Payung Sengkala Jilid 9. Demikianlah San Hon Siang segera bekerja keras untuk bantu Elo Oliang Jin serta Lem Kong Pak menyaruh, Sinanusia Raksasa menyaruh sebagai seorang perempuan jelek. Sedikit pun tidak salah, tidak sampai seperminum teh kemudian ada lima orang lelaki munculkan diri secara beruntun, jarak mereka antara lima enam tombak dari San Hon Siang sekalian, sementara tangannya menuding ke langit sebagai kod rahasia. Otak San Hon Siang berputar cepat, ia tak tahu kod rahasia seperti itu menandakan dari orang-orang itu ataukah kod rahasia untuk berhubungan. Waktu tidak mengijankan perempuan ini berpikir terlalu lama, ia pun segera angkat tangannya menuding ke langit kedua jari ditekuk sementara kelima jari lainnya dibiarkan menuding ke angkasa. Kelima orang lelaki itu segera tertegun kemudian air mukanya berubah serius dan berbareng menghunjuk hormat. Hamba sekalian meriambut kedatangan dan cusrunya bersamaan. Melihat kejadian ini diam-diam lemkong pak memuji, ia tahu dalam waktu amat singkat ibunya berhasil menebak arti dari lima jari lawan yang menuding ke langit. Itulah menandakan bahwa mereka termasuk golongan kelas lima. Sedangkan ibunya menunjukkan tiga jari ini birani ia berasal dari golongan-golongan kelas tiga atau dalam kedudukan perkumpulan liok maopang terhitung seorang dancu. Silahkan dancu mengikuti hamba sekalian. Sementara kelima orang lelaki itu sudah berseru. Kemudian putar badan dan bergerak ke dalam hutan. Sanhons yang mengerling sekejap ke arah lemkong pak kemudian tanpa banyak cincong menjusul di belakangnya. Gerakan tubuh kelima orang itu sangat cepat dan ringan, bahkan rambut mereka yang panjang terurai sepunda berwarah hijau pekat, ketika terhembus angin dan berkibar mendatangkan pemandangan yang sangat menyeramkan. Kurang lebih setelah melewati tiga lima li, tiba-tiba kelima orang lelaki itu berhenti dan menuding ke arah sebuah hutan song di dalam sebuah selat ujarnya, silahkan dancu melewati pos kedua habis bicara mereka putar badan dan berlalu. Menanti orang-orang itu sudah pergi dengan ilmu menyampaikan suara Sanhons yang segera berbisik kepada kedua orang rekannya, aku lihat untuk memasuki markas besar perkumpulan Liok Maopang, kita harus bertindak lebih berhati-hati. Demikianlah di bawah pimpinannya mereka lanjutkan perjalanan memasuki hutan song dalam selat tersebut. Kera-a-a-ak? Tanda petik. Tiba-tiba di hadapan ketiga orang itu meluncur datang sebuah panji kecil warna hijau yang tingginya setengah depa dengan panjang satu depa, panji tadi tepat menangcap di atas tanah dan berkibar tiada hentinya tertiup angin. Di atas panji tadi tersulamlah beberapa patah kata, dancu keempat dari ruang ketiga pihak OO. Membaca nama orang itu Lengkong Pak Tertegun, segera pikirnya, mungkinkah orang ini adalah si kakek Mo yang berwajah kepiting pihak OO? Tanda petik. Belum habis ia berpikir, dari dalam hutan telah muncul tiga orang. Orang pertama adalah seorang laki-laki berjubah lebar dengan sulaman naga di punggungnya menggembol panji besar wajahnya merah bagaikan darah di ala si kakek Mo yang berwajah kepiting pihak OO. Buru-buru Lengkong Pak menutupi wajahnya dengan rambut hijaunya sehingga sebagian raut mukanya tersembunyi, sementara si malaikat raksasa L.O. Oliangjin sudah disaruh oleh San Hon Siang sebagai seorang perempuan berwajah jelek. Dalam pada itu si kakek Mo yang berwajah kepiting telah tiba di hadapan mereka dan menunjukkan keempat jarinya menuding ke langit. Pikiran San Hon Siang rada tergerak, segera pikirnya manusia berwajah merah ini jelas adalah seorang tongcu, kalau aku menyaru sebagai dan cu lagi kemungkinan besar jejakku bisa kenangan, kenapa aku tidak pertinggi kedudukanku setingkat lebih ke atas dan menyaru sebagai seorang huhoat? Tanda petik. Karena berpikir demikian ia lantas menunjukkan kedua jari tangannya menghadap ke langit. Sementara itu hidungnya mendengus mengeluh dingin. Dengusan ini sengaja dipancarkan dengan disertai tenaga lueokang. Suaranya kuat dan tajam hingga rasanya mengetuk hati lawan tak kuasa si kakek Mo yang berwajah kepiting melihatnya tertegun. Segera ia menegur dengan nada suaranya yang sangat berat. Dalam perkumpulan kami cuma ada tiga orang pelindung hukum, tolong tanyakan siapakah sebenarnya Anda? Tanda petik. Seorang tongcu yang berkedudukan rendah berani kurang ajar terhadap seorang pelindung hukum. HMMM apakah kau sudah bosan hidup? Gertak Sanhons yang dengan nada suara dingin, suaranya adem bagaikan hembusan angin di musim salju. Seketika itu juga membuat orang jadi bergidik dibuatnya, bulu Roma seketika pada bangun berdiri. Seluruh tubuh si kakek Mo yang berwajah kepiting gemetar keras, ia ragu sejenak akhirnya ujarnya, silahkan huhoat berlalu. Sekali lagi Sanhons yang mendengus dingin kemudian dengan kerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat sejauh. 5-16 tombak dan menerobos hutan belantara. Lam Kong Pak Tau Jejak L.O. Liang Jen ketah tuan ia segera menarik tangan kirinya dan ikut meloncat ke depan. Sekali terobos ia menggapai 5-16 tombak lebih. Menanti pemuda itu angkat muka kembali hatinya terperanjat, tampak di dalam hutan berdiri 20 orang lebih lelaki kekar berambut hijau membagi diri jadi dua barisan. Pandangan mati mereka menatap ke depan sementara dalam rangkulannya mencekal sebuah panji besar. Gerakan tubuh Sanhons yang amat ringan, bagaikan mega di angkasa dengan sama sekali tidak jari ia terobosi kedua barisan tadi tiba-tiba ke 20 orang lelaki itu membentak berbareng, panji raksasa dituding ke tanah sedangkan jari tangan menuding ke langit. Lam Kong Pak terkesiap ia mengira orang-orang itu sudah berhasil mengetahui rahasia penyaruannya dan siap melancarkan serangan siapa sangka gerakan mereka merupakan sebuah care pemberian hormat yang aneh sekali. Menanti ketiga orang itu sudah melewati dua barisan dinding manusia dan keluar dari hutan, ujar Sanhons yang. Care seperti ini hanya bisa digunakan satu dua kali saja, kalau diganakan sekali lagi tentu tak akan manjur, lagi pula di pos penjagaan ketiga ada kemungkinan dijaga sendiri oleh seorang dan cuh, dengan kedudukan seorang dan cuh tentu saja mereka kenal baik atas pelindung hukumnya bagaimanapun juga tak mungkin bukan suruh aku menyaru sebagai wakil pang cuh. Lalu titik apakah kita harus tinggalkan usaha kita ini di tengah jalan? Tanda petik. Tidak aku pikir lebih baik kita tak usah lewati pos-pos penjagaan itu, aku duga di sekitar sini pasti ada jalan lain yang menghubungkan tempat ini dengan markas mereka, cuma jalannya tentu lebih sulit tapi aku pikir dengan kepandayan yang kita miliki tidak sulit untuk dicoba. Bicara sampai di situ Sanhons yang lantas memeriksa keadaan di sekeliling sana, kemudian tambahnya, mari ikut aku. Sanhons yang membawa kedua orang itu berjalan mendekati sebuah tebing yang boleh dikata hampir tegak lurus, tinggi tebing tadi ada ratusan tombak. Di atas dinding yang curam banyak bergelantungan akar otan dengan putongan badan elool yang jen yang tinggi besar rasanya tidak terialu sukar untuk memanjat ke atas. Terdengar suara gemuruh yang amat keras berkumandang dari arah dalam, ketiga orang itu buru-buru menyembunyikan diri ke belakang pohon kemudian mengintip keluar. Tampak oleh mereka lembah itu luasnya tak ada beberapa li, empat penjuru terbungkus oleh tebing yang tinggi menjulang ke langit sehingga membentuk sebuah lingkaran yang mirip dengan kurungan. Suatu tempat berpemandangan alam sangat indah, tak disangka perkumpulan Liok Maopang bisa menggunakan tempat semacam ini sebagai markas besarnya, suatu kejadian yang patut disayangkan. San Hons yang mengamati keadaan di sekelilingnya beberapa saat setelah itu kepada lemkong pak ujarnya. Luas lembah ini terlalu lebih buat kita, tak mungkin semua tempat bisa kita jelajahi dalam sekejap mata. Lebih baik kita bekerja secara terpisah saja. Kalian berangkat ke sebelah timur dan aku ke arah barat. Pokoknya yang tegas tujuan kehadiran kita kali ini adalah mendapatkan care penyembuhan diri ilmu Tong Bian Tai Hoat. Seumpama pangcu dari perkumpulan ini adalah si manusia bermata hijau itu maka kedatangan kita tak berakal salah lagi. Tetapi tingkah laku kalian harus selalu berhati-hati mama aku bisa berhati-hati tapi kau orang tua pun harus berlaku hati-hati juga kata lemkong pak. Aku lihat lebih baik biarlah aku ikuti diri mama, dengan begitu aku pun bisa membantu bila mana masih sangat memerlukan tenaga bantuan. Pak Jie bukan mama pilih kasih, kau memang jauh lebih berbakti daripada Ing Jie, hibur San Hons yang sambil menepuk-nepuk bundaknya. Dengan andalkan sepatah katamu barusan, mama sudah sangat gelembira sekali. Kau boleh berlega hati walaupun ilmu silat mama tak bisa mengunguli dirimu tetapi pengalamanku jauh lebih luas daripada dirimu. Asalkan kalian bisa berhati-hati mama pun merasa tenteram. Mama, lalu kita nanti akan bertemu lagi di mana? Tanda petik. Dari dalam sakunya San Hons yang ambil keluar sebuah tabung kecil yang kemudian diserahkan kepada lemkong pak sambil berkata. Tabung ini terisi penuh tanda bahaya, asalkan kau menjumpai marah bahaya tekanlah kenop di atas tabung ini. Maka dari tabung akan meluncur keluar tiga batang panah kecil dengan tiga warna yang berbeda yaitu merah, kuning dan hijau. Setelah melihat tanda tersebut mama akan segera datang menyambut kedatangan kalian atau sebaliknya kalau kalian melihat tanda bahaya ini itu berarti mamalah yang sudah menjumpai musuh tangguh. Kita beri batas saja sampai malam ini bunyi kentongan ketiga. Sampai waktunya kita harus sudah tiba di tempat berkumpul dan bersama-sama keluar dari lembah jangan sekali-kali luaka waktu. Baik mama, akan kuingat selalu. Selesai bicara, dengan pandang penuh rasa sayang San Hons yang melirik sekejap ke arah lemkong pak kemudian mengikiti tebing curam itu memasuki dalam lembah. Memandang bayangan ibunya pergi menjauh, lama sekali lemkong pak berdiri termangu-mangu, sejak kecil ia sudah kehilangan orang tua dalam bayangannya yang polos selalu meninggalkan sebuah kesan buram. Hal ini membuat ia kehilangan kesan mesra kehidupan manusia yang layak tetapi sejak ia bertemu kembali dengan ibunya perasaan tersebut telah muncul lagi dalam hatinya. Elo tua ayuh berangkat, kita turun ke bawah. Begitulah mereka berdua segera menuruni tebing yang curam dan berangkat ke arah timur, sepanjang perjalanan hanya sekali manusia yang berlalu-lalang mereka mempunyai rambut warna hijau, masing-masing pihak angkat jari sebagai tanda hormat. Lem kong pak serta elo olian jem pun menirukan gaya-menirukan gaya mereka melanjutkan perjalanannya ke depan setelah menerobos beberapa buah jalur jalan besar, tibalah mereka di depan sebuah pintu besar, banyak orang berdesak-desakan hendak memasuki pintu itu. Mereka berdua segera jalan menghampiri, terbaca di atas pintu besar itu tergantung sebuah papan nama besar yang bertuliskan liuk ma opiat hu empat huruf dari tinta emas. Di balik pintu merupakan rumah petak yang berdempet dan indah, halaman sangat luas, sewaktu orang-orang itu telah melewati pintu besar bagaikan batu tenggelam dalam samudera saja segera jejaknya lenyap tak berbekas. Lem kong pak tarik tangan elo olian jem ikut masuk ke dalam pintu sesudah mengitari sebuah gunung-gunungan loteng dan gardu mulai bermunculan di depan mata, bunga semerbak burung berkicau membuat suasana di sana amat nyaman. Mengikuti beberapa orang anggota liuk ma opang, kedua orang itu berjalan terus lebih ke dalam, kurang lebih setelah berjalan satu li secara lapat-lapat barulah mulai terdengar suara hiruk pikuk. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah tiba di sebuah tanah lapang, tanah lapang itu luasnya mencapai puluhan hektare, di depan berdiri tegak sebuah pintu, di atas pintu tergantung sebuah papan yang bertuliskan liuksin tikit kin atau perhatian pertama. Di samping pintu berdiri sebuah rumah kecil, asap tebal mengepul ke iwar lewat atap rumah. Ketika lem kompak mendekati tempat itu, tampak seorang lelaki kekar sedang mengaduk-aduk sebuah kuali besar yang penuh dengan air mendidih, secara terpisah air tadi dituangkan ke dalam ember tidak jauh dari kuali berdiri tiga orang. Ketiga orang itu tidak lebih hanya jago kelas tiga sewaktu berada di pegadaian bulim tempo dulu. Kemarilah cepat. Lelaki kekar itu berseru sambil menggapai salah seorang di antaranya segera maju mendekat lelaki tadi dengan cepat mencekal rambutnya kemudian dicelupkan ke dalam berbesar penuh dengan air mendidih itu. Aduh-uhh-uhh-uhh-uhh-uhh-uhh. Orang itu menjerit kesakitan, seluruh. Tubuhnya gemetar keras. Kenapa apakah terlalu dingin? Teriak lelaki kekar itu. Dari kuali besar kembali orang itu ambil-orang itu ambil segentong air mendidih kemudian dimasukkan ke dalam ember tadi setelah itu menekan kepala orang tadi ke dalam air yang mendidih itu. Aduh titik Mak, sekali lagi orang itu merintih kepanasan. HMM air mendidih seperti ini kau masih katakan dingin baiklah, akanku suruh kau rasakan sendiri bagaimana rasanya panas dengus lelaki yang kekar tadi. Sembari bicara ia mengambil satu gentong air mendidih kemudian langsung diguyurkan ke atas kepala orang aduh. Mak, tanda petik. Suaranya semakin lirih dan akhirnya sirap tak terdengar lagi, jelas ia sudah jatuh tidak sadarkan diri lagi. Setelah orang itu jatuh pingsan, lelaki kekar itu ambil segayung air dingin lalu diguyurkan ke atas kepalanya, sementara tangan lain mencekal rambutnya dan sekali cabut beserta kulitnya terkupas-lepas, dengan begitu batok kepalanya jadi kelimis tinggal daging putih yang mengerikan, bagus. Lelaki kekar itu segera ambil sebuah botol mengeluarkan semacam bubuk warna hijau lalu disebarkan ke atas kepalanya. Ayuh berikutnya ia berseru. Orang kedua maju ke depan, mereka pun mendapat perlakuan yang sama seperti orang pertama tadi. Melihat kejadian itu lemkong pak gelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya kiranya seseorang sebelum ikut serta dalam perkumpulan liok maopang masih harus merasakan dulu siksaan. Tidak aneh kalau rambut mereka rata-rata berwarna hijau semua ternyata rambut semula dicabut seakar-akarnya kemudian disebari lagi dengan bubuk penumbuh rambut, mungkin bubuk itulah merupakan sebab tumbuhnya rambut warna hijau. Kepada Elo Oli yang jen segera ajaknya, ayuh berangkat. Elo Otwa mari kita lihat keadaan di depan sana. Tidak jauh mereka berjalan tampaklah sebuah panggung tanah yang tingginya ada satu tombak lebih lima enam dengan luas beberapa puluh tombak di sisi panggung tergantung sebuah papan nama dan di atas papan tadi bertuliskan Hwe Tautai. Apa arti dari Hwe Tautai atau panggung berpaling ini, Lem Kongpek tak mengerti ia hanya merasakan lautan manusia berkumpu di sekeliling panggung tersebut. Mereka berdua lantas ikut berdesak-desakan di antara orang banyak dan menengok ke atas panggung tiba-tiba terdengar bentakan keras di atas panggung telah bertambah dengan seseorang. Melihat kemunculan orang itu diam-diam Lem Kongpek menghelana pas panjang pikirnya, tempo berselang gembong iblis ini pun termasuk jago nomor wahid, tak disangka keadaannya pada hari ini begitu mengenaskan. Ternyata orang ini bukan lain adalah Hak Teng Tuihun atau lampu hitam pengejar Sukma Leng Ching Chiu, batok kepalanya putih kelimis dengan bertaburkan bubuk warna hijau. Ia menjura dulu keempat penjuru setelah itu serunya, Cai He Leng Ching Chiu dengan bersungguh-sungguh hati mengutarakan niatku dan tak akan berpaling kembali harap kau Jin suka mengadakan pemeriksaan dan menentukan kedudukan. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya dari antara kerumunan orang banyak tiba-tiba meloncat datang sesosok bayangan manusia, dengan jurus hontong hokcu atau bangau berenang di kolam dingin orang itu melayang datar ke atas panggung. Orang itu memiliki perawakan tinggi besar 8 dipah alisnya tebal matanya bulat di atas punggungnya menggembol bangku panjang terbuat dari baja, dialah tiat panteng atau si bangku baja au pot ke. Sewaktu berada di benteng Hwe Hempio Tempo dulu, orang ini pernah menderita kalah di tengah si malaikat raksasa Elo Oliang Jen, meski saat ini pun ia tahu si lampu hitam pengejar Sukma tidak gampang dihadapi, namun ia tak pikirkan di hati. Sambil tertawa dingin dan perlihatkan lagak angkuh tegurnya, benarkah kau tak akan berpaling? Tanda petik. Cai B sudah bulatkan tekat, sampi mati akan berbakti pada perkumpulan Liok Maopang. Baik kalau begitu terimalah dulu tiga buah jurus seranganku. Sembari berkata dengan agak sombong ia lepaskan senjata bangku bajanya dari panggung. Ayuh cabut senjatamu. Biarlah Cai Hai terima tiga jurus serangan Anda dengan tangan kosong belaka. Si bangku baja tertawa dingin, ia tidak banyak bicara lagi senjata anehnya digetarkan kemudian langsung menumbuk batok kepala lawan si lampu hitam pengejar Sukma tidak gugup. Ia murdur setengah langkah ke belakang ujung baju dikebaskan keluar seketika muncullah lima buah lampu hitam dari balik pakaiannya langsung meluncur ke muka dan berseliwaran di sekeliling tubuh si bangku baja. Kekuatan alam yang dimiliki si bangku baja luar biasa, ia tak usah buyarkan serangan senjata anehnya dengan datar disapu keluar. Peraak titik. Peraak titik. Peraak titik mengiringi gemuruh keras, kelima buah lampu hitam tadi sudah tersapu hancur oleh serangannya. La tidak berhenti sampai di situ saja, mengikuti gerakan tadi senjata bangkunya dengan membawa desiran angin tajam menekan batok kepala, menghantam dada, mengetuk bahu, menyodok perut dalam sekejap metu melancarkan 30 serangan gencar seketika pihak lawan kena didesak mundur tiga langkah lebar ke belakang. Bagus sekali seranganmu ini bentak si lampu hitam pengejar sukma dalam sekejap metu dari balik bajunya. Kembali meluncur keluar belasan buah lampu hitam yang bagaikan belalang terbang di angkasa mengurung empat arah delapan penjuru. Si bangku baja awipot ke tak berani terlalu memandang enteng lawan, dengan gerakan heng syaulak hao atau menyapu halimun enam benteng serta sem hoa ke teng atau tiga bunga berkumpul di puncak ia sambut datangnya serangan lawan. Peraak titik. Peraak titik. Peraak. Kembali terjadi suara hiruk pikuk yang memekikan telinga belasan buah lampu hitam yang beterbangan di angkasa itu pun sekali lagi terhajar hancur. Di tengah tepuk tangan riuh meriah dari penonton, si bangku baja perlihatkan kemampuannya, dengan suatu kekuatan yang mahadasyatia tekan lengcin ciu habis-habisan. Keadaan yang kritis mulai mencekam seluruh kalangan, meski si lampu hitam pengejar sukmap pernah menghasut para jago lain untuk meninggalkan pegadaian bulin, dalam situasi seperti ini lemkongpak menaruh rasa kasihan juga atas keadaan orang sileng itu. Tampak lengcingklu mendengus dingin damdiam ia tarik napas panjang-panjang, tiba-tiba ia buka mulutnya dan menyemburkan serentetan cahaya darah ke depan. Dan cahaya darah tadi meluncur ke depan laksana kilat cepatnya, suasana di bawah panggung kontan jadi gempar sebab siapapun tahu kepandayan ini bernama hiat kopengjian atau darah sakti menyembur manusia suatu kepandayan yang membutuhkan pengumpulan hawa murni. Dalam pada itu si bangku baja merasakan daya tekaan makin lama makin berat ia pun kumpulkan segenap tenaga. Yang dimilikinya dengan mendorong bangku baja itu ke depan menyambut datangnya serangan. Beraak titik dah segar munkrat keempat penjuru, bayangan manusia saling berpisah pergelangan si bangku baja merasa ada kaku tak tertahan lagi dengan sempoyongan. Ia mundur satu tombak ke belakang sementara senjata bangkunya terlepas di atas panggung. Sedangkan si lampu hitam pengejar Sukma sendiri pun ikut mundur tiga langkah ke belakang. Sekalipun kepandayan hiat kopengjian yang digunakan barusan merupakan suatu kepandayan ampuh, tetapi paling banyak membutuhkan tenaga murni. Seandainya pihak lawan melancarkan serangan kembali niscaya ia bakal celaka, untung pihak lawan tidak berbuat demikian. Dengan wajah merah pada menahan rasa jengah si bangku baja pungut kembali senjata anehnya, kemudian kepada si lampu hitam pengejar Sukma ia menjura dan berkata, Kepandayan silat yang dimiliki lengheng betul-betul hebat, aku orang si O mengaku kalah habis bicara ia putar badan dan meloncat turun dari atas panggung. Diiringi suara tepuk tangan riuh rendah dari bawah punggung, terdengar seorang berteriak lantang, pemeriksaan terhadap Leng Ching Chiu telah selesai, atas perintah Pang Chu Kau diangkat sebagai Tong Chu harap segera melaporkan diri ke markas pertama si lampu hitam pengejar Sukma meloncat turun dari panggung dan berlalu. Dalam pada itu Leng Kong Pak yang mengamati keadaan di sekelilingnya beberapa waktu, masih belum berhasil juga mengetahui siapakah yang barusan berbicara tapi didengar dari nada ucapannya kalau bukan pelindung hukum perkumpulan Liok Maopang tentulah wakil Pang Chu. Diikuti si awan hitam Cijie meloncat naik ke atas panggung, batok kepalanya pun kelimis sehingga kelihatan sangat menggelikan sekali. Sementara ia siap menjura keempat penjuru, mendadak dari belakang tubuhnya berdesir lewat angin tajam. Orang yang menyusul naik ke atas panggung ini memiliki perawakan yang aneh sekali kepalanya seperti melinjo, mulutnya mirip kelinci, hidungnya bertet dan lagi kikinya pengkor. Si awan hitam Cijie rada tertegun segera tegurnya ooo 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 titik kiranya pet pit weee keng atau si dewa guntur berlengan delapan siput siu taihya pun telah datang. Heee titik heee titik Cijie keluarkan simpananmu untuk minum tetek. Kemungkinan besar kau bisa pula merebut kedudukan seorang tongcu, kalau tidak mungkin kedudukanmu akan jauh di bawah si lampu hitam pengejar Sukma. Tanda petik. Ah 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 mana, mana harap si taihiya suka memberi peluang untukku. Sepasang kaki si dewa guntur tangan delapan yang pengkor menekuk kemudian laksana segulung angin puyuh meluncur ke hadapan Cijie, tangannya yang kurus kering seperti cakar langsung menyambat lewat. Si awan hitam Cijie buang bahu menyingkir tiga langkah ke samping, sementara siap melancarkan serangan balasan, cecar lawan dengan membawa desiran tajam dan pergunakan gerakan-gerakan Seng Sia Chiao Cheng atau atas bawah saling bertarung telah menggulung datang. Gerakan atas mengancam sepasang metu sambaran bawah mengancam buah zakar. Kecepatan gerakannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Cijie terperanjat, ia tahu selama banyak tahun kepandaian silat orang telah mendapat kemajuan pesat, ia pun tak ingin mundur ke belakang. Ilmu telapak awan hitam burn Chow Chiang Hoat segera dikerahkan keluar. Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar, masing-masing pihak pergunakan gerakan tercepat dan tenaga terdasyat berusaha saling merobohkan. Debu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa saking hebatnya pertarungan itu sampai para penonton di bawah panggup tak jelas melihat bayangan mereka. So ya kau lihat di antara mereka berdua siapa yang bakal merebut kemenangan? Tanya si malaikat raksasa dengan berbisik. Sekarang masih sukar ditentukan, tapi aku rasa mereka akan berakhir dengan seri. Tak bisa tentukan siapa menang siapa kalah? Tanda petik. Tidak mungkin mereka berdua akan sama-sama terluka. Belum-belum, bayangan manusia berpisah, bahusiawan hitam Cijie kena tersambar, daging dan darah beterbangan memenuhi angkasa. Sementara telinga kiri si Dewa Guntur bertangan delapan siput siu pun kena terobek separuh, darah segar mengucur keluar dengan derasnya. A-a-a-siau teta ada minat melukai dirimu, harap si Heng jangan marah, buru-buru Cijie menjura mohon maaf. Ciheng pun harus cepat-cepat bubungi mulut lukamu dengan obat si Dewa Guntur berian delapan pun menjura. Sebab cakar dari aku orang Sisi memang rada-rada kurang bersih. Air muka Cijie berubah hebat, ia merasakan bahunya mulai kaku dan getal, ia tahu cakar lawan pasti sudah direndam dalam racun jahat. Di tengah tepuk tangan yang riuh rendah, seseorang berteriak pula, si awan hitam Cijie diangkat sebagai tongcu, harap melaporkan diri ke markas pertama. Cijie segera menjura dan meloncat turun ke bawah panggung. Halaman hilang. Siapa di antara kalian ada yang ingin memberi petunjuk padaku? Kembali ia ulangi pertanyaannya. Kembali pemuda itu berdiri di atas panggung, sambil bergendong tangan memandang ke langit, sikapnya amat congkak. Luar biasa pikir lemkong pak dalam hati, walaupun koko bersumpah tidak mau berdiri berdampingan dengan diriku Tapi aku tetap mengagumi dirinya kalau bukan ia tersikap sangat kurang ajar terhadap ibu. Ini hari kemungkinan besar aku bisa membantu dirinya. Sesosok bayangan merah berkelebat naik ke atas panggung, dipandang sepintas lalu ilmu meringankan tubuhnya tidak terdapat keistimewaan apapun, Tapi lain dalam pandangan lemkong pak. Ketika sepasang kaki orang itu melayang di atas lantai, seluruh tubuhnya hampir boleh dikata berbaring datar kemudian lambat-lambat turun berdiri, kalau dibandingkan. Dengan kepandaian dari si bangku besi, ilmu tersebut terlebih lihai beberapa kali lipat. Yang muncul adalah seorang gadis, seluruh tubuhnya terbungkus oleh pakaian ringkas warna merah darah, wajahnya cantik dengan potongan badan yang mengiurkan beribu-ribu pasang metu di bawah panggung seakan-akan tumbuh akarnya, susah ditarik kembali. Orang ini bukan lain adalah Hyacin Chiang Ooha atau Chiang Ooha Tangan Berdarah Yewuchen, dialah dan cu keempat dari perkumpulan Liok Maopang, suatu kedudukan terakhir di antara dan cu lainnya. Nona adalah, Suma Ing segera menjura. Dan cu keempat si Chiang Ooha Tangan Berdarah Yewuchen. Oh 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 oh, kalau begitu Cahihak Kurang Hormat Suma Sheyauhiap silahkan Yewuden Chu, silahkan. Si Chiang Ooha Tangan Berdarah Tidak Sungkan Sungkan lagi, laksana kilat tangannya bergerak ke depan jari tangan tegak laksana tombak. Dalam sekejap metu ya melancarkan 30 serangan lebih, semuanya diarahkan pada jalan darah penting di Tubuh Suma Ing. Gerakan tubuh Sumaing tidak kalah sebatnya seolah-olah awan di tengah udara, beruntun ia menghindari tiga serangan lawan tanpa melancarkan serangan balasan merah dadu selembar wajah si Cilang OOH tangan berdarah ia tahu kepandaian lawan setingkat lebih lihai dari dirinya, juru sampu segera dikeluarkan semua untuk mendesak lawan dalam sekejap metel, tiap jengkal udara di atas panggung seakan-akan dipusingi oleh deruan angin puyuh yang Memekikan telinga, desiran jari tangannya bagaikan bergolak, sungguh hebat sampai penonton yang ada di bawah panggung berteriak kaget dan mundur ke belakang Setelah 20 jurus lewat, Sumaing tak sungkan-sungkan lagi ia bersuit panjang, tubuhnya mencelat setinggi satu tombak tangan kanan menyusut kemudian meluncur ke depan serentetan cahaya merah berbentuk payung segera mengurung ke bawah Si Cilang OOH tangan berdarah tahu ilmu payung tian mosan ini adalah ilmu sakti yang ampuh sekali, diam-diam ia terperanjat dengan kerahkan segenap tenaga luakang yang dimiliki memakai jurus huye ciliu siang atau jari beterbangan tinggalkan wangian ia terima datangnya serangan tersebut Beraaaks di tengah bentrokan keras masing-masing pihak tergetar mundur selangkah ke belakang Si Cilang OOH tangan berdarah merasakan lengan kanannya sakit bagaikan patah kembali ia terpukul mundur satu langkah ke belakang Ia tak tahu kalau dalam serangan ini Sumaing cuma memakai tujuh bagian tenaganya kalau tidak miscaya ia bakal roboh binasa dalam satu jurus saja Bagaimanapun juga dalam perkumpulan liok maopang Si Cilang OOH tangan berdarah memiliki kedudukan tertinggi, ia bukan manusia sembarangan walaupun dalam jurus pertama ia terdesak tapi ia masih memiliki dua jurus sampuh lainnya yang belum digunakan Setelah menyaksikan dirinya jatuh di bawah angin, alisnya kontan melentik lima jari tangan kirinya di pentang lima gulung desiran tajam langsung menghantam beberapa buah jalan darah penting di dada Sumaing Kehebatan tenaga serangan membuat Sumaing terperanjat ia menyadari bila mana ilmu sakti Tiamosan belum dipelajari, maka ia bukan tandingan dari gadis itu Delapan bagian tenaga luokang segera dihimpun pada sepasang telapak, dan meledaklah jurus ke enam dari ilmu payung sengkala itu di tengah udara Belum, Sumaing terdesak mundur tiga langkah ke belakang, sementara si Chiang OOH tangan berdarah mundur tujuh, delapan langkah ke belakang badannya bergoyang tiada hentinya Dalam keadaan seperti ini Lem Kongpak tak tahu ia harus menguatirkan keselamatan siapa, tapi ia berharap kedua belah pihak jangan sampai terluka sebab walaupun si Chiang OOH tangan berdarah pernah coba mendekati dirinya dengan carry yang kurang sopan Tapi bagaimanapun juga ia masih memberi muka kepadanya sehingga melepaskan benteng Wihem POO Makin bertarung Sumaing semakin naik pitam, ia mendengus dingin dengan menghimpun sembilan bagian tenaga murninya kembali ia melancarkan sebuah serangan dengan jurus ke sembilan ilmu sakti payung sengkala Terdengar neruan angin tajam bergetar membelah bumi, seakan-akan gulungan ombak di tengah samudera membuat seluruh permukaan bergetar keras serentetan cahaya merah tua meluncur keluar dari telapaknya langsung menghantam ke depan Si Chiang OOH tangan berdarah sadar sisinya sangat berbahaya, segera ia menggunakan jurus terakhir dari ilmu saktinya kitian hoateh atau menuding langit menggurat bumi sambut serangan tersebut Belum, asap debu berterbangan memenuhi angkasa, para hadirin jadi kacau balau suasana hiruk pikuk Sudut panggung tergetar amruk sehingga hampir-hampir saja menghantam para penonton di sampingnya Sumaing tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang, sedang si Chiang OOH tangan berdarah mundur ke ujung panggung dengan sempoyongan Darah kental mengucur keluar menodai ujung bibirnya, jelas isi perutnya sudah tergetar luka Maaf-maaf Sumaing segera menjura, harap Ye Udencu suka memaafkan tindakan Caihe, karena tak bisa menahan diri sehingga melukai dirimu Ah-ah-ah-ah-ah, Suma Syaohiap terlalu sungkan kepandayan silatmu terbukti jauh lebih lihai setingkat Pun Dencu akui bukan tandinganmu Selesai bicara ia segera meloncat turun dari atas panggung Kali ini dari bawah panggung tidak kedengaran suara sorak-sorai memuji hal ini disebabkan Ye Uchen mendapat simpatik dalam kalangan perkumpulan liok maopang Semua orang tak tega menyusahkan dirinya lagi Kembali Sumaing menjura keempat penjuru sambil berseru, siapa lagi yang ingin naik ke atas panggung untuk memberi petunjuk kepadaku? Tanda petik Mendada ada orang berseru keras, Suma Syaohiap apabila kau berhenti sampai di sini saja atas perintah panggung kau diberi kedudukan sebagai dan cu seandainya kau ingin menjajal sekali lagi Panggung akan merasa semakin senang Sumaing berpaling ke arah loteng di tempat kejauhan lalu menjura dengan sangat hormat, Sumaing pasti tak akan mengecewakan harapan panggung, aku rela dijajal sekali Bagus dari tengah udara melayang datang suara pujian lanjutkan ujian ilmu silat ini Sumaing berpaling keempat penjuru, terlaknya lantang, siapa yang ingin naik ke atas panggung memberi petunjuk kepadaku? Tanda petik Ucapan ini diulangi sampai tiga kali, namun suasana di bawah panggung tetap sunyi senyap jelas semua orang sudah dibuat jari akan kelihayan ilmu silat dari Sumaing mendadak Sesosok bayangan manusia melayang datang dari tengah udara, begitu ringan bagaikan selembar daun kering melayang ke kiri berputar ke kanan kemudian hinggap di atas panggung tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Tanda petik Salah seorang di antara tiga pelindung hukum perkumpulan Tolong tanya nama Huhoat adalah Tanda petik Kau tidak pantas mengetahui nama besar pun Huhoat Kalau begitu, Caihe pun tak usah paksakan diri untuk mengetahui hal itu Nah silahkan Tunggu sebentar seru orang berkerudung itu Mengapa kau mengenakan kain kerudung di atas wajahmu? Soal ini titik mungkin mempunyai alasan yang sama dengan Huhoat Belum tentu Bagaimana bisa belum tentu? Tanda petik Aku kira wajahmu sudah dirusak seseorang kalau sudah tahu apa gunanya bertanya kembali Tanda petik Bertanya kepadamu agar hatiku kembali merasa sedih Pada dasarnya watak suma ing tinggi hati dan angkuh Sejak wajahnya dirusak orang wataknya makin berangasan Ia paling takut ada orang mengejek tentang kejelekan tersebut Kini mendengar rejekan tersebut ia jadi naik pitam Segera bentaknya, Caihe tidak saling mengenal dengan diri Huhoat Tentu saja tak mungkin terikat oleh dendam atau sakit hati Mengapa Huhoat mengucapkan kata-kata yang melukai orang? Tanda petik HMMM bukan saja akan kulukai hatimu Nanti aku pun akan turun tangan melukai dirimu Tak kuasa Lemkong Pak yang ikut mendengar jadi tergetar Ia dengarkan nada ucapan gadis itu dengan seksama hatinya semakin terjelos Sebab ia dapat mengenali suara tersebut merupakan logat dari seorang gadis yang dikenalnya Huhoat kau jangan terlalu sombong dulu belum tentu yang menang adalah kau Tidak salah sebelum bergebrak memang cuma ada sepatah kata ini saja untuk menghibur diri sendiri HAA titik HAA titik HAAA titik HAAA Tanda petik Suma Ing tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Chai Hai datang kemari dengan maksud menggabungkan diri dengan perkumpulan Anda berkat kebaikan Budi Pangcu. Suruh terjang lautan api akan ku terjang naik ke gunung golok akan ku lewati sekalipun mati tak akan ku tolak tapi kalau ada orang hendak main-main dengan aku, Chai Hai pun bukan seseorang manusia yang takut akan mencari urusan. Tidak salah justru disebabkan kau adalah tuan muda dari Pegadaian Bulim maka Pangcu perkumpulan kami memandang tinggi dirimu tapi kalau majikan Pegadaian Bulim sendiri yang datang berkunjung. Pun Hu Hoat percaya ia dapat merebut kedudukan sebagai Hu Pangcu. Tentang soal ini aku rasa Hu Hoat memang jauh lebih mengerti, Chai Hai tak usah banyak ribut. Kau mau ribut atau tidak sama saja, karena kau dan majikan pemilik Pegadaian Bulim sama-sama merupakan manusia berbahaya yang cuma berani membokong orang dari belakang. Suma Ing benar-benar naik pitam dibuatnya. Kapan Chai Hai pernah membokong orang? Bentaknya. Pulang dan tanyalah persoalan ini kepada majikan pemilik Pegadaian Bulim, maka ia akan tahu dengan jelas. HMM kalau dia tidak membokong orang, dari mana ia dapatkan ilmu sakti payung sengkala tersebut? Tanda petik. HMM. HMM Chai Hai sudah melepaskan diri dari Pegadaian Bulim, silakan Hu Hoat mencari sendiri majikan Pegadaian Bulim dan bikin perhitungan dengan dirinya. Tentu saja harus bikin perhitungan, hanya saja ini hari aku ingin menagih kembali separuh dari nilai yang harus ku dapati kembali dari tubuhmu. Chai Hai tidak suka bergurau dengan dirimu mungkin diriku bisa mendatangkan kekecewaan bagimu. Tanda petik. Kau anggap setelah sembilan jurus ilmu Tian Mosan kau kuasai lantas di kolong langit sudah tak ada orang yang bisa menandingi dirimu lagi? Tanda petik. Tak kuasa Suma Ing dibuat tertegun. Mungkin kau pun bisa mainkan ilmu seperti Tian Mosan tersebut? Tanyanya. Mungkin tidak lama kemudian kau biat tahu sendiri ilmu sakti Tian Mosan ini berhasil kau curi belajar dari mana? Tanda petik. Hu Hoat kalau bicara lebih baik taulah sedikit tata kesopanan. Aku rasa perkataanku sudah cukup sopan. Pada saat ini Lem Kongpak sudah kenal siapakah gadis itu, diam-diam ia mengeluh kiranya ia kenali suara dari seng pelindung hukum ini bukan lain adalah seng Dewi dari Kawah Gunung Berapih W.E. San Sian Chu Koliap adanya. Asalkan gadis itu turun tangan, segera pemuda kita bisa membuktikan benarkah dia atau bukan. Lem Kongpak sangat berharap bukan dia sebab kalau benar dia, seumpama gadis itu bukan tandingan dari Suma Ing. Ia pun tak bisa turun tangan membantu lagi pula saat ini orang si Suma itu sedang naik pitam, ia takut gadis tersebut menemui celaka di tangannya. Apalagi menurut apa yang diketahui Lem Kongpak, ilmu sakti Tian Mosan yang berhasil dikuasai Koliap hanya tiga jurus permulaan, ia belum bisa dibandingkan dengan Suma Ing dengan kekalahan pasti terbayang dihadapannya. Dan kini ia sudah bisa membuktikan bahwa gadis berkerudung itu adalah Koliap sebab bukan saja nada suaranya adalah logat gadis itu bahkan potongan badan serta ilmu meringankan tubuhnya pun tidak berbeda. Lem Kongpak amat gelisah, tak kuasa lagi ia mulai garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Dengan pandangan curigasi malaikat raksasa Elo Oliangjen melirik sekejap ke arahnya. So ya ia berseru. Kau, titik kau kau kenapa sih? Tanda petik. Aku, aku, aku tidak apa-apa. Tapi makin didengar ia semakin membuktikan kalau dia adalah Koliap. Berhubung ia pernah mendapat warisan ilmu silat dari gadis itu, lagi pula hawa murni Oe Ichi Hiu sahabat karib dari Sian Yen Ping. Ayah Koliap pernah dibuyarkan olehnya selama ini Lem Kongpak merasa telah salah melakukan suatu pekerjaan. Ia rasa bila mana malam ini dia tidak turun tangan membantu maka hatinya bakal selalu tidak tenteram. Dalam pada itu hawa gusar yang berkobar dalam merongga dada sumaing sudah tak terkendalikan lagi, ia menghardik. Sudah kau tak usah bersilat lidah terus, ayuh kita buktikan dengan ilmu silat kita. HMM siapa yang jari padamu? Kedua orang itu segera berpisah dan membuat posisi yang dirasakan menguntungkan diri sendiri. Menyaksikan posisi orang, seluruh tubuh sumaing tergetar keras. Kau pun menguasai ilmu sakti Tian Mosan. Serunya. Membicarakan soal ilmu sakti Tian Mosan seharusnya kau adalah cucu muridku. Harap kau suka menyebutkan nama besarmu kata sumaing sambil menahan hawa gusarnya. Kau tak pantas untuk mengetahuinya. Aku lihat kau tika berani mengutarakan siapa namamu. Tanda petik. Lebih baik kau tarik kembali permainanmu itu. Pun hu. Hoa tidak suka dengan permainan macam itu. Sementara itu si malaikat raksasa yang ada di bawah panggung melihat airmu kalem kongpak semakin tidak tenteram lagi. Segera ia bertanya, Sauya apakah hatimu merasa tidak tenteram? Tanda petik. Eh, keem. Tanda petik. Kenapa? Tanda petik. Beritahu padamu pun percuma. Belum tentu jangan kau anggap aku bodoh dan tidak berotak kadangkala dalam benaku masih bisa muncul pula akal-akal setan. Waktu itu pikiran lem kongpak benar-benar sudah kalutia merasa memberitahukan persoalan ini kepada si malaikat raksasa. Saat tak ada ruginya, maka ia segera membeber hal ikhwal tersebut kepadanya. Tampak si malaikat raksasa tundukan kepala berpikir sejenak lalu katanya. Demikian saja bila mana keadaan terdesak biarlah aku yang perlihatkan diri dan memberi pertolongan kepada gadis itu. Jangan saat itu kau tak akan bisa lolos dari cengkeraman perkumpulan Liok Maopang. Kalau gagal melarikan diri dari sini pun tak mengapa, aku bisa menyerah kepada mereka. Apa? Tanda petik. Menyerah dengan demikian selembar nyawa ku bisa diselamatkan apakah tenaga kerbau yang aku elool yang jen miliki tak berguna bagi mereka? Tanda petik. Harap kau jangan teruskan ucapanmu dahulu aku masih mengira kau. Tanda petik. Soya kau sudah salah mengira. Aku tak pernah salah menduga, kau lah terlalu tidak punya semangat apa bedanya dirimu dengan si hantu hitam pengejar sukma sekalian? Tanda petik. Tentu saja berbeda sebab aku cuma pura-pura menyerah. Pura-pura menyerah? Tanda petik. Lem Kong Pak terperanjat, ia tidak menyangka elool yang jen bisa memikirkan care, tersebut perhuli care ini bisa dilaksanakan dengan lancar atau tidak bagaimanapun jauh lebih bagus daripada sama sekali tak punya akal. Bagaimana kau hendak pura-pura menyerah? Kembali Lem Kong Pak bertanya. Gampang sekali nanti apabila nona kau terdesak di bawah angin aku segera meloncat naik ke atas panggung dan melancarkan sebuah serangan bokongan ke arahnya. Jangan dia adalah engkohku. Aku tidak tega melihat ia dihajar sampai babak belur. Aku tidak sampai memukul dirinya hingga modar, asalkan pertarungan ini bisa dibubarkan tanpa menentukan siapa menang siapa kalah itu sudah cukup. Kau anggap orang-orang dari perkumpulan Liok Maok Pang suka mempercayai dirinya? Tanda petik. Kenapa mereka tak suka mempercayai diriku pertama nona kau tidak kenal aku orang-orang Liok Maok Pang tentu saja tak dapat menganggap aku punya maksud untuk membantu nona kau. Lalu apa sebabnya kau turun tangan? Tanda petik. Sebab aku merasa tidak leluasa melihat kesombongan dan keangkuhan suma ing. HMM kau anggap suma ing tak punya mulut untuk membantah? Tanda petik. Kalau ia punya mulut lalu kenapa? Tanda petik. Ia bisa mengatakan kau adalah orang kepercayaan dari si majikan pemilik pegadaian bulim dan sengaja datang untuk pura-pura menyerah. Tidak mungkin, aku punya akal untuk memaksa mereka percayai perkataanku. Coba katakan. Aku bisa mengatakan dalam pegadaian bulim aku pun ada maksud melepaskan dari mereka hanya tidak ingin melakukan perjalanan bersama-sama suma ing maka menunggu setelah mereka berlalu, diam-diam aku pun melarikan diri dari pegadaian bulim. E-K-E-M titik bagus si bagus cuma rada menempuh bahaya kau harus tabu seandainya kurang cermatkah sampai terjatuh ke tangan orang-orang perkumpulan liok maopang. Aku tidak punya keyakinan untuk menolong kau keluar dari sini. Tidak. Soya asalkan kau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan rencana kita semula sudah cukup. Se-Umpama kau yang terjatuh ke tangan orang-orang perkumpulan liok maopang, aku masih punya akal untuk menolong kau keluar. Lam Kong Pak melirik sekejap ke arah Lo Oliang Jen, ia benar-benar meresapi kata yang mengatakan menilai orang jangan menilai dari raut wajahnya. Padaulu ia selalu menganggap Lo Oliang Jen sebagai gentong nasi yang tak punya akal dan taunya perut selalu kenyang siapa sarbka kejadian jauh di luar dugaannya, ia memiliki kecerdikan yang jauh lebih hebat dari orang lain. Baiklah, kita lihat saja nanti katanya kemudian. Dalam pada itu suma ing yang ada di atas panggung telah tertawa dingin tiada hentinya. Lihat serangan tiba-tiba ia berseru. Di tengah bentakan keras, ilmu sakti Tian Mo San segera dilancarkan keluar. Inilah jurus pertama Chong Kui Kei San atau Chong Kui membuka payung. Gadis berkerudung itu tidak berkelit maupun menghindari ia pun mengeluarkan jurus pertama Chong Kui Kei San untuk memapaki datangnya serangan tersebut. Gak ada aar titik. Sudut panggung kembali ambruk termakan pusingan angin puyuh. Pasir debu beterbangan memenuhi angkasa deruan angin tajam menyambar silih berganti sepuluh tombak sekeliling kalangan tergetar keras seakan-akan gempa dasyat. Suma ing tergetar mundur tiga langkah ke belakang, sedangkan gadis berkerudung itu pun mundur tidak kurang tidak lebih tiga langkah pula. Lam Kong Pak tidak ragu-ragu lagi ia tahu gadis berkerudung itu adalah Koliap tapi ia pun paham mengapa Koliap menggabungkan diri pada perkumpulan Liu Maopang dan menjabat sebagai seorang pelindung hukum. Sekarang ia makin gelisah, tiada hentinya ia menggaru kepala yang tidak gatal. So ya kau tak usah gelisah nanti lakukanlah menurut akal ku bisik si malaikat raksasa. Setelah menerima serangan tadi, Koliap merasa amat terperanjat, ia tidak menyangka ilmu silatnya yang dicuri orang malahan jauh lebih dasyat setingkat daripada kepandayan sendiri. Walaupun dalam bentrokan barusan kedua orang itu berhasil merebut posisi seimbang tapi dipandang dari sudut Koliap ia merasa dirinya berada di bawah angin sebab ia melatih ilmu sakti Tian Mosan ini beberapa tahun sebelum sumaing hanya saja disebabkan dia seorang gadis, tenaga luakangnya terbatas. Maka dalam bentrokan barusan hanya berhasil mengimbangi kekuatan lawan belaka. Gadis itu merasa sangat tidak puas ia kumpulkan tenaga murni delapan bagian, kemudian dengan menggunakan jurus kedua WE Santo Acang atau payung api pentang melebar segera mendesak lawannya. Sumaing tak berani berlaku ayal, ia pun mengeluarkan jurus kedua WE Santo Acang menyambut datangnya serangan tersebut. Belum, sekali lagi terjadi ledakan dasyat di tengah angkasa sudut panggung kembali ambruk berantakan, debu pasir berterbangan hingga tujuh-delapan tombak tingginya dari permukaan dalam bentrokan kali ini kedua orang itu kembali tergetar mundur tiga langkah. Ke belakang, siapapun tidak berhasil mendapatkan keuntungan dalam bentrokan tersebut. Lam Kong Pak yang menyaksikan jalannya pertarungan, semakin gelisah lagi hatinya dak dekduk dan sangat tidak tenteram. Sumaing membentak keras ia mengeluarkan jurus ketiga Bansanti Watian atau Selaksa Payung menengok ke langit. Koliap kumpulkan tenaga WE Kangnya sampai sepuluh bagian, mengikuti pihak lawan ia pun menggunakan jurus ketiga menyambut datangnya serangan lawan. Berara-ara koma seluruh permukaan tergetar keras, seketika itu juga angin puyuh menyambar keempat penjuru. Kali ini Koliap mundur ke belakang setengah langkah lebih banyak dari pihak lawan, ia sangat keusar jurus keempat Louis Sao Pocau atau Payung Geledek menyinari jagad segera dikeluarkan. Siapa sangka dalam benak Sumaing sudah muncul niat jahat ia tidak mengeluarkan jurus keempat sebaliknya mengerahkan jurus kelimasan Kepet Wong atau Payung Sakti mengurung delapan penjuru, jurus-jurus sakti ilmu Tian Mosan ini semakin ke atas angkanya semakin dasyat, bahkan jurus berikutnya merupakan jurus tandingan dari sebelumnya. Belu umum titik sekali lagi terjadi ledakan dasyat, panggung tersebut sudah mulai berantakan, para penonton lari serabutan menghindarkan diri dari serangan nyasar debu dan pasir berterbangan bagaikan hujan deras koma. Koliap terpukul mundur sejauh lima langkah, sedangkan Sumaing hanya mundur tiga langkah belaka. Bajingan tengik kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu malu. Dalam pertarungan sengit, masing-masing pihak berusaha membinasakan lawannya kalau kau merasa bukan tandingan, cepatlah ambil kesempatan ini mengundurkan diri. HMMM, kalau kau punya kepandayan, ayuh keluarkan semua. Jelas Koliap tak mau turun tangan lebih dulu sehingga memberi keuntungan bagi pemuda tersebut. Pahatu saja Sumaing pun tahu apa sebabnya gadis itu tak mau turun tangan lebih dahulu, tapi ia tidak ambil peduli, di tengah bentakan keras jurus ke-6 Itsan Kootian atau payung sakti penyangga langit segera dilancarkan keluar. Koliap tak mau cari keuntungan dengan Keralici, walaupun ia tahu dalam hal tenaga luakang ia masih kalah setingkat dari lawannya ia pun menggunakan jurus ke-6. Siapa sangka ketika jurus tersebut digunakan sampai tengah jalan, tiba-tiba terdengar Sumaing tertawa seram. Coba kau lihat jurus seranganku ini teriaknya. Belum habis bicara, serangannya telah berubah dengan menggunakan jurus ketujusan Hun Im Yang atau payuak pemisah Im Dan Yang. Koliap benar-benar naik pitam pikirnya, kalau memang kau duluan yang tidak punya malu, dan tiap kali main licik kenapa aku harus kukuh pegang aturan. Tanda petik. Dengan menghimpun tenaga sepuluh bagian ia melancarkan sebuah serangan dengan jurus ke-8 kuih san sin kaya atau payung setan pentang merekah. Belum titik. Gelegar titik pasir, debu serta batu kerikil berterbangan mengurung puluhan tombak sekeliling kalangan, panggung ambruk berantakan. Dalam bentrokan ini tubuh Koliap terpukul mundur sejauh satu tombak sedangkan tubuh Sumaing terpental sampai satu tombak lebih 7-8 langkah. Setelah mengeluarkan kuda-kuda sampai berulang kali, ia baru bisa menahan diri. Heheheheh. Heheheheh. Sungguh tak punya naka sebagai seorang pelindung hukum ternyata cuma pandai main bokong belaka jengek Sumaing sambil tertawa dingin. Kau yang duluan tidak pakai aturan pun huhuat kenapa harus membicarakan soal keadilan dan kebenaran dengan manusia macam kau. Baiklah mari kita adu serangan yang terakhir adu yaa adu siapa yang jeri padamu. Kedua orang itu sama-sama tak berani berlaku gegabah, tenaga luakang segera disalurkan hingga mencapai puncaknya posisi mulai diatur dan suatu dual yang mahadasyat segera akan terjadi. Lam kong pak amat gelalisah ia siap maju ke depan. Si malaikat raksasa yang menyaksikan hal itu, buru-buru berbisik, kau jangan semelarangan turun tangan, kalau tidak maka kepandayan untuk menghidupkan kembali seseorang yang terkena ilmu hipnotis. Tong bianto ahhoat bakal gagal kita dapatkan lebih baik biarlah aku. Belum habis ia bicara, tampak kedua orang itu sama-sama membentak keras, lambat-lambat telapak tangannya didorong ke depan. Si malaikat raksasa tak dapat bersabar lagi ia membentak keras suaran falaksana guntur membelah bumi menggetarkan seluruh penjuru membuat kendang telinga semua hadirin terasa amat sakit. Waktu itu Sumaing sedang melancarkan serangan terakhirnya sampai separuh jalan tahu-tahu si malaikat raksasa telah berada di belakang punggungnya di mana ia langsung mencengkeram pundaknya lalu diangkat ke tengah udara. Menyaksikan kejadian di luar dugaan ini, kau liap tertegun buru-buru ia tarik kembali serangannya sambil membentak keras si malaikat raksasa, siapa kau berani benar kau mengacaukan urusan daripun huhoat tanda tanya. Tanda petik. Kurang ajar, pikir si malaikat raksasa. Sudah ku tolong dirimu, kau malah menegur diriku. HMMM sungguh manusia yang tak tahu diri titik tanpa banyak cakap ia segera membanting tubuh Sumaing ke atas tanah. Dengan gerakan ikan lihai meletik Sumaing meloncat bangun bentaknya keras, Elo Oliang Jenderal berani benar kau menyusup ke dalam perkumpulan kami agaknya kau sudah bosan hidup? Tanda petik. HMMM Elo Oliang Jenderal menunggak tertawa terbahak-bahak, baru pantang makan barang berjiwa selama tiga hari sudah ingin terbang ke nirwana. Belum lamakah Sumaing datang ke perkumpulan ini, nama serta kedudukan pun belum punya sekarang berani mengatakan kata-kata jelek orang lain. HMMM sungguh tak tahu malu. Tangkap metu-metu, teriak Sumaing keras-keras. Seketika itu juga puluhan jago lihai bermunculan dan segera mengurung manusia raksasa itu rapat-rapat. HMMM Kalian dengarkan dulu perkataanku seru si malaikat raksasa, aku datang kemari untuk menyerah. Siapa yang sudi mempercayai omongan setanmu? Jengek Sumaing sambil tertawa seram. Tangkap metu-metu ini. Sudah setengah harian lamanya si malaikat raksasa harus menahan rasa dongkol ingin sekali ia bergerak melemaskan otot-otot melihat munculnya beberapa orang jago lihai. Ia sambut kedatangan mereka dengan beberapa bogong mentah Dalam sekejap metu empat, lima orang jagoan telah roboh terjengkang Tahan bentak kau liap keras Sebagai seorang pelindung hukum perintahnya berat laksana bukit karang Begitu bentakan tersebut diucapkan para jago segera berhenti bergerak Hei apakah kau hendak melepaskan metu-metu itu? Teriak suma ing keras-keras Diam kau maki kau liap Apa sangkut pautnya urusan ini dengan dirimu? Pun huhoat sedang membereskan masalah perkumpulan kami sendiri Apa hakmu untuk ikut campur? Tanda petik Seketika suma ing dibikin gelagapan dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun Sebab pada saat ini ia memang tidak berhak untuk ikut buka suara hatinya Terasa amat gelisah Sebab ia tahu Elo Oliangjen adalah orang kepercayaan si majikan pemilik pegadaian bulim Dan berarti kemungkinan besar si majikan pemilik pegadaian bulim pun berada di sekitar sini Sementara itu kau liap tetah berpaling ke arah Elo Oliangjen sambil menegur Kau berasal dari aliran mana? Tanda petik Pegadaian bulim Apa maksudmu datang kemari? Untuk menyerah Jangan percaya dengan obrolannya teriak suma ing keras-keras Dia adalah orang-orang kepercayaan dari si majikan pemilik pegadaian bulim Lalu kau sendiri? Dengus kau liap sambil melirik sekejap ke arahnya Seketika itu juga suma ing dibikin bungkam dalam seribu bahasa Sebab hubungannya dengan si majikan pemilik pegadaian bulim jauh lebih herat Kembali kau liap berpaling ke arah si malaikat raksasa Katanya lebih jauh Aku minta kau menjawab sejujurnya Sebab kalau tidak hal ini tak akan mendatangkan kebaikan bagimu Tentu saja aku akan bicara terus terang kepada Ronako Tanda petik Apa bagaimana kau bisa tahu aku Shiko? Hal ini hal ini Tanda petik Bagaimana? Desak kau liap lebih jauh Harap kau suka mendekat Aku hendak memberitahukan akan nama seseorang kepadamu Kalau ingin bicara, utarakan saja dari Tanda petik Tidak bisa jadi, perkataan ini tidak boleh diketahui orang lain Ambil kesempatan itu suma ing segera menghasut Jangan percaya dengan omongan setannya Sewaktu Cai He membawa puluhan orang datang kemari untuk bergabung Dengan perkumpulan Liok Maopang Majikan pemilik pegadaian bulim telah berkata Barang siapa yang tak ingin tetap tinggal Boleh segera mengundurkan diri dari pegadaian bulim Dan ia menyatakan hendak tetap tinggal di samping majikan pemilik pegadaian bulim Kini ia datang kemari hendak bergabung HMM Meseptan baru percaya kalau ia datang dengan maksud baik Kau liap mendengus dingin Kembali ia bertanya kepada si malaikat raksasa Sebenarnya siapakah kau? Tanda petik Si malaikat raksasa L.O.L.I.A.N. Jangan apa maksudmu datang kemari? Tanda petik Hendak menggabungkan diri dengan perkumpulan Liok Maopang Sementara itu lem kongpak yang ada di sisi kalangan Goyangkan tangannya berulang kali Si malaikat raksasa melirik sekejap ke arahnya kemudian melengos Sejak semula Sumaing sudah curiga kehadiran si malaikat raksasa Tentu bukan seorang diri Sebab si malaikat raksasa selalu jalan bersama-sama lem kongpak Dan ia tidak percaya si malaikat raksasa Seorang bisa mampu menyusup ke dalam perkumpulan bulu hijau ini Huhoat segera ia berseru Kalau kau merasa tidak keberatan Persoalan kita bisa diundurkan sampai kemudian hari saja Aku hendak memberitahukan satu masalah besar kepadamu HMM persoalan apa yang hendak kau katakan kepadaku? Pernahkah kau mendengar dalam pertemuan perbuatan nama Serta urutan kedudukan dalam dunia persilatan Telah muncul seorang bengcu baru? Tanda petik Ehem, pernah ku dengar tahukah kau siapakah orang itu? Tanda petik Tahu atau tidak apa sangkut pautnya dengan dirimu? HMM dia adalah lem kongpak Kenapa kau merasa tidak puas? Seru kau lihat Menurut apa yang pun huhoat ketahui Bukankah kau menderita kekalahan total di tangannya? Tanda petik Tidak salah tapi tahukah kau apa hubungannya dengan si majikan pemilik pegadaian bulim? Tanda petik Apa hubungannya? Tanya Koliap dengan hati tergetar Jelas ya rada terperanjat Mereka adalah ibu dan anak Omong kosong hardik Koliap keras-keras meski begitu hatinya sakit seperti disayat dengan pisau tajam Ia mencintai lem kongpak dengan segenap jiwa dan raganya Ia pun membenci si majikan pemilik pegadaian bulim hingga merasuk ke tulang sum-sum Ia terikat dendam sedalam lautan dengan perempuan itu sebab ia sudah bertemu dengan ibunya si malaikat payung sengkala Kou Hang Hang Dan ibunya beritahu kepadanya orang yang memukul dia sampai terluka lalu merampas kitab pusaka Tian Mosan itu tempo dulu bukan lain adalah si majikan pemilik pegadaian bulim Maka dari itu setelah mendengar kabar berita ini hatinya sangat terperanjat Ia tidak berharap apa yang didengar merupakan kenyataan dan ia berharap apa yang dikatakan sumaing hanya isapan jempol belaka Lem kongpak bukan putra dari si majikan pemilik pegadaian bulim Kembali sumaing tertawa dingin tiada hentinya Bukankah kau tidak percaya? Hehehehehe Titik saksi sudah berada di hadapanmu katanya Siapa? Tanda petik Si malaikat raksasa Elo Oliangjen Ucapan ini membuat si malaikat raksasa Elo Oliangjen tertegun Ia jadi serba salah sebab apa yang diucapkan sumaing adalah kenyataan Ia tak tahu apa yang harus diucapkan pada saat ini Menjawab sejujurnya atau tidak apa akibatnya kalau ia menjawab jujur? Elo Oliangjen Benarkah apa yang ia katakan? Tanya kau liap Dengan perasaan tidak sengaja Elo Oliangjen melirik sekejap ke arah Lem kongpak Ia berharap pemuda itu bisa memberi kisikan kepadanya Siapa sangka Lem kongpak sendiri pun belum berhasil mendapatkan petunjuk Ia tidak takut mendapat urusan tapi takut membuat urusan semakin berantakan sehingga rahasianya terbongkar dan usahanya untuk mendapatkan care penyembuhan Tongning Toa Hoat mengalami kegagalan Hal ini bisa mengakibatkan ayahnya Lem kongliu sepanjang masa tak bisa hidup kembali Ia melihat Lem kongpak tidak memberikan reaksi apapun Si malaikat raksasa segera berteriak Ia sedang omong kosong Nga cobe lo harap Ho Hoat jangan mempercayai obrolannya di alah putra asli dari si majikan pemilik pegadaian bulim itu Sudah dengar belum? Jengek kau liap kemudian sambil tertawa dingin Eeei titik orang sisuma aku tahu kau adalah seorang manusia rendah yang tak berharga dan sampah masyarakat aku percaya Lem kongpak bukan? Putra dari si majikan pemilik pegadaian bulim perempuan rendah itu Ucapan ini mengobarkan darah panas di rongga dada Lem kongpak Ia tidak akan membiarkan siapapun menghina dan mengejek ibunya segera ia berseru berat Kau salah besar menurut apa yang Cai He ketahui Lem kongpak dengan si majikan pemilik pegadaian bulim benar-benar punya hubungan sebagai ibu dan anak Kau liap serta si malaikat raksasa sama-sama merasakan hatinya tergetar keras Siapa kau? Hardi gadis itu Cai He adalah seorang anggota dari pegadaian bulim Kali ini bersama-sama si malaikat raksasa meninggalkan keanggotaannya dari pegadaian bulim Tanda petik Dia adalah Lem kongpak tukas sumaing sambil tertawa seram Padahal Kau liap pun sudah kenali logat suara dari Lem kongpak Hanya ia tak berani memastikan setelah mendengar suara dari sumaing Barusan gadis itu baru melengak dan berdiri tertegun Kembali sumaing tertawa seram Orang lain sudah mengakui bahwa hubungannya dengan si majikan pemilik pegadaian bulim adalah ibu dan anak Ho Hoat apakah kau masih belum percaya? Tanda petik Seluruh tubuh kau liap gemetar kerasia berpaling lalu tanyanya kepada Lem kongpak dengan suara berat Kau adalah Lem kongpak Tanda petik Tidak salah Hubunganmu dengan si majikan pemilik pegadaian bulim adalah ibu dan anak Tanda petik Tidak salah Ho Hoat, sekarang kau percaya bukan? Teriak sumaing sambil tertawa seram Seluruh tubuh kau liap gemetar semakin menghebat Pelbagai pikiran memenuhi benaknya berada dalam keadaan seperti ini Ia tak tahu apa yang harus dilakukan Si majikan pemilik pegadaian bulim punya ikatan dendam sedalam lautan dengan dirinya dan justru ia sudah punya janji perkawinan dengan Lem kongpak Oh Oh Tian, kenapa kau mengatur diri kami secara begini? Kenapa kau begitu tega mengatur kami macam begini? Tanda petik Menjumpai situasi tidak menguntungkan si malaikat raksasa segera berteriak keras Si majikan pemilik pegadaian bulim bukan orang jahat Aku Elo Oliangjen boleh menjadi saksi Kalau Elo Oliangjen tidak mengucapkan kata-kata ini Mungkin keadaan masih bisa teratasi Justru kata-kata ini amat menusuk perasaan kau liap Karena perbuatan si majikan pegadaian bulim tempo dulu membuat ibunya harus menderita selama puluhan tahun di dalam perut naga bertanduk tunggal membuat mereka ibu dan anak harus berpisah selama banyak tahun Kau liap segera kertak gigi dan membentak keras, tangkap mereka Sumaing meraung keras, pertama kali ia menerjang lebih dulu langsung menubruk ke arah Lem kongpak Selama beberapa bulan Lem kongpak sering malang melintang di dalam dunia persilatan Sebagian besar anggota perkumpulan Liok Maopang pernah mendengar namanya Kini melihat Sumaing saling berhadapan dengan Lem kongpak Suasana segera tercekam dalam ketegangan Pada saat ini pikiran Kholia paling kalut Ia serba salah dibuatnya dengan Lem kongpak Gadis ini pernah ikat janji untuk hidup berdampingan sampai tua dan tidak memikirkan orang lain Seandainya Lem kongpak terbukti benar-benar adalah putera musuh Besarnya ia tak bisa memaafkan pemuda itu Mungkinkah hubungan tersebut harus diputuskan begitu saja? Yap Moai, kau harus mendengarkan penjelasanku Lebih dahulu teriak Lem kongpak dengan suara berat Sejak menjumpai Lem kongpak bermesraan dengan peklis yang sewaktu ada di selagunung Thaisan Tempo dulu Kholiap sudah membenci diri Lem kongpak Ia anggap pemuda tersebut sebagai seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab dan serius dalam suatu percintaan Kemudian ia berjumpa kembali dengan ibunya yang sudah lenyap selama puluhan tahun dari mulut Kholiap Hang-hang lah ia baru tahu musuh besarnya adalah majikan pemilik pegadaian bulim Dan kini ia tahu Lem kongpak adalah putera majikan pemilik pegadaian bulim itu Bahkan pemuda itu mengakui sendiri hawa gusarnya sukar dikendalikan lagi Terdengar sumain tertawa seram Lem kongpak teriaknya Siksaan yang telah aku orang si suma terima sebentar lagi akan ku kembalikan kepadamu berikut rentennya HMMM Agaknya Elo O Tianya masih cukup cinta Kholiap yang selama ini bersemi dalam dadanya Kini sudah hancur berantakan ia tahu persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Lem kongpak Tapi pemuda itu sudah mengakui sendiri sebagai putera kandung majikan Pemilik pegadaian bulim, hal ini membuat ia tak bisa menahan sabar lagi Nona Khol teriak Elo O Liang Jen keras, kau harus memahami dahulu duduknya persoalan Kholiap kebaskan ujung bajunya memutuskan perkataan lelaki raksasa tersebut Kemudian mentaknya, sumain belum juga turun tangan Tanda petik Mendengar seruan itu sumain segera bergerak maju Jurus ke-6 dari ilmu sakti Tian Mosan segera dilancarkan keluar Lem kongpak mendengus dingin Ia pun menggunakan jurus ke-6 menyambut datangnya serangan tersebut Dua gulung desiran angin tajam berbentuk payung menjulang tinggi ke angkasa Angin puyuh menggulung dan menyapu setiap benda yang berada Daya meredias 10 tombak, membuat panggung itu tersapu rata dengan permukaan tanah Di tengah bentrokan dasyat yang memekikan telinga Lem kongpak mundur 3 langkah lebar Sedang sumain terpukul mundur sampai sejauh 7 langkah lebih Suma ing seru lem kongpak dengan suara berat Sejak kecil kau dibesarkan oleh ibu disayang dimanja dan dicintai Beliau sama sekali tidak pandang dirimu sebagai orang luar Kenapakah sudah melupakan budi ini sebaliknya malah menaruh dendam kepadanya Tanda petik Suma ing membentak keras Ia tak mau mendengarkan lanjutan dari ucapan tersebut Jurus ke-9 dari ilmu sakti Tian Mosan Segera dilepaskan seketika itu angin puyuh menutup seluruh jagad Begitu mengerikan seakan-akan hari kiamat telah tiba Dari San Hai Siang, pemuda Lem kongpak telah mempelajari jurus ke-4 sampai jurus ke-9 dari ilmu sakti Tian Mosan tersebut Kemudian ia pun menenggak cairan empedu naga bertanduk tunggal tenaga luakangnya saat ini betul-betul amat sempurna Gelega ar, sekali lagi Suma ing terpukul mundur sejauh satu tombak dengan sempoyonan Napasnya terengah-engah bagaikan kerbau Nonako kembali elo oli yang jen berteriak Dia adalah calon suamimu He 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 tanyakan seo diri kepada Lem kongpak apakah ia masih punya muka untuk mengakui ikatan perkawinan ini? Tanda petik Lem kongpak masih muda darah panasnya kontan bergolak setelah mendengar perkataan itu ia tak mau mengalah dan segera teriaknya keras-keras Chai He 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 sudah berusaha mengakhiri persoalan ini secara baik kalau memang kau keras kepala bahkan hendak membatalkan ikatan perkawinan terserah dirimu sendiri lain kali kau jangan merasa menyesal Onmong kosong teriak kolia tertawa kalap Kau anggap di kolong langit cuma adakah seorang lelaki? Tanda petik Jadi juga atas usulmu semula Chai He he kan tidak mohon dan mi rengek-rengek kepadamu Suatu penghinaan yang hebat Seakan-akan sebuah gaplokan yang bersarang telak di pipi Kau liap ia naik pitam dan menganggap ucapan ini sebagai suatu ejekan Ia segera membentak Bajingan ucapanmu sangat kotor dengan perkataan ini maka bisa kunilai bahwa watak serta tabiatmu tak berbeda Jauh dengan majikan pemilik pegadaian bulim serahkan jiwamu Sambil berkata ia menubruk maju ke depan jurus ketujuh dari ilmu sakti Tian Mosan segera dilepaskan Beraaak titik kedua orang itu sama-sama mundur dua langkah ke belakang dalam kenyataan Lemkong Pak cuma menggunakan tenaga murninya sebesar enam bagian Rasa cinta dan dendam berkobar dalam merongga dada Kau liap ia jadi benci bercampur sakit hati Sekali lagi tubuhnya menubruk ke depan dengan menggunakan jurus kesembilan dari ilmu sakti payung sengkala Lemkong Pak kembali mengalah Ia cuma menggunakan tenaga murninya sebesar delapan bagian meski begitu cukup membuat tubuh Kau liap tergetar Sehingga mencelat mundur sejauh lima, enam langkah Hal ini semakin mempertebal rasa bencinya Ia gertak gigi dan berseru Lemkong Pak, aku akan adu jiwa dengan dirimu Maaf aku masih tidak kepingin menemani kau berangkat ke akhirat Jangan mimpi di siang hari bolong selah sumaing sambil tertawa seram Malam ini jangan harap kau bisa lolos dari perkumpulan kami dalam keadaan selamat Sembari berkata, di saat Kau liap melancarkan serangan dengan jurus kesembilan sumaing pun menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya ikut mengirim sebuah serangan pula dengan jurus kesembilan dari ilmu sakti Tian Mosan menghadapi dua serangan dasyat yang dilancarkan secara berbareng oleh dua orang tokoh mahasakti Kendati tenaga luokang lemkong Pak lebih hebat pun, ia tak akan sanggup menahan diri Terdengar suara getaran keras yang maha dasyat bergeletar mebelah bumi pasir debu beterbangan memenuhi angkasa begitu dasyat ledakan tadi mengakibatkan timbulannya sebuah liang yang sangat dalam di atas permukaan tanah Tubuh lemkong Pak mencelat sejauh satu tombak lebih lima enam langkah sebelum ia sempat berdiri tegak-tegak bayangan manusia bersamaan waktunya menubruk datang Mereka adalah sumaing, si lampu hitam pengejar sukma, si kakek asap berawan, serta si luikong bertangan delapan siput siu Saat ini lemkong Pak sudah dibikin pusing tujuh keliling matah, terasa berkunang-kunang perut terasa muang lagi pula pasir dan debu beterbangan menutupi pemandangan sukar bagi pemuda itu untuk melihat jelas keadaan di hadapannya Ia masih mengira kolia pun termasuk di antara jago-jago yang menubruk datang Berayaan, sekali lagi terjadi ledakan dasyat, kali ini lemkong Pak terlempar mundur sejauh satu tombak lebih Tapi ia tidak terluka, hawa napsu mulai berkobar menyelimuti seluruh wajahnya Kau liap ia membentak Kau hanya tahu orang tuamu celaka di tangan orang apakah kau tahu penderitaan yang dialami orang tuaku tempo dulu jauh lebih mengenaskan Hehehehe kalau memang kau begitu tega kepadaku aku lemkong Pak pun tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi Selesai bicara ia ambil keluar tanduk naga saktinya dan langsung menubruk ke arah kolia Gadis Shiko itu tahu, tentu pemuda tersebut salah menganggap ia pun ikut main kerubut tapi saat ini hatinya Sedang panas ia tidak berkelit maupun menghindar telapaknya kembali didorong ke depan melancarkan sebuah serangan sumaing sekalian Tak mau ketinggalan, mereka sama-sama menubruk maju Elo Oli yang jen tidak kasih jalan ia membentak keras kemudian bergerak maju menyongsong kedatangan mereka Beraaak, beraaak koma beraaak di tengah suara Dasyat, si Luikong berlengan delapan serta si kakek asap berawan kena dihajar oleh bogem mentah Elo Oli yang jen sehingga tubuh mereka mencelat sejauh tujuh, delapan langkah Sedangkan kolia serta sumaing terdesak mundur sejauh beberapa tombak ke belakang oleh serangan senjata lem kongpak yang digacungkan dengan permainan ilmu sakti Tian Mosan sumaing amat gusar Lengannya diulap berulang kali sambil berteriak, ayoh kalian maju semua Seketika itu juga berpuluh-puluh jago lihai perkumpulan liok maopang meluruk ke depan, kol liap yang paling tidak suka dengan pertarungan kera berkerubut pun saat ini diam saja Posisi lem kongpak serta Elo Oli yang jen amat kritis, untuk sementara waktu mereka masih sanggup bertahan, tapi mereka tahu, begitu lewat sedikit lama, mereka pasti akan terjatuh ke tangan mereka Soya Elo Oli yang jen segera berteriak keras Cepatlah berlalu dari sini serahkan saja manusia-manusia kurcaci ini kepadaku Tidak mau hidup kita hidup bersama, mau mati kita mudar berbareng aku lem kongpak bukan seorang manusia yang takut mati Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang silih berganti, berpuluh-puluh orang kaki tangan perkumpulan liok maopang yang maju di depan Tersapu oleh tanduk naga lem kongpak sehingga bergelimpangan dan menemui ajalnya seketika itu juga Telapak raksasa Elo Oli yang jen pun cukup ampuh, berpuluh-puluh manusia bergelimpangan tersambar oleh hajarannya Tapi jumlah anggota perkumpulan liok maopang sangat banyak jago-jago lihai di antaranya belum turun tangan Elo Oli yang jen sangat gelalisah Kembali ia membentak keras, saw ya, kau masih belum mau pergi? Kalian mau lari kemana? Serentetan suara teguran yang dingin dan menyeramkan berkumandang datang, disusul munculnya sesosok bayangan manusia aneh orang itu berambut hijau dan berwajah menyeramkan kalian semua Semua segera undurkan diri serunya begitu mencapai permukaan tanah Suma ing sekalian tanpa mengucapkan banyak perkataan segera mengundurkan diri ke belakang ketika itulah lem kongpak serta Elo Oli yang jen baru bisa mengatur napasnya yang mulai terengah-engah Siapakah Anda? Tegur lem kongpak dengan suara berat Pelindung hukum utama dari perkumpulan liok maopang H.O.O. Hek Cuncu atau si Rasul Hitam Tebal Centong Lem kongpak terperanjat, ia pernah dengar orang delang jauh puluhan tahun berselang ibis ini sudah merupakan jago kelas 1 dalam dunia persilatan Tak disangka kini ia sudi menjabat sebagai pelindung hukum perkumpulan liok maopang ditinjau dari hal ini sudah Cukup bisa dibayangkan betapa dasyatnya pangcu serta wakil pangcu mereka Lem kongpak segera bulatkan tekat ia menegur dengan nada berat Apakah Anda ada maksud ikut mengerubuti diriku? Tanda petik Lohu akan turun tangan sendiri kenapa harus mengerubut asalkan kau bisa menerima 20 jurus serangan Lohu tanpa menderita kalah Akan kuanggap dirimu sangat lihai Suatu omongan kosong tak berarti Lem kongpak tahu orang ini kulitnya tebal dan hatinya hitam Ia sama sekali tidak pernah memperdulikan soal keadilan maupun kebajikan dunia persilatan Segera ia pun berkata, Chaiha pun akan ajak kau bertaruh Apabila dalam 20 jurus kau tidak menunjukkan tanda-tanda kalah Lain kali kita bertemu lagi dalam pertemuan puncak para jago Keparat cilik kau masih ingin pergi dari sini? Jengeksi rasul hitam tebal sambil tertawa seram Begitu selesai bicara, dalam sekejap mati ia melancarkan 3 serangan berantai HMMM sungguh bukan nama kosong belakang seru Lem kongpak sambil tertawa dingin Beraaak titik beraaak titik beraaak Beraaak 2 orang itu sama-sama terpukul mundur sejauh 3 langkah ke belakang HMMM tidak lebih cuma begini, batin si anak muda itu Segera ia mengeluarkan ilmu telapaks MHOH yang dimainkan berbareng senjata tanduk naganya Penaga luakang yang dimiliki seng rasul hitam tebal ini meski lebih sempurna daripada kol yap Ia hampir seimbang dengan suma ing dalam 819 jurus pertama ia berhasil rebut di atas angin Chen Hu Hoat Masih ada satu jurus tiba-tiba terdengar suma ing berteriak keras Si rasul hitam tebal mementak keras, rambut hijaunya yang sepanjang pundak pada berdiri bagaikan landak Ia perlihatkan selembar wajahnya yang adem menyeramkan Kemudian melancarkan sebuah serangan terakhir dengan gunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Lam Kong Pak menggerakkan tanduk naga saktinya menusuk ke depan Sementara tangan lain mengeluarkan jurus ke-9 dari ilmu sakti Tian Mosan Beraaak titik seluruh permukaan bergetar keras, suasana jadi hiruk pikuk Di tengah dengusan berat si rasul hitam tebal terpental mundur sejauh satu tombak lebih Sedangkan Lam Kong Pak pun tidak menang dengan mutlak, ia pun tergetar mundur sejauh tiga langkah lebar Menyaksikan kemenangan rekannya Elo Oliang Jin segera berteriak keras, cintong si jadah tua sudah kalah total, saw ya Mari kita berlalu Tanda petik Heheheheh titik heheheh titik heheheh titik heheheh titik siapa yang suruh kalian pergi jengek si rasul hitam tebal tertawa seram Kalau mau pergi tinggalkan dulu batok kepala kalian Lam Kong Pak tertawa dingin Elo O tua, perkataannya mana boleh dipercaya serunya Bajingan tua ini adalah manusia paling hina, manusia paling menarik dalam dunia persilatan dewasa ini Ucapannya kosong bagaikan kentut bau Kau anggap ia benar-benar menepati janji? Tidak salah sambung sang rasul hitam tebal sambil tertawa sinis Dalam kamus loohu memang tidak kenal pegang janji serta peri kemanusiaan saudara-saudara sekalian ayoh maju berbareng Pun huhoat mengharapkan yang hidup Begitu perintah dilepaskan Sumaing memberikan reaksinya pertama kali Dia ikuti kawanan gembong iblis lainnya pun sama-sama meluruk ke depan Di antara jago-jago itu cuma Koliap seorang tetap berdiri di sisi kalangan tak berkutik Meski ia membenci Lam Kong Pak tapi gadis tersebut paling benci dengan pertarungan kerabat gini Ia mengalah Lam Kong Pak tak mau menerima kebaikannya itu Terdengar ia tertawa dingin dan mengejek Koliap Buat apa kau pura-pura tidak tega ayoh maju Soyamu tidak takut meski bertambah lagi dengan kau seorang Koliap benar-benar amat gusar Tubuhnya gemetar keras Teriaknya histeris Akan kuliat kau roboh dan modar di tempat ini HAAA titik HAAA titik HAAA titik HAAA titik Selembar jiwa aku Lam Kong Pak harus diganti dengan puluhan lembar jiwa orang lain Kematian ku cukup berharga Tanda petik Jeritan ngeriak menyayatkan hati bergema tiada berputusan Di tengah terjangan Lem Kong Pak serta Elo Oliang Jin manusia-manusia kelas 3, 4 Sama-sama roboh bergelimpangan jadi mayat Darah segar mun kerap kesana kemari bagaikan pancuran Walaupun begitu kedua orang itu pun semakin lama terdesak semakin kebelakang oleh serangan-serangan gencar para jago Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang gelak tertawa yang sangat aneh Tiap gelak tertawanya membuat jantung para jago bergetar keras Seakan-akan jantung mereka disiram dengan minyak mendidih, sakit panas dan amat kering Lam Kong Pak dapat tahu suara itu berasal dari loteng di tempat kejauhan itu hatinya terperanjat Dinilai dari gelak tertawa itu, bisa diketahui betapa sempurnanya tenaga luokang yang dimiliki orang itu Kok, kok kok, titik, kok, tanda petik Ketika suara terakhir bergema, di tengah kalangan telah bertambah dengan seorang manusia aneh berambut hijau sepanjang pinggang dan berdiri kaku bagaikan sebatang bambu Para jago perkumpulan liok maopang yang hadir di sekeliling kalangan buru-buru menjura memberi hormat kepada orang itu Kemudian masing-masing mundur sejauh satu tombak ke belakang Menyaksikan hal tersebut Lam Kong Pak terkesiap di samping itu Ia pun dapat tahu semakin panjang rambut hijau yang dipelihara orang-orang perkumpulan itu Semakin tinggi pula kedudukannya Dari balik rambut hijaunya yang lebat, manusia aneh itu melirik sekejap ke arah Lam Kong Pak Rambut serta tubuhnya sama sekali tak bergetar, kecuali gelak tertawanya yang aneh dan menusuk pendengaran Siapakah anda tegur Lam Kong Pak sungguh menyeramkan gelak tertawamu? Ki, 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 ki Tanda petik Beberapa orang yang memiliki tenaga luokang agak lemah, segera gemetar keras dan berjongkok ke atas tanah Mereka merasakan betapa ngerinya gelak tertawa itu sehingga menggetarkan jantung serta isi perut Lohu oehun orang-orang bulim sama-sama memberi julukan goho alok atau daging lima warna kepadaku Semula Lam Kong Pak agak terkesiap diikuti ia tertawa hambar Sebaliknya si malaikat Raksasa tak kenal lihai, mendengar nama itu ia mendengak dan tertawa-tawa tergelak Hahaha, sungguh taknya nakah si jadah tua memiliki nama yang lebih aneh dari namaku. Sementara itu lem Kong Pak yang mengawasi wajah orang tadi, segera dapat dijumpai banyaknya belang-belang merah putih di atas tubuh serta wajahnya, tidak aneh kalau orang Kangoo menyebut dia sebagai si daging lima warna. Nama besar orang ini amat terseborlah angkat nama bersama-sama si Dewi Payong Sengkala serta si Awan Hitam pengejar rembulan Oe Ichi Hu. Keparat cilik terdengar ngkau hoalok berseru, asal kau bisa menerima lima buah serangan loohu. Maka kau akan diantar keluar dari tempat ini oleh Pangcu sampai anak buah kami semuanya. Bagus, biar aku terima dahulu kelima seranganmu itu teriak Elo Oliang Jendral. Elo O tua, kau tak berakal sanggup tukar lemkong pak menghalangi jalan perginya, lalu secepat kilat ia maju ke depan. Setelah saling berhadap-hadapan, si anak muda itu salurkan segenap tenaga lukang yang dimilikinya bersiap sedia. Leblis tua ayoh, cepat turun tangan serunya. Si daging lima warna tidak sungkan-sungkan di tengah gelak tertawanya yang aneh ia melancarkan sebuah babatan dasyat. Belum pernah lemkong pak menjumpai kera bertarung seperti ini ia tertegun, sebelum sempat berbuat sesuatu tau-tau segulung angin tajam yang luar biasa dasyatnya telah menggulung datang. La merasakan ada selapis tembok yang sangat kuat menekan dadanya, hal ini membuat si anak muda itu terkesiap. Ber-a-a-a-a-a-ak, suara ledakan keras bergetar membelah bumi, lemkong pak terpukul mundur sebanyak tiga langkah lebar ke belakang. Sedangkan si daging lima warna sama sekali tidak bergeming, badannya ikut maju tiga langkah ke belakang. Dan, kik, kik, titik gelak tertawa aneh bergema memecahkan kesunyian, serangan kedua telah dilepaskan kembali. Buru-buru lemkong pak mengeluarkan jurus ke-enam dari ilmu sakti Tian Mosan menyambut datangnya serangan. Kembali ledakan keras bergeletar membelah bumi, tidak banyak dan tidak kurang pemuda itu mundur lagi sejauh tiga langkah lebar. Kik, titik, belum, titik, kik, titik, titik, belum, dua serangan berikutnya menyusul. Beruntun, ujung bibir lemkong pak mulai dinodai oleh darah segar, sedang sang tubuh pun terlempar sejauh satu. Tombak lebih dari tempat semula. Kini tinggal serangan terakhir. Kuk, kik, titik, kik, si daging lima warna tertawa aneh, suaranya bergema di empat penjuru. Kemudian, berak-ak-ak-ak. Bagaikan selembar daun kering tubuh lemkong pak mencelat sejauh lima enam tombak dari kalangan dan terbanting jatuh ke dalam tumpukan bebungaan. Elo Oliangjin sangat terperan jatia meraung besar, dengan segenap tenaga telapak tangannya membabat keluar serombongan gembong iblis yang sama sekali tak menduga datangnya serangan itu tersambar telah diiringi jeritan kesakitan. Berpuluh-puluh orang roboh ke atas tanah. Sementara si manusia raksasa itu sendiri langsung menubruk ke arah pepohonan. Suma Ing sekalian pun tak mau ambil diam, mereka sama-sama menubruk ke depan. Lemkong pak yang terlempar keluar kalangan segera muntah darah segar, isi perutnya bergeser dari tempat semula dan ia jatuh tidak sadarkan diri. Sesaat sebelum rombongan gembong iblis itu tiba di tempat kejadian, tiba-tiba dari balik pepohonan berkelebat lewat sesok bayangan merah, segera mengemret tubuh lemkong pak segera berlalu dari situ. Menanti Elo Oli yang jatuh tiba di tempat itu dan tidak menjumpai lemkong pak ada di situ, sebagai seorang jago kawanan ia sadar tentu lemkong pak berhasil meloloskan diri atau mungkin ditolong oleh ibunya. Ia pun tak mau berdiam lebih lama di situ. Badannya segera menerobosi pepohonan dan melarikan diri dari tempat sama seraya melepaskan panah tanda bahaya. Rombongan gembong iblis itu pun kemudian menyusul sampai di sana, tidak menjumpai bayangan lemkong pak. Mereka jadi amat gusar. Terutama sekali suma ing ia merasa amat kecewa. Ingin sekali ia menyiksa lemkong pak lebih sadis lagi tak disangka si anak muda itu berhasil melarikan diri. Pada saat ini, keadaan kolia paling runyam ia merasa gelisah dan bimbang. Haruskah merasa gembira atau sedih setelah kejadian ini? Diam-diam ia cuma bisa berdoa, berharap lemkong pak bisa lolos dari marah bahaya, kemudian di lain waktu mencari dia lagi untuk bikin perhitungan titik. Sementara itu lemkong pak yang dibawa lari oleh sesosok bayangan merah tidak lama kemudian telah tiba di atas sebuah loteng. Gadis itu meletakkan lemkong pak di atas pembaringan, kemudian menutup pintu dan mencekoki beberapa butir pil ke dalam mulutnya. Perlahan-lahan lemkong pak sadar kembali, seluruh tubuhnya gemetar keras rintihnya, dingin titik-dingin titik. Titik ootwa titik sungguh dingin. Gadis itu bukan lain adalah si Chiang Ooha tangan berdarah Yewud Shen, sejak semula ia sudah menemukan jejak lemkong pak yang menyusup ke dalam markasnya dengan ia menyaru. Selama itu ia cuma mengawasi terus gerak-gerik pemuda itu. Dan akhirnya ketika lemkong pak terluka, ambil kesempatan baik ini ia turun tangan menyelamatkan jiwanya. Ketika mendengar rintihan tersebut, buru-buru gadis itu menutupi badannya dengan selimut. Adik pak, masih dinginkah tanda tanya? Kesadaran lemkong pak punah, ia tetap pejamkan sepasang matanya. Dingin titik ooo titik dingin sekali. Rintihnya. Yewud Shen ambil keluar semua selimut yang dimilikinya dan ditutupkan ke atas badannya, tetapi lemkong pak tetap merintih kedinginan. Yewud Shen amat mencintai pemuda ini, ia jadi gugup, gadis ini tahu pemuda tersebut merintih kedinginan sebab dikarenakan racun pukulan si daging lima warna telah menyerang ke dalam jantung serta isi perutnya, dalam ruang ampun tak ada tungkup pemanas, ia jadi kebuakan dan tak mengerti harus menggunakan benda apa untuk menghangatkan badan si anak muda itu. Dingin titik ooo, sungguh dingin sekali. Tanda petik. Sepasang gigi lem kompak mulai beradu badannya menggigil keras. Bulu kuduk pada bangun berdiri. Si Chi yang ooo tangan berdarah benar-benar dibikin gelisah setengah mati, ia pun takut perbuatannya diketahui orang lain, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Mendadak badannya bergetar keras sepasang pipinya berubah merah dadu. Biji yang bening memancarkan cahaya cinta yang mendalam. Gumamnya seorang diri. Adik Pak Enci Mo tetap seorang gadis perawan yang tak pernah dijamah lelaki lain, Kali ini, demi menghangatkan badanmu. Terpaksa aku akan telanjang bulat kau janganlah memandang rendah ncimu. Kembali pipinya memerah, usianya tahun ini sudah 24. Walaupun sepanjang hari bergaul dengan para gembong iblis dari kalangan hitam, tetapi badannya. Tetap perawan tak pernah adalah lelaki yang berani menjamah badannya. Tampak gadis itu ragu sejenak, tapi ketika melihat lem kongpak makin lama makin kedinginan akhirnya ia ambil keputusan, setelah memadamkan lampu, melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian menyusup masuk kebalik selimut. Untuk mengalirkan hawa panasnya ke dalam pemuda itu, bisa dibayangkan betapa kerasnya debaran jantung gadis itu, ketika ia harus membuka pakaian lem kongpak satu persatu sehingga akhirnya lelaki tadi berada dalam keadaan telanjang bulat. Akhirnya ia berhasil melepaskan seluruh pakaian lem kongpak. Potongan badan yang kekar penuh berotot pun segera tertera jelas di depan mata bau lelaki yang aneh merangsang tubuhnya membangkitkan suatu perasaan, suatu niat titik dan suatu keinginan yang aneh. Dalam pada saat itu lem kongpak tetap merintih kedinginan, hal ini membuat gadis itu tak berani beraya lagi, buru-buru ia peluk pemuda itu erat-erat. Gesekan kulit dengan kulit menimbulkan kontak listrik bertegangan tinggi, hampir saja jantungnya terasa copot. Ia merasa seluruh badannya panas seperti dibakar, tiap bagian tiap pori-porinya terasa gatal, nyaman dan nikmat sekali. Titik, nafsu wirahi pun pelahan-lahan bangkit memenuhi benak gadis itu titik. Terutama sekali sewaktu tubuh lem kongpak gemetar keras, dadanya yang bidang dan keras sewaktu saling bergesek saling bersentuhan dengan sepasang buah. Dadanya yang montok dan berisi padat itu, mendatangkan suatu perasaan nikmat titik menimbulkan perasaan ingin berbuat sesuatu. Lem kongpak yang kedinginan, sewaktu secara tiba-tiba ia berhasil memeluk sesuatu benda yang panas, ia memeluk semakin kencang. Namun badannya tetap gemetar keras. Ye Uchen kehilangan akal, terpaksa bibirnya ditempelkan ke atas bibir pemuda itu dan lambat-lambat menyalurkan hawa panasnya ke dalam tubuh si anak muda itu. Tidak lama kemudian kesadaran lem kongpak pulih kembali, hawa dingin semakin larut dan ia segar kembali. Perlahan-lahan matanya dipentang tapi setelah meihat apa yang terbentang di depan hatinya tergetar keras, dengan cepat ia meloncat bangun. Tapi menemukan dirinya berada keadaan telanjang bulat, buru-buru si anak muda itu menyusup kembali ke dalam selimut. Bentaknya keras-keras. Aku sejak semula aku tahu kalau kau adalah seorang wanita cabul yang tak kenal malu. Takku sangka perbuatanmu begitu rendah dan memuakan. Karena sudah punya gambaran jelek terhadap si Chi yang o-oha tangan berdarah, tanpa menanyakan hijau atau merah lagi, ia segera menegur dan memaki gadis itu habis-habisan. Karena dimaki Ye Uchen jadi jengah dan malu sekali. Serunya tergagap, adik pak. Dengarkan dulu penjelasanku. Tanda petik. Tutup mulutmu. Bicara sampai tanah pun aku tidak akan percaya. Perempuan rendah, kau adalah perempuan yang paling tak tahu malu di kolong langit dewasa ini. Ye Uchen jadi amat sedih, dengan wataknya kalau pihak lawan bukan orang yang dicintai. Sejak semula ia sudah turun tangan ke Chi. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa kepada pemuda ini. Dengan air matu jatuh berlinang serunya. Adik pak, kau harus mencari tahu dulu duduknya perkara kemudian baru memaki orang. Walaupun aliran yang encimu anut sesat, tapi aku bukan manusia serendah yang kau tuduhkan. Tanda petik. Sudah jangan bicara lagi bentak lemkong pak. Mendadak dari luar ruangan bergema datang suara dengusan dingin. Ye Uchen walaupun kau memiliki wulas kasih, sayang orang lain tak mau menerima kebaikanmu itu, serunya. Cetit tjt tttt tt. Sebagai seorang dan cu, tak kunyana. Kau berani menyembunyikan musuh. Ayuh keluar dari ruangan dan terima kematian. Ye Uchen dan lemkong pak sama-sama terkesiap mereka kenali suara tersebut sebagai suara koliat. Buru-buru Ye Uchen mengenakan pakaiannya dan berkata kepada lemkong pak. Adik pak kau terkena pukulan beracun dari si daging lima warna. Harapkah suka berhati-hati. Aku akan keluar sebentar. Nanti sekembalinya dari sana akan ku beri penjelasan kepadamu. Selesai bicara ia segera menerobosi jendela dan lenyap dari pandangan lemkong pak hanya mendengar suara tertawa dingin dari koliat bergema satu kali lagi, kemudian suasana jadi sunyi senyap. Lemkong pak telah menelan dua butir pil mujarab lagi pula mendapat bantuan hawa murni dari Ye Uchen yang disalutkan lewat bibir dengan bibir, lukanya pada saat ini sudah rada sembuh. Lah tahu, saat ini keadaan dari ibunya dengan Elo Oliang Jin sangat kritis ia tak bisa berdiam lebih lama di sana. Buru-buru ia memakai baju kemudian menerobos keluar dari jendela. Saat itu bintang bertaburan di angkasa. Selaksali tidak nampak awan koliat serta Ye Uchen entah sudah pergi kemana. Tak usah diperiksa lebih seksama lagi, ia temukan di setiap tempat dibalik kegelapan berdiri seorang jago lihai berambut hijau yang bersiap sedia menjaga segala kemungkinan. Cahaya terang menyorot keluar dari atas loteng, tempat itu merupakan daya tarik yang terutama bagi lemkong pak ia tahu pangcu dari perkumpulan Liok Maopang tinggal di sana, dan ibunya kemungkinan besar sembunyi di atas loteng tersebut. Setelah teringat akan keselamatan ibunya serta Elo Oliang Jin, pemuda ini jadi lupa akan luka parahnya yang belum sembuh, badannya segera berkelebat ke arah loteng itu. Walaupun terluka, sebagian besar lukanya telah disembuhkan oleh hawa murni si Chiang Ooha tangan berdarah. Ilmu meringankan tubuhnya masih tetap mengejutkan. Setelah berada di atas loteng ia tidak menemukan ada pengawal yang berjaga di sana. Dalam kenyataan tempat ini merupakan tempat penting bagi perkumpulan Liok Maopang orang-orang di bawah kedudukan Huhoat. Kecuali ada urusan penting atau diundang, tak ada yang berani mendekati loteng tersebut. Loteng ini dibangun dalam tiga tingkat, saat ini lemkong pak berdiri di atas atap loteng tingkat kedua. Menengok ke atas jendela loteng ketiga terbentang di depan mata. Tampak sebaris bayangan manusia dengan tenangnya berdiri di sisi jendela, suasana dalam loteng sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lemkong pak tak berani berayal, ia tawakil pangcu dari perkumpulan Liok Maopang ini si daging lima warna memiliki tenaga luokang yang amat sempurna. Apalagi pangcunya. Ia tentu jauh lebih dasyat lagi. Berada di sisi jendela, ia melubangi sedikit kertas jendela itu kemudian mengintip ke dalam dengan cepat hatinya tergetar keras. Tampak di atas sebuah kursi kebesaran yang berlapiskan emas, duduk setengah berbaring seorang manusia aneh berambut panjang sampai lantai, berbaju warna hijau dan bersepatu warna hijau pula. Berhubung rambut hijaunya panjang dan tebal, hampir seluruh wajahnya tertutup, orang lain sulit melihat jelas bagaimana kahraut mukanya. Tapi setasang matanya memancarkan cahaya tajam begitu tajam sehingga mengidikan hati yang melihat. Ia setengah duduk setengah bersandar di atas kursi kebesaran itu, kedua kakinya diangkat ke atas dan diletakkan di atas sebuah rak kaki yang khusus dibuat di depan kursi kebesaran tersebut. Duduk di sebelah kirinya adalah wakil pangcu si daging lima warna oeihun ia duduk di atas kursi bersulam. Selanjutnya di samping wakil pancu duduk seng pelindung hukum utama. Si rasul hitam tebal cintong, ia cuma berdiri dan tidak ada tempat duduk. Orang ketiga mempunyai potongan baju istimewa, kepalanya memakai topi pancip sepanjang beberapa depa. Di atasnya tertulis huruf, it kian seng hei, alis dan matanya sayu, wajahnya pucat pias. Bajunya terbuat dari kain belacu dan berdandan seperti orang berkabung. Lam Kong Pak segera kenali orang ini sebagai huo buci yang atau si dademit hidup Gou Chiet. Tentu dia adalah satu dari tiga pelindung hukum perkumpulan. Di sebelah kanan pangcu, duduk si dewa dari kawah gunung berapi Koliap saat ini ia tetap mengenakan kerudungnya. Jelas Koliap berkedudukan sebagai pelindung hukum ketiga, dan sangat dimanja oleh pangcunya. Mendadak tubuh pangcu itu sedikit bergerak sepasang matanya yang tajam melirik sekejap ke arah Koliap lalu berkata, Gusur orang itu kemari. Koliap segera berteriak lantang, gusur pengkhianat itu kemari. Ucapan ini secara berantai disampaikan ke tempat luaran, dalam sekejap perintah dijalankan. Tidak lama kemudian, si Lui Keng berlengan delapan si Pot Siu dan si Kokemo yang berwajah kepiting pihak OO dengan menggusur Ciyang OO. Tangan berdarah masuk ke dalam ruangan. Ayoh berlutut bentak kedua orang gembong iblis itu hampir berbareng. Si Ciyang OO tangan berdarah tetap berdiri tegak di tempat semula, katanya, Nonamu sudah melanggar peraturan perkumpulan, aku rela menerima setiap hukuman yang dijatuhkan kepadaku. Tapi Nonamu pun punya satu. Keistimewaan bukan orang yar, ku kagumi dan ku hormati, aku tidak sudi bertekuk lutut di hadapannya. Kedua orang gembong iblis itu jadi gusar, mereka siap turun tangan memaksa gadis itu bertekuk lutut. Mendadak pangcu dari perkumpulan Liok Maopang ini ulapkan tangannya. Tak usah gunakan kekerasan katanya. Suaranya begitu lembut, lunak dan lambat, seakan-akan ia takut bila mengeluarkan suara terlalu keras dapat mengakibatkan Ye Uchen ketakutan. Mengapa kau menyembunyikan musuh besar perkumpulan kita di dalam kamarmu tanya Seng Pangcu? Karena aku cinta padanya. Lam Kong Pak yang ikut mendengar, segera mendengus dingin. Perempuan Lonte yang tak kenal lalu pikirnya. Kau liat tertawa dingin dengan penuh perasaan cemburu katanya, sayang sekali kau berbuat goblok, kebaikan hatimu tidak ia terima dengan senang hati. Mau terima cintaku atau tidak, itu urusannya kata Ye Uchen dengan nada sedih. Asaikan nonamu tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, hal ini sudah cukup. Pangcu dari perkumpulan Liok Ma Opang itu sedikit membongkokkan badan meneliti wajah Ye Uchen dengan seksama lalu anggukan kepalanya berulang kali. Eh merm, cantik juga wajahmu. Berapa usiamu tahun ini? Tanda petik. 24 tahun? Bagaimana caramu menolong selembar jiwanya? Tanda tanya. Dengan gesekan badan di atas badan sehingga mendatangkan hawa hangat dalam tubuhnya, kemudian menyalurkan hawa murni melalui bibir ditempelkan dengan bibir. Dengan demikian lukanya akan sembuh. Mendengar ucapan itu, Lam Kong Pak tertegun ia baru tahu bahwa dirinya telah salah menuduh gadis itu. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, kiranya aku telah salah menuduhkan yang bukan-bukan kepadanya selalu memikirkan pemuda itu. Tahukah kau dosa apa yang telah kau buat seru kau liap dengan nada keras? Tidak tahu. Pangcu dari perkumpulan bulu hijau lantas berpaling ke arah pelindung hukum H.O. H.E.K.Tun Cu atau si rasul hitam tebal chin tong, katanya, Chin Hu Ho Ad. Umumkan dosa yang telah ia lakukan. Si Rasul Hitam tebal maju ke depan dan berseru lantang, mengadakan hubungan senggama dengan musuh, dijatuhi hukuman gaya kaki keledai. Ucapan ini membuat Leng Kong Pak melengak ia tak tahu kera penyiksaan apakah yang disebut itu tapi si Chiang Oha berdarah, Yew Chien langsung berubah hebat air mukanya. Sedangkan Koliap sendiri pun merasakan hatinya tergetar keras, hal ini bisa dibuktikan betapa keji dan seramnya kera penyiksaan tersebut. Keluarkan alat penyiksa ujar Seng Pang Cu dengan suara lembut. Perintah ini diucapkan dengan suara halus tanpa emosi barang sedikit pun, meski demikian Leng Kong Pak dapat. Melihat bahwa orang ini benar-benar sangat keji, ya boleh dikata seorang iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Petugas alat siksa kaki keledai siap melaksanakan tugas teriak si Rasul Hitam tebal keras-keras. Tidak lama kemudian tampaklah dua orang petugas dari perkumpulan Liok Maopang dengan menggotong sebuah alat siksa yang sangat aneh masuk ke dalam ruang loteng dan meletakkan alat tadi di tengah ruangan. Alat siksa ini bentuknya mirip sebuah kursi kebesaran, hanya yang mengerikan di atas sebuah penyangga besi terletak sebuah kursi hidup yang bisa digerakkan ke sana kemari. Di tengah kursi hidup itu terdapat sebuah lubang yang tidak begitu besar, kurang lebih selebar mulut cawan. Di bawah lubang terdapat sebuah tongkat besi sepanjang satu dipa bentuknya mirip alat kelamin keledai yang tepat diarahkan ke dalam lubang tadi. Depan belakang kiri dan kanan kursi kecil itu terdapat dua buah gelang untuk menginjak kaki perempuan, di samping gelang terdapat rantai saja yang sangat kuat. Sebelah atas dan kiri kanan kursi itu pun terdapat gelang rantai untuk membelenggu tangan. Menyaksikan kesemuanya itu, Lam Kong Pak segera sadar apa sebenarnya alat tersebut tak kuasa ia gertak gigi kencang-kencang alat-alat siksa semacam ini jelas sengaja ditujukan buat kaum wanita. Tongkat besi yang panjangnya sedepat dan tepat mengarah lubang di bawah kursi itu bisa dinaik turunkan secara otomatis di mana tongkat besi itu akan masuk keluar dari dalam lubang. Sewaktu seorang perempuan dengan badan telanjang bulat dan duduk di atas kursi itu dengan kedua belah paha terpentang lebar kemudian dirantai di atas kursi maka tongkat besi yang mengarah lubang tadi akan tepat menembusi liang kemaluan dari wanita tersebut, Apa yang akan terjadi? Alat siksa semacam ini pun terdapat dalam tiap pengadilan negeri, di mana alat tersebut khusus untuk menyiksa kaum wanita cabul yang melakukan perbuatan terkutuk hanya saja tongkat besi yang digunakan tidak begitu asar dan besar semacam ini. Si Chiang Oha berdarah Yew Chen adalah seorang gadis perawan, melihat alat siksa ini tentu saja air mukanya berubah hebat, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Chen Hu Hoat, kau coba lebih dahulu alat tersebut, ujar Pangcu perkumpulan Liok Maopang dengan nada lembut. Coba diperiksa apakah alat siksa ini masih bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dengan langkah lebar si rasul hitam tebal maju ke depan, dari sudut alat tersebut ditekannya semacam tombol rahasia kering titik. Tongkat besi tadi segera menerobosi lubang dan menusuk ke dalam keras-keras. Eh meski alat siksa ini sudah lama tak pernah digunakan, ternyata masih berjalan sebagaimana mestinya kata Seng Pangcu seraya mengangguk. Malam ini pun Pangcu akan menyaksikan sendiri jalannya hukuman ini, lepaskan seluruh pakaiannya. Perintah begitu diutarakan, si rasul hitam tebal segera melangkah maju ke hadapan si Chiang OOH berdarah dan tangannya langsung menyamar ke arah dada gadis itu. Si Chiang OOH berdarah tidak sudi buah dadanya terpegang lawan, dengan sebatia menyingkir ke samping. Hehehehe kau berani melawan perintah. Pangcu titik jengek rasul hitam tebal sambil tertawa seram. Belum habis ia berkata, laksana kilat tangan Fa menyambar ke depan. Beraat pakaian si Chiang OOH berdarah bagaian dada kontan tersambar robek jadi dua buah dada yang putih, montok serta penuh isi dan padat itu seketika menongol di depan mata. Hehehehe titik hehehehe. Tanda petik. Pangcu perkumpulan liok maopang tertawa terkekeh-kekeh sepasang metu dengan tajam menatap bukit daging Yeh Uchen yang padat montok berisi itu tanpa berkedip. Sinar mata para gembong iblis pun bagaikan terhisap oleh besi semberani, sama-sama tertuju ke sepasang buah dada gadis itu, sikap mereka amat bernapsu seakan-akan siap menubruk darah tadi dan memegang sepasang bukit daging itu erat-erat. Si Chiang OOH berdarah mentupi dada sendiri dengan tangan, teriaknya keras, anjing keparatkah sebagai seorang pangcu perkumpulan besar, ternyata berwatak cabul dan terkutuk kau tidak lebih dari seekor anjing dan babi. Tanda petik. Bereet titik sekali lagi si rasul hitam tebal turun tangan merobek pakaian bagian bawah dari gadis itu, paha yang putih serta lekukan lembah yang menawan hati seketika terbentang di depan mata. Begitu indah sehingga mempesonakan setiap orang yang hadir di sana. Si Chiang OOH berdarah malu, ia berjongkok untuk melindungi bagian terlarangnya dari pandangan banyak orang, menanti si rasul hitam tebal siap turun tangan untuk. Kesekian kalinya, tiba-tiba Koliak membentak keras, tahan. Agaknya si rasul hitam tebal tak berani membangkang, ia tarik kembali serangannya sambil mundur selangkah ke belakang. Pangcu ujar Koliak kemudian meskipun perkumpulan memiliki peraturan perkumpulan negara punya hukum negara, tapi Kero menyiksa perempuan dengan Kero seperti ini benar-benar menyinggung perasaan serta gengsi kaum wanita, maka dari itu pun Hu Hoat mengusulkan agar diganti dengan hukuman lain. Baiklah Seng Pangcu mengangguk. Atas permintaan Nona, untuk sementara waktu hukuman ini. Tanda petik. Tiba-tiba, Seng Ciu Tian Kiao Simanja bertangan sakti Sumai mohon berjumpa dengan Pangcu dari luar pintu loteng terdengar ada orang berteriak keras. Silahkan dia masuk ke dalam. Sumai ng dorong pintu berjalan masuk ke dalam loteng, tiba di hadapan Pangcu ia menjura dalam-dalam lalu katanya. Chai Hai ada persoalan yang maharah hasiah hendak dilaporkan kepada Pangcu harap Pangcu suka mengundurkan hadirin yang ada di kiri kanan. Beberapa orang ini adalah orang kepercayaan pun Pangcu terhadap masalah besar macam apapun mereka boleh ikut mengetahui, nah, ketahuilah secara terus terang. Tapi urusan ini sangat luar biasa, Chai Hai tak berani bicara belak-belakan di hadapan orang lain, harap Pangcu. Koma ia merandek dan melirik ke kiri ke kanan. HMM pengkhianat dari pegadaan bulim kau punya rahasia besar apa yang tak diketahui orang dengus kau liap menjengkol. Sebelum Sumai ng menjawab Seng Pangcu telah hulapkan tangannya. Bawa pergi dirinya, kecuali kau huhoat seorang, harap kalian suka menyingkir untuk sementara waktu. Dengan mencengkeram tangan Yew Chen, si racun hitam tebal berlalu turun loteng sementara Ho Pangcu si daging lima warna sekalian setelah melotot sekejap ke arah Sumai ng secara beruntun sama-sama mengundurkan diri. Menyaksikan betapa rendahnya martabatengkohnya sehingga sudi jadi budak orang lain, Lemkong tak merasa malu, benci dan mendendam. Ia sadar pasti Sumai ng hendak melaporkan suatu masalah besar. Sumai ng kau kemarilah kata Seng Pangcu sambil menggapai ke arahnya. Dengan cepat Sumai ng berjalan ke sisi Pangcu dan membisikkan sesuatu dengan nada lirih. Tiba-tiba tampak tubuh Pangcu dan Koliap sama-sama tergetar keras diikuti Seng Pangcu bertanya, Bagaimana kau bisa tahu akan persoalan ini? Sebab lima orang di antaranya akulah yang mengerjakan sendiri, di antaranya cuma Hiat Chiu Chai Seng atau si Dewa Harta bertangan telengas seorang yang benar-benar mati karena cairan tembaga. Pembantu, teriak Seng Pangcu sambil bangun terduduk. Segerombolan gembong iblis sama-sama berlari masuk ke dalam ruang loteng. Hu Pangcu pilih beberapa orang tokoh sakti, ikutilah Sumai ng berangkat ke pegadaian buling kerahkan segenap kemampuan kalian dan rampas datang ketujuh manusia emas tersebut. Begitu ucapan tersebut diutarakan, Lemkong tak merasa amat terkesiap hampir-hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri. Latau Sumaing tentu telah melaporkan bahwa ayahnya Hang Lui Hek belum mati melainkan hanya sementara waktu saja tidak sadar karena terkena ilmu hipnotis Tong Bian Tai Hoat. Di samping itu ia pun merasa curiga kalau benar mereka tahu bahwa di antara orang-orang itu hanya Hang Lui Hek serta si Yaw Yaw Sian Seng Belaka yang masih hidup, lalu apa gunanya mereka siap merampas ke enam orang manusia emas tersebut? Dalam pada itu Sumaing telah ulapkan tangannya sambil berseru. Harap kalian jangan berangkat dulu persoalan ini sangat luar biasa, maka dari itu Chai Hek telah mengutus orang-orangku untuk melaksanakan tugas berat ini. Kau telah mengirim siapa saja tanya Seng Pang Cu dengan hati bergetar keras. Tiap peranteng atau si bangku besi au put kei, tiap si au cio si sapu besi kim kiw bu siang tu si golok tanpa tandingan hangguat, hek teng tui hun si lampu hitam pengejar suk maleng cing ciu iem yen su atau si kakek berawan serta dua orang tokoh sakti yang cukup diandaikan, semuanya berjumlah tujuh orang. Seng Pang Cu segera tertawa terbahak-bahak habis mendengar laporan itu, sambil menepuk-menepuk bahawanya ia berseru, Sumaing pandai benar kau selesaikan pekerjaan ini. Pun. Pang Cu saat ini juga mengumumkan kau diangkat sebagai huhoat keempat dari perkumpulan Liok Maopang. Lam Kong Pak yang mencuri dengar berita ini hatinya terkesiap ia tidak memperdulikan keselamatan diri ibunya serta L.O. Liang Jin lagi, sebab bagaimanapun juga mereka berdua masih punya kemampuan untuk bertahan, sebaliknya Hang Lui Hek serta Siow Yao Sian Seng yang tidak sadar terkena ilmu hipnotis Tong Bian Tai Koat bila mana sampai terjatuh ke tangan orang ini, tentulah banyak celaka daripada rejeki. Segera ia anjot badan dari lari secepat kilat dari tempat itu, para jago yang menghalangi jalan perginya segera diterjang tanpa ampun sehingga mencelat sejauh beberapa tombak. Tiga hari kemudian ia telah tiba kembali di lembah rahasia markas besar pegadaan bulim tampak mayat-mayat bergelimpangan di atas tanah, suasana amat mengerikan sehingga mendirikan bulu roma sesosok bayangan manusia pun tak nampak. Pertama-tama ia lari dulu menuju ke gua rahasia tersebut, sebab ketujuh buah manusia emas itu tersimpan dalam gua itu, saat ini jantungnya berdebar keras ia berharap bisa mendahului pihak musuh dan tiba lebih dahulu di sana. Tapi ketika kakinya melangkah masuk ke dalam gua tadi, menjerit kaget sebab pintu satu dari gua tadi sudah dihajar hingga hancur lebur badannya dengan cepat menerobos masuk ke dalam dan berkelebat ke dalam laksana kilat. Tiba di tempat tujuan, hanya terlihat sesosok manusia tembaga menggeletak di atas tanah itulah si dewa harta bertangan telengas goseng, sisanya enam buah sosok manusia tembaga lainnya telah lenyap entah kemana. Pemandangan yang mengenaskan membuat ia berdiri termangu di tempat, ia benci ia sangat membensi sumaing kalau bukan dia yang membongkar rahasia ini, bukan saja manusia tembaga tak bakal tercuri, bahkan ilmu hipnotis tong biantai hoat pun akan berhasil didapatkan, ia tak akan putus hubungan dengan ibunya serta Elo Oliangjen. Tak kuasa lagi ia pukul dada sendiri sambil depak-depak ke atas tanah, setelah kertak gigi ia membentak lantas melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas manusia tembaga Hiya Chiu Chai Sin tersebut. Belum, diiringi ledakan keras, manusia tembaga itu terpukul pentah hingga mencelat sejauh tiga tombak lebih. Setelah itu dengan hati gusar ia jalan keluar dari gua, kemudian memeriksa setiap sosok mayat yang menggeletak di tanah imbiyang pat Hiya. Kedelapan manusia banci sama-sama mati binasa, meskipun lemkong pak tidak menerima cinta kasih dari si gaun pembawa angin sakli wuhang namun menyaksikan banci ini mati dalam keadaan mengenaskan taurung ia merasa bersedih hati juga. Jago-jago yang berjaga dalam gua rahasia kecuali imbiyang pat Kedelapan manusia banci adalah Hyetian Xiang Chiu sepasang manusia jelek dari Hyetian tapi saat ini kedua orang itu lenyap tak berbekas, mayat mereka pun tidak nampak. Lemkong pak kerja keras mengubur seluruh mayat itu ke dalam lubang, lalu buru-buru lari keluar lembah dalam pemeriksaan yang seksama. Ia temukan enam buah bekas kereta besar yang bergerak menuju ke arah markas besar perkumpulan Liok Maopang. Berkelebat lewat suatu ingatan lemkong pak merasa ia belum kehilangan harapan. Kalau kereta yang mereka datangkan adalah untuk mengangkut manusia-manusia tembaga itu maka dengan andaikan tenaga sinkang yang dimiliki masih sempat baginya untuk menyusul mereka. Segera ia kerahkan segenap tenaga untuk mengejar ke depan mengikuti bekas kereta tersebut, pada kentongan hari kedua ia sudah menemukan keenam buah kereta itu beristirahat di dalam sebuah hutan. Pada waktu itu si lampu hitam pengejar sukma serta golok tanpa tandingan sekalian yang mengawal kereta sedang berdaha langsung kering yang mereka bekal. Dengan suatu gerakan yang sebat, lemkong pak bersembunyi di atas sebuah pohon besar di mana pemuda ini putar otak mencari akal bagaimana caranya merampas manusia-manusia tembaga itu dari tangan gembong iblis, sebab ia sadar setiap manusia tembaga itu mempunyai bobot seberat ribuan kati. Meskipun tidak terlalu sulit baginya untuk membopong kedua buah manusia tembaga itu sekaligus dengan andaikan tenaga luakangnya yang sempurna, tapi ia hendak berusaha untuk mengelabungi kawanan gembong iblis tersebut. Apa yang dibayangkan terlalu gampang, dipandang dari situasi yang terbentang di depan mata rasanya terlalu sulit untuk melaksanakannya. Sementara itu kawanan iblis duduk mengelilingi ke enam buah kereta itu untuk mengelabui mereka boleh dibilang tidak mungkin terjadi. Dikalap pikirannya sedang kalut dan hatinya merasa ragu-ragu, tiba-tiba tampak olehnya sesosok bayangan manusia. Laksana kilat menyambar ke bawah sambil melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah kawanan iblis tersebut. Dalam sekejap metu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, ranting daun pada berguguran di debu pasir beterbangan memenuhi pandangan, sesaat suasana jadi kacau balau tidak karuhan. Menyaksikan kejadian itu lemkong pak kegirangan setengah mati pikirnya, ah 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 kalau tidak turun tangan pada saat ini, mau tunggah sampai kapan lagi. Lamelayang turun dari atas pohon berkelebat ke arah kereta pertama, horden disingkap dan ia berdiri tertegun, kiranya kereta itu kosong tak ada sesuatu benda pun. Lamelayang ke dalam kereta kedua titik dan titik kembaii kereta ini kosong tak ada sesuatu apapun. Ketika itulah kawanan iblis telah menemukan jejaknya, mereka serentak menubruk datang dengan hebatnya. Aduh uh uh celaka, tiba-tiba terdengar salah satu di antara kawanan iblis itu menjerit tertahan. Kita kehilangan dua buah manusia tembaga. Kehilangan dua buah teriak si lampu hitam pengejar Sukma sambil tarik kembali serangannya. Benar tembaga dari Hang Lui Hek Lemkong Liu serta si Yau Yau Sian Seng Lu Yit Beng telah lenyap tak berbekas. Begitu ucapan tersebut diutarakan, bukan saja kawanan iblis jadi amat terperanjat bahkan Lemkong Pak pun tidak ingin bertempur lebih jauh, Ia segera anjotkan badan melayang ke atas sebuah ranting pohon yang paling tinggi untuk memeriksa keadaan sekeliling tempat itu. Beberapa li dari sana, tampak sesosok bayangan manusia dengan mengempit dua buah benda yang besar dan betat sedang berlari kencang ke arah depan. Lemkong Pak kaget, dengan cepat ia anjotkan badan melayang sejauh 20 tombak lebih, laksana gumpalan mega ia mengejar bayangan tersebut dengan cepatnya tidak selang beberapa saat kemudian terlihat secara lapat-lapat bayangan manusia itu kurus kecil dan punya potongan badan ramping. Diam-diam Lemkong Pak menambahi tenaganya, dengan sebat ia mendekati bayangan itu, 3.50 tombak lebih dekat, saat itulah pemuda tersebut baru tahu bahwa orang itu adalah seorang perempuan meskipun kaum lemah dan halus. Membawa dua buah manusia tembaga yang berat larinya sama sekali tidak mengendor. Lemkong Pak terkesiap ia percaya dalam dunia persilatan dewasa ini kaum wanita yang memiliki kepandayan sedasyat itu, kecuali ibunya belum pernah ia dengar ada orang lain pun memiliki kepandayan semacam ini. Siapa di depan segera ia membentak. Ayoh cepat berhenti. Perempuan itu berlagak pilon, tidak menoleh dan tidak menggubris tubuhnya berkelebat cepat dan tahu-tahu sudah berbelok ke dalam sebuah lekukan bukit yang dalam. Lemkong Pak menguntit masuk ke dalam namun ia segera mengeluh kiranya dalam lekukan bukit tersebut. Batuan aneh banyak tersebar luas, jalanan kecil berliku-liku dan banyak cabangnya, terlalu sulit baginya untuk menentukan melalui jalan yang manakah perempuan tadi melenyapkan diri. Sementara hatinya bimbang, mendadak terdengar jengekan tertawa dingin perempuan makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Lemkong Pak tak mau lepaskan mangsanya begitu saja dengan kencang ia mengejar terus tapi bolak-balik putar ke sana berbelok kemari tak kunjung ditemui juga bayangan orang itu, hatinya terasa amat berduka. Akhirnya pemuda itu menghela napas panjang, duduk di atas batu ia tertegun selama beberapa hari ini banyak peristiwa aneh yang telah dijumpai. Teringat kembali olehnya akan kata-kata dari ibunya, si penjuri sakti Chia Chuang Sin Teo Pek Ligong serta si mahasiswa bertangan sakti Sin Chiu Chuang Goan Xiang Hang Cai sekalian sebenarnya adalah manusia-manusia palsu, mereka pura-pura berbuat bajik padahal niatnya busuk dan keji. Sekarang ia baru sadar, si mahasiswa bertangan sakti Sin Chiu Chuang Goan Xiang Hang Cai menitahkan ia menyusup ke dalam perkampungan Toa Eloo San Cung dengan jalan menyaru dalam usahanya mendapatkan kitab pusaka payung sengkala, sama sekali bukan demi membalaskan sakit hati suhaunya si Yau Yau Sian Seng Lulit Beng melainkan demi kepentingan pribadinya, menjago seluruh dunia persilatan. Masih ada lagi pelisi yang meskipun bersikap baik sekali kepadanya dan ia pun bersikap baik pula kepadanya sebab ia pernah melakukan kesalahan terhadap gadis Pek Ligong ini namun kini setelah ia tahu ayah gadis ini adalah seorang munafik, rasa sesal pun lantas silang lenyap tentu saja soal perkawinan di antara mereka berdua tak mungkin terjadi lagi. Sedangkan mengenai Klu Cien Cien serta Koliap mereka semua adalah putri musuh besar, Chiu Chi Kang. Pernah ada maksud memperkosa ibunya tempo dulu sedang Koliap bersumpah tak akan hidup berdampingan lagi dengan dirinya mengenai soal inilah merasa rada kurang tenteram. Sebab kesemuanya ini terjadi karena ibunya hendak menolong jiwa ayahnya yang terancam, ibunya terpaksa harus merampas kitab pusaka milik orang tua Koliap melukai ibu gadis itu sehingga tertelan dalam perut naga dan menderita selama 10 tahun. Kesemuanya demi menolong ayahnya yang tercinta, ia sadar perkawinannya dengan Koliap tak mungkin tertolong lagi, di antara mereka berdua sudah dihalangi dengan sebuah jurang pemisah yang dalam sekali. Sedang mengenai Tiausan tangan beracun Tok Chiu Tiausan Liu Wiyayan serta Chiang Ooha berdarah Yewud Shen, ia merasa rindu dan kangen, sebab mereka berdua sama-sama menaruh perasaan cinta kepadanya, terutama sekali Yewud Shen, ia rela menjalani siksaan aneh demi menyembuhkan lukanya. Ia geleng kepala berulang kali, kepala terasa pening perlahan-lahan badannya bangun berdiri. Pemuda ini bermaksud menyelidiki kembali perkumpulan Liok Maok Pang serta mencari tahu apakah ibunya serta Elo Oliang Shen telah lolos dari mara bahaya atau belum. Mendadak Ia merasa ada sebuah tangan yang kuat menekan bahunya. Bocah cilik, kau hendak pergi kemana? Tanda petik Tegur seseorang Lam Kong Pak terperanjat, laksana kilat ia mundur tiga langkah lebar ke belakang namun tangan itu tetap menekan di atas bahunya. Apabila pikiran seseorang tidak lurus dan perhatian tidak dipusatkan jadi satu, paling gampang orang itu dikecundangi musuh kata orang itu kembali. Seriaya berkata ia lepas tangan. Lam Kong Pak segera berpaling, kiranya orang itu adalah seorang kakek tua berdandan orang desa yang memakai baju kasar dan berwajah penuh olas kasih ketika itu si kakek tersebut sedang duduk di atas sebuah batu besar. Lam Kong Pak masih ingat, ketika berada di atas loteng rumah makan tempo dulu, kakek tua ini pernah memberi petunjuk kepadanya, ia tahu dia adalah seorang tokoh silatangkatan tua yang lihai, buru-buru pemuda ini menjura dalam-dalam sambil berkata, Dapatkah Bo Ampue mendapat tahu siapakah nama besar dari Ciam Puee titik? Tanda petik. Panggil saja diri loohu dengan liu pa eloo Ciam Puee apakah kau lihat ada seorang perempuan? Dengan mengempit dua buah manusia tembaga lewat dari sini? Lihat sih lihat, cuma loohu merasa kurang leluasa untuk menghalangi jalan perginya. Kalau begitu, Ciam Puee kenal dengan dia? Tidak salah justru karena kenal dengan dia maka aku merasa kurang leluasa untuk menghalangi jalan perginya. HMMM titik Lam Kong Pak mendengus dingin, pikirnya, aku masih mengira kau adalah seorang manusia baik tak taunya kau pun segolongan dengan orang itu. Meskipun loohu bukan terhitung manusia baik, tiba-tiba terdengar orang tua itu bergumam, tapi aku pun bukan manusia segolongan dengan orang-orang itu. Mendengar ucapan itu Lam Kong Pak terperanjat, kembali ia berpikir, mungkinkah siorang tua itu bisa menebak isi hati orang kalau tidak dari mana ia bisa menebak tepat apa yang sedang aku pikirkan pada saat ini? Terdengar si kakek tua itu kembali bergumam meskipun loohu tidak mengerti ilmu menebak isi hati orang, tapi aku tahu orang lain sedang memaki diriku atau tidak. Merah padam selembar wajah Lam Kong Pak menahan malu. Boam Puee tidak akan berani memandang kurang hormat terhadap Ciam Puee buru-buru serunya. haaa titik haaa titik haaa titik bocah cilik berhadapan dengan diriku pun kau berani bicara bohong. Lam Kong Pak tundukan kepalanya semakin rendah, ia tak berani mengucapkan sesuatu lagi untuk membantah. Jangan bersedih hati bocah cilik, ujar si kakek tua itu, mari ku beritahu kepada ku gadis itu bukan saja loohu kenal, aku percaya kau pun pernah bertemu muka dengan dirinya, hanya saja kau tak pernah menyangka akan dirinya, lain kali di antara kalian kemungkinan besar bakal terikat sedikit hubungan yang ngerat. Tapi titik-tapi titik Boam Puee tak pernah berjumpa dengan dirinya seru Lam Kong Pak tertegun. Dalam dunia persilatan dewasa ini para tokoh silat wanita termasuk ibuku sendiri, rasanya masih belum bisa menandingi kehebatannya. Tidak salah, namun kau benar-benar pernah bertemu satu kali dengan dirinya. Apa gunanya ia rampas kedua buah manusia tembaga itu? Kalau benar manusia tembaga dan bukan terbuat dari emas, sudahlah kalau telah dirampas gadis itu, buat apa kau gelisah dan cemas macam begini? Ciam Puee, kau tidak tahu manusia tembaga itu. Tanda petik, mendadak ia membungkam, sebab asal-usul si kakek tua ini terasa amat mencurigakan kalau ia bicara terus terang, bukankah dalam dunia persilatan akan bertambah seorang lagi yang tahu bahwa ayahnya sementara waktu mati karena terkena ilmu hipnotis tong biantai hoat keadaan ini terlalu bahaya. Nah beginilah baru betul, bicara sampai di tengah jalan harus direm dan dipikirkan kembali kata si kakek tua itu. Inilah kunci terpenting yang harus dijaga setiap umat buling, sebab hati manusia sukar diduga. Dari ucapan itu, Lam Kong Pak tarik kesimpulan bahwa si kakek tua ini ada kemungkinan sudah tahu akan peristiwa ini lalu siapakah dia? Dengan terputus-putus terpaksa ia berkata, Ciam Puee, kalau memangkah sudah titik sudah tahu akan persoalan ini? Titik Boampuee pun rasanya tak usah menuturkan kembali. Si kakek mendungak dan tertawa terbahak-bahak haaa. Titik haaa haaa bocah, pintar sekali kau tidak aneh setiap. Budak yang ketemu kau lantas jatuh cintrong seperti kena sihir bicara terus terang. Gadis yang merampas manusia tembaga itu untuk sementara waktu tidak akan menjumpai marah bahaya, tapi peristiwa ini menyangkut suatu dendam cinta yang terjadi tempoh hari setiap kali ibumu bertemu. Dengan gadis tersebut mereka pasti akan melangsungkan suatu pertarungan sengit. Ciam Puee, sudahlah lebih baik jangan bicara pulang pergi namun selalu merahasiakan duduknya perkara karena persoalan ini Boampuee menjadi cemas sekali hingga hampir-hampir mati kaku. Waah, waah, kau jangan mati kaku dulu, bisa-bisa loh ohu tidak kuat menanggung resikonya. Beberapa orang budak itu pasti akan menuntut ganti rugi diriku, c-c-t-t-t-t. Titik c-t-t-t-t coba lihat bukankah mereka telah datang. Tanda petik. Karena takut tertipu lem kongpak tidak berpaling, ia cuma pusatkan perhatiannya untuk mendengar. Sedikit pun tidak salah terdengar ujung baju tersampok angin disusul meneru. Datangnya beberapa sosok bayangan manusia, ia lantas berpaling dan tampaklah mereka ada ciu-ci-keng suami istri beserta ciu-cien-cien. Dalam sekejap metu itulah si kakek tua tadi sudah lenyap tak berbekas, entah kemana ia menghilang. Menjumpai ciu-ci-keng teringat pula kata-kata ibunya bahwa lelaki ini pernah ada maksud memperkosa dirinya. Lem kongpak naik pitam. Engkoh pak titik ciu-cien-cien berseru dan lari menubruk ke dalam pelukannya. Lem kongpak mendengu sinis, menanti gadis itu hampir mendekati tubuhnya tiba-tiba ia menyingkir ke samping. Dengan demikian ciu-cien-cien terdorong maju tiga langkah lebar ke depan, hampir-hampir saja ia jatuh terjengkang. Engkoh pak apakah kau masih tak mau memaafkan siau moai seru ciu-cien-cien dengan sedih? Meskipun di atas mulut siau moai terikat jodoh dengan sumaing namun hal ini dikarenakan ia menyaru sebagai engkoh misanku bahkan ibuku pun hampir-hampir tertipu olehnya padahal yang siau moai cintai adalah-adalah kau. HMMM lem kongpak mendengus dingin. Mulai sekarang hubungan kita putus masing-masing pihak tak pernah saling kenal. Keparat cilik teriak ciu-cien-cien gusar. Tempo dulu kau menyaru sebagai menantuku menyusup ke dalam perkampungan, membuat toa elo osan cung kacau balau tidak karuan bahkan membunuh pula putra ku ciu-cien-cien loohu akan bikin perhitungan dengan dirimu. Bagus-bagus sekarang juga kau perhitungkan serentak meski kau tidak mencari diriku aku pun akan mencari dirimu. Tunggu sebentar selanyonya ciu dengan suara berat. Selama ini hubunganmu dengan cien-cien tidak jelek bahkan selama beberapa hari ini ia selalu merindukan dirimu sampai-sampai makan tak enak tidur pun tak nyonya. Apakah sekarang kau telah mendapat yang baru dan melupakan yang lama apakah sibuk dalam urusan yang tak bisa ditunda sehingga melupakan dirinya tanya nyonya ciu. Mendadak lemkong pak menjerit tertahan, tanpa sadar tubuhnya mundur selangkah ke belakang. Ciu-ci keng jeritnya. Bukankah kau telah mati dibunuh pemilik pegadaian bulem? HAA.HAA keparat cilik, sekarang kau baru tahu tokoh silat baik dari golongan hitam maupun golongan putih yang dicelakai Sanhons yang bukan cuma loohu seorang. HMM HMM sayang jerih payahnya selama ini sia-sia belaka tujuh buah manusia tembaga ditambah lagi dua. Buah sungguh menggelikan ia berbuat hati-hati, namun kena diakali juga oleh sumaing. Permainan setan apa yang telah dilakukan sumaing apakah ia tidak membinasakan kalian dengan cairan tembaga tanya seng pemuda dengan wajah tertegun? Sembilan manusia tembaga, kecuali HIA CHIU CHI SIN yang mati binasa, serta dua di antara lenyap sisanya masih hidup semua. Sekarang lemkong pak baru tahu bahwasannya sejak dahulu sumaing sudah ada niat mengkhianati ibunya, beberapa orang musuh besar ibunya yang diserahkan kepadanya ternyata tidak dilakukan seperti apa yang diperintahkan, diam-diam ia sudah mensetan. Tak usah ditanya ayah serta gurunya pun dilakukan sama yaitu dibungkus dengan kulit tembaga untuk mengelabungi ibunya, setelah tiba di perkumpulan liok maopang barulah mereka dilepaskan. Tetapi perkampungan liok maopang bukanlah lampu yang kehabisan minyak, orang-orang ini bisa dilepaskan tentu sebelumnya telah dikuasai lebih dahulu. Sementara itu terdengar lemkong pak tertawa dingin. CHIU CHI KANG, bukankah sekarang kau telah mendapatkan tulang punggung jengeknya? Tidak salah, Lohu telah menggabungkan diri dengan perkumpulan liok maopang, tapi bakkerja di luar perkumpulan, jabatanku adalah tongcu bagian urusan luar. Keparat cilik, selanyonya CHIU kembali. Kau masih belum menjawab pertanyaan dari LONLO. Aku lemkong pak meskipun seorang lelaki yang pegang janji, tapi aku tak bisa kawin dengan putri musuh besar. Dendam sakit hati apa yang terikat di antara kita tanya saja bajingan tua itu terlaku lemkong pak. Sambil menuding ke arah CHIU CHI KANG. Tubuh ketua perkampungan TOA LOO SAN CHUNG KONTAN tergetar sangat keras. Dendam apa yang pernah LONLO ikat dengan muserunya? CHIU CHI KANG, dalam dunia persilatan kau terhitung manusia kelas 1, tapi kau masih ingat bukan tempo dulu kau pernah timbul niat busuk niat rendah dan maksud terkutuk-terkutuk terhadap ibuku? Sekilas rasa malu dan menyesal berkelebat di atas wajah CHIU CHI KANG. Niat busuk apa yang pernah timbul dalam hati Lohu terhadap dirinya? Ia bertanya. Lemkong pak tak dapat menahan diri lagi, ia membentak keras telapaknya segera didorong ke depan mengerim sebuah pukulan. Sebagai istri CHIU CHI KANG bagaimanapun CHIU HU JIN harus membelah suaminya, menyaksikan datangnya serangan bersama-sama ia pun melancarkan sebuah pukulan. Berak-ak, batu dibu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa, Lemkong pak terpukul mundur selangkah ke belakang, sementara CHIU CHI KANG suami istri mundur tiga langkah lebar. Engkoh pak, kau janganlah lukai orang tuaku teriak CHIU CHIEN CHIEN dengan air matu membasahi wajahnya. Berak-ak, kembali CHIU CHI KANG suami istri melancarkan sebuah serangan, kali ini Lemkong pak tidak sungkan lagi, ia kumpulkan tenaganya sampai delapan bagian lalu memaka jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala mengirim sebuah pukulan mematikan. Terdengar dua kali dengusan berat bergema memenuhi angkasa, nyonya CHIU yang memiliki tenaga luekang lebih sempurna terpukul mundur sejauh satu tombak baru bisa menahan diri sedangkan CHIU CHI KANG tergetar sampai dua tombak jauhnya, ia jatuh terduduk di atas tanah wajahnya pucat pasi baju bagian dadanya terbakar dan koyak. Engkoh pak, memandang di atas wajah siawamu ai, ampunilah orang tuaku. Baik teriak Lemkong pak keras-keras. Memandang di atas wajah putrimu, untuk sementara ku ampuni selembar jiwamu lain kali bertemu lagi, hati-hati dengan jiwa anjingmu. Selesai bicara tanpa melirik lagi ke arah CHIU CHIEN CHIEN, ia putar badan dan berkelebat pergi. Beberapa waktu telah berlalu, sampailah pemuda ini di sebuah kota kecil dalam provinsi IHO Olem, baru saja masuk ke dusun tampaklah di tengah sebuah tanah lapang berkumpul banyak sekali orang yang sedang menonton keramaian dari tengah kalangan terdengar seorang sedang berteriak dengan suara yang serat. Aku orang berasal dari keluarga hartawan dan merupakan CHIU CHIEN dalam bidang ilmu sastra, hanya saja berhubung sejak kecil aku gemar berpesiar mengunjungi tempat-tempat-tempat berpemandangan indah, maka sengaja ku tinggalkan kotaku Peking. Mendengar suara itu, Lemkong Pak Kagetia kenali suara itu sebagai suara dari malaikat raksasa L.O.L.I.ANG JIN. Segera pemuda ini berpikir, HMM, keparat cilik itu entah lagi ngibul dengan tujuan apa. Terdengar L.O.L.I.ANG JIN melanjutkan banyolannya dengan suara lantang, harap saudara-saudara jangan menaruh salah paham, CHIH bukan kekurangan ongkos jalan lantas minta sokongan kepada kalian tapi aku hendak mendemonstrasikan semacam kepandayan kepada kalian dengan dasar kepandayan itu merupakan andalanku. Kepandayan hebat apa yang kau miliki tanya seseorang. Kepandayan sakti yang CHIH miliki ini sekarang sudah lenyap dari peredaran, katanya tempo dulu Tio Tian Su pun pernah memiliki kepandayan ini hanya saja kalau dibandingkan dengan kepandayan CHIH sekarang, ia masih ketinggalan jauh. Lam Kong Pak yang mendengar banyolan tersebut, diam-diam merasa geli ia lantas menerobos ke dalam kawanan manusia itu dan melongo ke dalam kalangan. Wajah si malaikat raksasa telah berubah menguning, agaknya sudah beberapa hari ia belum bersantap. Kepandayan hebat yang hendak CHIH demonstrasikan ada dua macam, kata si malaikat raksasa lebih jauh. Pertama kepandayan itu disebut dalam segenderang kerbau minum dan kedua disebut angin topan menyapu sisa awan. Apa itu kepandayan sakti dalam segenderang kerbau minum serta angin topan menyapu sisa awan itu? Kepandayan tersebut merupakan kepandayan Hian Kang, ini hari kalian bisa menyaksikan kepandayan yang sudah. Lama lenyap ini, hitung-hitung kalian masih punya rejeki yang tidak diharapkan datangnya. Ia menelan ludah dahulu karena tenggorokan terasa kering, kemudian menerangkan garis besar dari ilmu sakti segenderang kerbau serta angin topan menyapu sisa awan itu. Yang dimaksudkan dalam segenderang kerbau minum adalah minum arak yang berkadar alkohol tinggi sebanyak 100 kati dalam sekali tegukan harus sudah selesai. Bahkan yang penting arak sebanyak 100 kati itu bisa dihabiskan tidak sampai seperminum teh lamanya, itulah sifat ilmu dalam segenderang kerbau minum tapi bagaimana tanggapan para hadirin pada umumnya? Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan, tanggapan para penonton jadi gempar dibuatnya. Ada yang mengatakan bahwa dia sedang mengibul, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia mempunyai kepandayan setan, semua itu belum dibuktikan pendapat orang yang tidak cocok terhadap jiwanya. Tapi bagi orang yang sama jiwanya, berlebih-lebihan kerum menyanjungnya. Kebanyakan orang mempunyai pendapat yang sama yaitu orang ini bukan sedang menjual silat seperti kebanyakan orang ahli lainnya. Maka mereka sama-sama menantikan dengan tenang perkembangan selanjutnya yang akan dibawakannya. Lalu apayar dikatakan ilmu sakti angin topan menyapu sisa awan itu tanya salah seorang lagi di antara pejalan dari penonton. Wah ah ah ah, kepandayan ini lebih susah lagi, jawab si malaikat raksasa setelah menelan ludah. Di dalam setengah jam caiha bisa menghabiskan 50 potong bakpao, 15 kukusan kueh, 60 mangkok mi kuah, 12 nasi tim dan tambah lagi 5 mangkok kuah. Setelah mendengar kata-katanya itu, semua penonton sama-sama tertawa gelak terdengar pula seseorang di antara mereka sambil tertawa dingin mengejek, Eeeh lebih baik kau. Jangan mengibul apakah mungkin seorang manusia biasa bisa berbuat demikian laksana obrolanmu itu, bohong semua siapa orangnya yang punya kantong perut segede itu, memangnya perut karet, kerbau sendiri belum tentu bisa menghabiskan makanan yang beratnya sampai berpuluh kati. Beratnya sudahlah tidak usah mengibul panjang lebar semua orang tak ada yang percaya terhadap obrolanmu itu selah seseorang penonton yang membencinya itu. Maka itu aku bilang kepandayan ini adalah kepandayan hian keng, kata si malaikat raksasa sambil tertawa. Tentu saja orang biasa tak bisa melakukannya kalau kalian semua merasa keberatan untuk mengeluarkan uang menjajal kepandayan sewaktu ini, Yaaah sudahlah, Chai He mau pergi, sambil berkata ia pura-pura menunjukkan hendak berlalu dari situ. Keparat cilik ini pinter juga pikir lem kongpak setelah menyaksikan tingkah lakunya jangan dilihat ia bodoh dan bebal, ternyata masih punya akal juga terang-teranganan sudah banyak hari tidak makan, ternyata ia bisa menggunakan akal ini untuk mengenyangkan perutnya. Lem kongpak benar-benar kagum dan memuji kebajikannya ahlak lelaki raksasa ini, ia tahu seandainya orang dari kalangan hitam mengalami kejadian ini, mereka pasti sudah melakukan tindak pidana untuk menangsal perutnya yang lapar. Mendadak tampak seorang pemuda munculkan diri dari antara para penonton dan bertanya, bagaimana kalau kau tak bisa melakukannya? Kalau Chai He tak dapat melakukannya, akan ku bayar berapa harga yang telah ku makan. Bicara doang percuma untuk meyakinkan kami sepantasnya kau keluarkan semacam barang dulu sebagai jaminan. Perkataan ini seketika membuat Elo Oli yang jen jadi serba salah dalam sakunya tak terdapat uang barang sepeserpun, ia jadi tertegun dan berdiri melengat. Oh 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 kiranya kau hendak menipu seru pemuda itu sambil tertawa dingin. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring memecahkan kesunyian, seorang gadis kembali munculkan diri dari antara penonton aku berani bertindak sebagai jaminan, teriaknya. Sambil bicara dari sakunya ia ambil keluar sepotong uang perak lantas dibuang ke atas tanah. Sekarang Anda boleh percaya bukan ujar Elo Oli yang jen segera sambil melirik sekejap ke arah peklis yang pemuda itu segera menitahkan pelayannya, tidak selang beberapa saat kemudian beberapa buah nampan besar telah diletakkan di atas tanah. Dua orang lelaki lain dengan menggotong sebuah guci arak yang amat besar segera meletakkannya di depan Elo Oli yang jen. Sejak semula Elo Oli yang jen sudah lapar, ia lantas sambar beberapa potong bakpao, satu persatu ditelan. Begitu saja dalam sekejap metu berpuluh potong sudah habis ditelan. Diikuti makanan lain pun ditelan dengan begitu saja. Tidak sampai setengah jam, lima mangkok kuah panas yang terakhir pun sudah berpindah tempat. Setelah berhenti sejenak, ia raba perut sendiri lantas angkat guci arak dan titik kuluk titik kuluk titik kuluk titik tidak sampai beberapa waktu, arak sudah tinggal separoh guci. Tidak lama kemudian, seguci arak besar itu pun sudah disikat habis tanpa ketinggalan barang setetespun. Setelah itu sambil mengusap mulut ia menjurah dalam-dalam kepada seluruh hadirin katanya, hidangan yang diberikan sudah cukup mengikat persahabaran dengan kalian, aku tak berani mengganggu lebih jauh dan mohon diri lebih dahulu. Para penonton berdiri dengan metu, terbelalak mulut melongot, pemuda itu pun berdiri tertegun sementara si malaikat raksasa dengan pelisi yang setelah pungut kembali uang dari atas tanah lantas berlalu. Ketika itu si malaikat raksasa tak dapat membongkok badannya lagi sebab kekenyangan, badannya lurus dan tegak bagaikan sebatang pit. Elo otua lemkong pak segera maju menepuk bahunya. Tak ku sangka kau masih punya kecerdikan untuk berbuat demikian. Soya, sejak kau tidak berada di sisiku aku si lo otua jadi putus makan bagaimana juga aku tak boleh mati kelaparan. Engkoh pak, kau datang dari mana ujar pereklis yang pula sambil tertawa. Pegadaian bulim jawaban pemuda ini kaku dan dingin. Pegadaian bulim cuma kak seorang ehem. Sudah bertemu dengan majikan pemilik pegadaian bulim. Sudah. Sungguh berbahaya, bagaimana kau bisa lolos? Nona pekli kata lemkong pak dengan suara berat. Angkatan tua kita pernah ikut saling permusuhan sepanjang hidup sukar diselesaikan. Aku lihat lebih baik mulai sekarang kita berpisah daripada di kemudian hari kita sama-sama menderita. Engkoh pak, kenapa kau ucapkan kata-kata semacam ini seru peklis yang terperanjat? Bukankah ayahku adalah sahabat karib dari ayah serta gurumu dari mana mereka bisa bermusuhan? Justru karena mereka bersababat, maka perbuatan jahat yang ia lakukan tak pernah disangka orang lain. Engkoh pak, katakanlah kepadaku sebenarnya dendam apa yang telah terikat. Aku rasa lebih baik kau tanya sendiri pada ayahmu. Ayahku sudah mati konyol, dan kau pun melihat. Dengan metu kepala sendiri, seru pelis yang sambil tertawa dingin. HMMM aku tahu kau sudah mendapatkan yang baru maka sekarang hendak meninggalkan diriku. Ayahmu sama sekali tidak mati, kau boleh temukan dirinya dalam perkumpulan Liok Maopang. Pempo dulu aku merasa menyesal karena kelancanganku banyak bicara. Membuat ayahmu menemui bencana tapi sekarang dendam dan budi sudah terselesaikan kalau ayahmu benar-benar sudah menggabungkan diri dengan perkumpulan Liok Maopang. Lain kali berjumpa lagi hati-hati dengan selembar jiwanya, aku akan bertindak telengas kepadanya selesai bicara. Ia tarik tangan Elo Oliang Jem dan berlalu dari situ. Mendengar ayahnya belum mati, peklis yang setengah percaya setengah tidak sebab dengan metu kepala sendiri. Ia lihat pekligong ayahnya dicor dengan cairan tembaga. Tapi gadis ini pun percaya lemkongpak tidak mungkin sembarangan bicara. Menanti otaknya mendingin kembali. Lemkongpak serta Elo Oliang Jem telah lenyap tak berbekas. Kentongan ketiga baru saja lewat, dalam markas besar perkumpulan Liok Maopang, tiba-tiba muncul dua sosok bayangan manusia, kedua orang itu adalah Lemkongpak serta Elo Oliang Jenderal. Kedua orang itu segera meloncat naik ke atas loteng tersebut. Ketika mendengar dari dalam loteng ada suara orang lagi bicara mereka lantas mengintip ke dalam, tampaklah pangcu dari perkumpulan Liok Maopang dengan duduk bersandar di atas kursi kebesaran yang disepuh pangmas sedang bercakap-cakap dengan seorang nyonya berkerudung. Dari balik sepasang meta pangcu perkumpulan Liok Maopang memancar serentetan cahaya yang menggidikan, ia tumpangkan kakinya ke atas kaki yang lain lalu bertanya, apa maksud kehadiran Anda? Ingin menukarkan semacam benda dengan barang milikmu? Barang apa yang kau inginkan? Ilmu hipnotis tong biantai hoat. OOOO titik. Seng pangcu tertawa terbahak-bahak. Hendak. Kau tukar dengan barang apa kepandayan tersebut dua buah manusia tembaga. Lemkongpak terperanjat. Bukankah orang ini adalah perempuan yang merampas kedua buah manusia tembaga itu sedikit pun tidak salah kalau tujuannya mencuri adalah bermaksud bajik kenapa ia hendak menggunakan benda itu untuk ditukarkan dengan barang lain? Tampak tubuh pangcu dari perkumpulan Liok Maopang itu gemetar keras, sampai rambutnya yang hijau bergoy yang tiada henti-hentinya. Siapakah kedua orang manusia tembaga itu tanyanya? Kau tak usah berlagak pilon, tujuan perkumpulan kalian dalam merampas manusia-manusia tembaga ini apakah perlu aku katakan lagi? Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang segera bangun terduduk kembali ia menegur, kau sudah merampas pergi kedua buah manusia tembaga itu. Kenapa kau gunakan kedua benda itu untuk tukar syarat dengan aku? Semula aku mengira orang lain, tak disangka mereka adalah Hang Lui Hek serta Siow Yau Sian Seng, pun Jien tiada hubungannya dengan mereka, tentu saja tak berharga bagiku untuk menyimpannya terus. Apa maksudmu minta ilmu hipnotis Tong Bian Huan Goan Tai Hoat tersebut? Ini adalah rahasia pribadiku, maaf tak bisa kuterangkan tukas perempuan berkerudung itu sambil tertawa dingin. Baiklah kapan barter ini dilakukan? Besok malam kentongan ketiga, aku tunggu kalian di lembah John Hun Kok Gunung Bong San sampai waktunya kau harus berangkat sendiri, kalau tidak pegang janji pun Jien tidak akan munculkan diri. Selesai bicara tanpa menanti jawaban lagi, perempuan berkerudung itu lantas menerobosi jendela dan keluar. Lemkong Pak siap menguntit namun tiba-tiba ia mendengar Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang berseru Sumaing. Mengiringi suara mengiakan Sumaing muncul dalam ruangan ia segera bertanya Pangcu kau ada perintah apa? Perkataan daripun Pangcu apakah sudahkah sampaikan kepadanya? Sudah, cuma dia. Tanda petik. Kenapa dia? Dia maki diriku kalang kabut. Liok Maopangcu tertawa tergelak, mendadak ia merandek dan berkata kembali, angkat alat siksa aneh milik pun Pangcu ke pintu penjara bawah air, perlihatkan alat tersebut kepadanya, kalau ia tidak menurut, pun Pangcu akan siap menggunakan kekerasan. Aku lihat ia tak akan menyetujui, Pangcu hamba lihat lebih baik kau paksakan saja dengan kekerasan. Tidak akan kucoba sekali lagi. Sumaing membongkokkan diri dan mengundurkan diri. Lemkong Pak yang mengikuti jalannya tanya-jawab itu segera menaruh curiga, agaknya mereka berhasil menangkap seorang perempuan di bawah ancaman mereka. Kalau tidak menurut maka akan dibunuh, ia lantas menggapai Elo Oliang Jen untuk menguntit secara diam-diam. Dalam pada itu sekeluarnya dari pintu loteng, Sumaing lantas memerintah anak buahnya dengan suara berat, gotong alat siksa buat wanita dari perkumpulan kita ke mulut pintu penjara di bawah air. Habis berkata ia lantas berjalan menuju ke arah belakang. Tidak selang beberapa saat kemudian mereka tiba di depan sebuah tempat yang beruji besi, dari balik tempat itu terdengar suara air serta bawah pek yang bukan kepalang. Suhan siang terdengar Sumaing menegur berat. Kau mau terima permintaan tersebut tidak? Nama orang itu mendatangkan rasa kaget yang bukan kepalang bagi Lemkong Pak. Kepalanya langsung pening dan hampir saja jatuh tak sadarkan diri. Ia tidak percaya ucapan semacam itu bisa diutarakan. Sumaing tiba-tiba terdengar dari balik penjara berkumandang keluar suara makian yang penuh rasa benci. Sumaing kau binatang terkutuk. Kalau kau masih punya peri kemanusiaan berikanlah kematian bagiku. Tak usah kau bicara tidak. Karuan lagi aku yang jadi ibumu ikut merasa malu terhadap tingkah lakumu itu. Apanya yang perlu dimalui? Jengek Sumaing tertawa seram. Lelaki membutuhkan perempuan dan perempuan membutuhkan lelaki. Hal ini sudah merupakan kejadian umum umat manusia. Apalagi kau sudah menjanda hampir belasan tahun lamanya. Kau harus pikirkan bibir kecilmu yang ada di bawah itu untuk mencari kawan men. Kau harus tahu pun Pangcu memiliki kehebatan yang luar biasa. Tidak lama kemudian ia akan menjagoi dunia persilatan. Sekarang ia menaruh kesan baik kepadamu sepantasnya kau terima ajakan main cinta darinya. Tanda petik. Cu-u-u-u-u. Tanda petik. Serentetan ludah meluncur laksana kilat ke depan. Hampir saja menodai wajah Sumaing melihat dirinya diludahi. Sumaing naik pitam sambil tertawa seram ujarnya kembali. San Hon Siang, putramu membuat aku jadi macam begini aku akan mencari balik modalku dari tubuhmu. Binatang keparat, cepat enyah dari sini. HMMI HMMM malam ini akanku suruh kau melek. Matamu dan mencicipi bagaimana rasanya alat siksa dari perkumpulan kami ini. Selesai bicara, dua orang lelaki telah menggotong datang alat siksa kaki keledai yang dimaksudkan dengan alat siksa kaki keledai adalah menunjukkan besarnya alat kelamin keledai di mana bentuknya mirip sebuah paha maka dari itu alat siksa yang khusus ditujukan menghancurkan alat kelamin kaum wanita ini disebut alat siksa kaki keledai. LEM KONGPAK benar-benar teramat gelusar saat ini rasa bencinya sukar dilukiskan dengan kata-kata ia merasa tidak sepantasnya sumaing menggunakan alat siksa yang keji ini untuk menghadapi ibu sendiri, tindakan yang terkutuk ini harus diselesaikan dengan jalan membunuh. Dalam pada itu sumaing telah menekan tombol dekat bangku yang berbentuk bulat itu. KRIYING, diiringi suara nyaring tongkat besi sebesar mulut cawan itu segera menyodok ke depan menembusi lubang yang terletak tepat di depan tongkat besi tadi. Sudah kau lihat permainan ini akan mengakhiri siksaan batinmu setelah menjanda selama belasan tahun sudah sepantasnya kau ucapkan terima kasih kepada aku. WS, tiba-tiba dari balik jeriji besi meluncur datang segulung angin pukulan diikuti suara gemerincingan rantai. Lam Kong Pak tak kuat menahan diri ketika ia siap meluncur turun ke bawah mendadak sesosok bayangan manusia yang kecil ramping telah berkelebat datang, kiranja orang itu adalah Kouliap. Sewaktu gadis itu menyaksikan alat siksa tertera di depan pintu penjara segera ia mendengus dingin. Sumaing apa yang hendak kau lakukan tegurnya? Mendapat perintah dari Pangcu untuk paksa dia takluk kepada perkumpulan kita. Masih ingatkah dia adalah hapamu? Chaihai sedang menjalankan tugas dari Pangcu, harap kau huhoat jangan mencampuri. Bicara kepadamu, perempuan ini ada ikatan dendam sedalam lautan dengan pun huhoat meski begitu aku tidak setuju kau hadapi dirinya dengan menggunakan alat siksa tidak berperi kemanusiaan ini. Seriaya berkata ujung bajunya diayun ke depan. Koma blu um alat siksa kaki keledai itu segera terpukul hancur berkeping-keping. Kouliap teriak sumaing sambil tertawa seram. Jangan kau kira setelah dimanja oleh Pangcu, lantas pun huhoa ceri kepadamu. HMMM IHMMM kau telah menghancurkan alat siksa milik perkumpulan, hal ini sama artinya memandang hina Pangcu. Lihat serangan. Blu um, sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya, ternyata berakhir dengan seimbang. Kouliap membentak gusar, sekali lagi ia menubruk ke depan sumaing tak mau unjukkan kelemahan mereka berdua segera melangsungkan suatu pertarungan yang amat sengit. Menggunakan kesempatan baik itu, LAMKONGPAK meloncat keluar dari tempat persembunyian laksana kilatia cengkeram tubuh seorang lelaki. Saat ini napsu membunuh telah berkobar memenuhi seluruh rongga dada, tubuh lawannya kontan dilempar ke atas tembok. Beraak titik daaar titik tubuh lelaki itu seketika hancur berkeping-keping. Dalam pada itu si malaikat raksasa Elo Oliangjen pun tidak ambil diam ia melayang ke tepi jeriji besi, tangannya bergerak mencengkeram besi tadi dan dipentang ke samping dengan segenap tenaga. Kriit trali besi tadi cuma membengkok sedikit gagah ia mematahkannya. Trali besi itu besar lagi kasar, meski Elo Oliangjen memiliki tenaga alam yang luar biasa tak urung gagal juga untuk mematahkannya, diulang tindakan tersebut sampai tiga kali, namun keadaan masih tetap seperti sedia kalah tanpa sadar ia pun naik pitam. Tubuhnya mundur selangkah ke belakang sepasang telapak di saluri tenaga lalu mendorong ke depan dengan segenap tenaga. Terdengar suara getaran yang amat dasyat diikuti hiruk-pikuk yang memekikan telinga, trali besi itu melengkung ke dalam namun belum juga patah, sekali lagi ia melancarkan dua buah serangan, seluruh permukaan. Bergetar diikuti suara nyaring, trali besi itu roboh ke atas tanah. Menyaksikan kejadian itu sumaing jadi amat gelisah, ia mengirim sebuah pukulan berat lalu berseru, untuk sementara kita jangan bergebrak sendiri, mari hadapi dulu musuh tangguh. Siapa sangka kau liap tetap berlagak pilon, ia malah mengejek, sumaing apakah kau takut melakukan pertarungan kembali dengan diriku sebelum diakhiri dengan menang kalah pertarungan malam ini tidak akan diselesaikan. Kau liap kalau tawanan sampai lolos kau harus tanggung seluruh pertanggungan jawabnya. Kau liap mendengus berat, dengan kalap ia menyerang gencar. Sumaing semakin gelisah namun ia tak berhasil meloloskan diri. Sementara itu Lam Kong Pak serta L.O. Liang Jin telah masuk ke dalam trali besi menyaksikan keadaan di hadapannya. Mereka terkesiap dan merasa ngerikirannya sepasang kaki dan tangan San Honsi yang telah dirantai dengan rantai besi sebesar jari tangan tubuhnya terendam di dalam air, meski sudah berdiri di ujung kaki yang tersumbul di atas permukaan air hanya terbatas sidungnya belaka. Pakaian yang ia kenakan sudah robek dan compang-camping tidak karuan, wajahnya pucat-pias bagai mayat napasnya lemah sekali. Mendadak Lam Kong Pak menjerit kaget, dari balik sebuah gua besar yang ada di dalam kolam tersebut meluncur datang beratus-ratus ekor ikan aneh berbentuk pisau yang panjangnya lima cun, ujung mulutnya bergerigi dan Memancarkan cahaya keperak-perakan A-a-a-a-a ikan pemakan bangkai Serentak Lam Kong Pak serta Elo Oliang Jin menarik rantai besi itu berusaha mematahkannya Elo Oliang Jin kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, setelah bersusah payah rantai di tangan sebelah kiri berhasil dipatahkan Namun pada saat itu ikan-ikan pemakan bangkai telah mendekati tubuh San Hong Siang, geriginya yang tajam siap mengoyak tubuh perempuan gagah itu Hubungan ibu dan anak adalah erat sekali menyaksikan kejadian itu Lam Kong Pak amat cemas tanpa memperdulikan keselamatan sendiri ia segera terjun ke dalam air Pemuda ini membenci ikan-ikan aneh tersebut dengan kerahkan tenaga sinkang ia babat ikan-ikan tersebut dengan dasyatnya Walaupun melancarkan serangan di dalam air kurang kuat hasilnya, tetapi dengan tenaga luakangnya yang amat sempurna Ikan-ikan aneh itu tak kuat menahan diri, berpuluh-puluh ekor segera mati binasa Ikan aneh ini berasal dari gunung-gunung serta sungai-sungai yang sudah tersohor akan keseramannya Mereka tidak takut mati barisan depan tersapu binasa barisan belakang kembali meluruk datang Bahkan dari balik gua besar di dasar air kembali meluncur datang beratus-ratus ekor banyaknya Elo Oliang Jen yang berusaha mematahkan rantai setelah bersusah payah Akhirnya berhasil pula mematahkan rantai yang membelenggu tangan kanan San Hons Yang meski begitu perempuan gagah ini masih belum mampu berkutik sebab sepasang kakinya masih tetap terbelenggu di dasar air Tersementara itu lemkong pak yang berada Di dasar air pun tak ada kesempatan untuk bekerja karena ia harus berusaha keras membinasakan ikan-ikan aneh tersebut Kalau tidak, bukan saja San Hons yang bakal binasa di koyak-koyak ikan aneh itu bahkan ia sendiri pun tak akan terhindar dari mara bahaya Mendadak Gelak tertawa yang sangat aneh berkumandang datang Tau-tau di depan pintu terali besi telah berdiri seorang manusia aneh yang memelihara rambut berwarna hijau sepanjang pinggang Orang itu bukan lain adalah wakil pangcu dari perkumpulan Liok Maopang yang disebut orang sebagai si daging lima warna oeihon Kau hu huat, kau tak mau berhenti bergebrak tegurnya dingin Kiranya kau liap ada maksud memberi kesempatan buat lemkong pak untuk menolong San Hons yang lolos dari mara bahaya Sebenarnya perbuatan ini tidak ingin ia lakukan, tetapi seorang gadis demi cintanya kadangkala bisa melakukan perbuatan apapun La merasa meskipun San Hons yang adalah musuh besarnya, tetapi disebabkan perasaan cingannya terhadap lemkong pak yang tak dapat diputus dengan apapun jua itu Ia ambil keputusan untuk biarkan San Hons yang lolos dari mara bahaya untuk kemudian mencari kesempatan lagi dalam usahanya membalas dendam Sumaing menghinap pun huhoat, sahut kau liap cepat Ia memberi kesempatan buat musuh untuk memasuki penjara di bawah air, kesalahan tidak terletak pada diriku Omong kosong buru-buru Sumaing membantah, terang-teranganan kau yang mencari gara-gara dahulu dengan diriku Kau yang menghalangi diriku dan memberi kesempatan kepada musuh untuk menyusup ke dalam penjara Tanda petik, si daging lima warna tidak ingin mendengarkan pertengkaran tersebut Tanpa memperdulikan kedua orang itu lagi ia berjalan masuk ke dalam penjara air kemudian sambil tertawa seram jengeknya Bagus titik bagus Pun hu pangcu akan membiarkan Kalian bertiga sama-sama mati binasa di dalam penjara air ini Koma Sembiri berkata dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah botol kecil lalu dilempar ke tengah kolam Kriyiyiyiyit, seketika itu juga berkobarkan serentetan bunga api yang makin lama menjilat semakin bare Setelah permukaan air dilapisi dengan cairan minyak kini terkena jilatan bunga api Segera terjadilah kebakaran hebat yang makin lama menjalar makin luas sehingga akhirnya hampir seluruh permukaan air terbungkus oleh jilatan api Menyaksikan kekejaman orang, Loli yang jenaik pitam, ia berteriak keras dan mengirim sebuah pukulan dasyat ke arah si daging lima warna itu Meski si malaikat raksasa memiliki tenaga alam yang luar biasa, ia masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan si daging lima warna Dalam bentrokan yang dasyat ia terdorong mundur sejauh tiga langkah lebar Hei tua bangka, kekuatanmu sungguh luar biasa, teriaknya dengan nada berat Mari kita beradu lagi sebanyak tiga pukulan Beraaak-beraaak-beraaak dalam bentrokan tiga kali, kembali, Loli yang jen tergetar mundur sejauh tujuh, delapan langkah Tetapi si daging lima warna pun tak berani beradu kekerasan lagi Dengan cepat antara mereka berdua telah melangsungkan suatu pertarungan yang amat seru Tiba-tiba bunga air bergerak ke samping, lem kongpak dengan membopong tubuhnya ke tengah udara dan bergerak ke tepian Tubuh mereka berdua sama-sama terjilat api bahkan dagingnya robek dan darah segar mengucur keluar tiada hentinya Ternyata sewaktu lem kongpak berusaha mematahkan rantai yang membelenggu kaki Sanhons yang ia kena terbabat oleh ikan pemakan bangkai tersebut Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang tertawa seram, segulung angin pukulan yang amat dasyat dihantam ke depan menghajar lem kongpak serta Sanhons yang yang berada di tengah udara Blum! Berhubung di atas tubuh kedua orang Itu terjilat api pemandangan dihadapannya kurang jelas, dalam keadaan tidak siaga itulah bahu lem kongpak terkena hantam dengan telak Waktu itu Sanhons yang telah jatuh tidak sadarkan diri, kini setelah lem kongpak terluka tidak ampun lagi tubuh mereka berdua sama-sama terbanting ke atas tanah Sumaing tertawa seram tiada hentinya, seretia ambil keluar sebatang cambuk lemas berkepala naga lalu berseru Lem kongpak, HMM tak nyana kau pun ada hari apesmu, inilah yang dinamakan hutang darah bayar darah aku Sumaing akan menggunakan cambuk lemas ini untuk menghancur lumatkan tubuh kalian beidua Meski terhantam dengan telak dan menderita luka dalam yang parah, seandainya lem kongpak hanya seorang diri dengan sisa tenaganya Tapi pada saat ini ia tak dapat lepaskan ibunya, ia peluk bundanya rat-rat sambil gertak gigi menahan penderitaan Elo Oliang Jin yang menyaksikan situasi kurang menguntungkan, ia segera melancarkan sebuah pukulan ke arah Sumaing Dasar kepandainya sudah kalah setingkat dari si daging lima warna, dengan pecahnya perhatian si malaikat raksasa ini pun kena dihantam pula Sementara itu Sumaing telah menyingkir ke samping, ujarnya kembali Cambuk pertama akan ku hantam sepasang telingamu, kemudian menghajar hidung serta mulutmu Terakhir akan ku rusak wajahmu Aku akan suruh kalian rasakan bagaimanakah rasanya disiksa dengan keadaan seperti ini Sereoet, cambuk lemasnya dengan segenap tenaga di babat ke arah bawah Di tengah saat yang amat kritis, bayangan manusia meluncur masuk ke dalam kalangan Serangan yang dilancarkan tepat pada waktunya memaksa Sumaing tergetar mundur sejauh tiga langkah Sumaing berpaling, orang itu adalah koliap ia jadi naik pitam teriaknya gusar Bangsat kiranya kau adalah metu-meti musuh, kiranya kau adalah musuh dalam selimut Hei kawan, tangkap bajingan perempuan ini, semua resiko akan ku tanggung Dalam sekejap metu si kakekmu yang berwajah kepiting pihak Si bangku besi au pot ke si sapu besi kiem kiu Si golok tanpa tandingan hangguan si lampu hitam pengejar Suk maleng cing dulu serta dewa geledek Berlengan delapan si pot si au sekalian gembong-gembong iblis serintak meluruk ke depan Kholiap tidak berhenti sampai di situ saja Segera ia keluarkan ilmu sakti payung sangkala menghadang jalan perginya iblis-iblis itu Tetapi setelah bergebrak beberapa saat Berhubung jumlah jago terlalu banyak lagi pula Sumaing pun menguasai ilmu sakti tersebut Maka ia mulai tidak tahan dan keteter hebat Dalam pada itu Elo Oliangjen pun terdesak di bawah angin Agaknya ia tidak bakal tahan dua tiga puluh jurus lagi Meski demikian dengan kulitnya yang tebal serta badannya yang kekar Walaupun kena terhantam berulang kali ia masih sanggup mempertahankan diri Terdengar ia berteriak keras Hei daging lima warna, berhenti Kau ingin menyerah seru si daging lima warna sambil tarik kembali serangannya Oh, masih terlalu pagi Eeei, tua bangka sialan perutku ada lapar Bagaimana kalau kita bersantap dahulu kemudian baru lanjutkan kembali pertarungan ini? Si daging lima warna naik pitam Saat itulah Elo Oliangjen mendadak melayang ke arah lemkongpak berdua Sepasang telapaknya direntangkan ke samping Si bangku besi au pot kei serta golok tanpa tandingan hangguan Sama-sama terpental sejauh satu tombak dari dalam kalangan Elo Oliangjen melayang ke sisi tubuh lemkongpak serta sanhons yang Tangannya bergerak cepat mengempit kedua orang itu Tapi, ketika itulah si daging lima warna telah menubruk kembali Mendadak terdengar dua kali bentakan keras Di luar pintu trali besi muncul kembali Dua orang jagoan mereka adalah si pencuri sakti Pek Ligong Serta si mahasiswa bertangan sakti Xiang Hang Cai Menjumpai kedua orang itu Elo Oliangjen tertegun segera pikirnya Eeei, titik ternyata kedua orang tokoh silat dari kalangan putih ini pun benar-benar sudah takluk pada perkumpulan ini Terdengar Pek Ligong dengan suara keras berteriak Jangan lepaskan matu-matu ayoh sahabat semua kita perketat serangan Seraya berkata ia melancarkan serangan dengan ilmu santiam sip-samsi ke arah si daging lima warna Eeei, pencuri tua apa yang hendak kau lakukan? Tanda tanya teriak daging lima warna dengan nada gusar Eeei, tua bangka inilah yang dinamakan suara di timur menyerang di barat Menuding depan menghantam belakang, lihat titik Belum selesai bicara, dengan gerakan tubuh yang lincah ia berkelebat ke sisi tubuh Elo Oliangjen dan melancarkan kembali sebuah serangan dasyat Serangan itu jelas ditujukan ke arah batok kepala Elo Oliangjen Kalau sampai terkena niscaya si malaikat raksasa itu akan mati binasa Tetapi kebetulan sekali waktu itu suma ing maju sambil melancarkan sebuah babatan pekligong Segera tarik kembali serangannya dan berbalik merabah sekejap ke arah Benda aneh yang berada di antara paha suma ing Hei ba jangan tua apa maksudmu pegang anuku jerit suma ing dengan marah Orang yang bermaksud baik tentu mendapat pembalasan yang layak Tadi ada orang mengirim sebuah tendangan ke arah anumu Kalau bukan loho tepat pada saatnya turun tangan Ketiga macam anumu yang sangat berharga itu niscaya sudah hancur tidak ketolongan Dalam pada itu si mahasiswa bertangan sakti siang hangtai pun ikut menubruk ke depan Ia membentak keras kemudian melancarkan tiga buah serangan berantai Tiap serangan lebih hebat dari serangan sebelumnya Elo Oliangjen keteter hebat Saat ini ia harus mengempit dua orang lagi pula harus menghadapi serangan sekaligus dari empat arah Delapan penjuru ia tak sanggup menahan diri dan terlempar keluar dari pintu Elo Oliangjen tidak ambil peduli apakah pihak lawan bermaksud jelek atau bermaksud baik Ia membentak keras dengan segenap tenaga mengirim sebuah sapuan hebat lalu putar badan dan lari Belum sampai dua tiga tombak jauhnya dari tempat semula Mendadak di hadapannya berkumandang datang gelaktar tawa seseorang yang aneh Tau-tau seorang manusia aneh yang memiliki rambut hijau sepanjang kaki telah berdiri di hadapannya Orang itu bukan lain adalah pangcu dari perkumpulan Liok Maopang Elo Oliangjen tidak kenal lihai, ia segera membentak keras Makhluk tua yang mirip setan apa yang kau inginkan Waktu itu air muka Pek Ligong maupun Siang Hangcai sama-sama berubah amat serius namun mereka tidak maju menghalang kedua orang itu hanya berdiri di luar kalangan tanpa berkutik Dalam pada itu Leng Kongpak telah sadar dari pingsannya, menjumpai Peligong serta Siang Hangcai pun hadir di sana ia jadi benci dan marah sekali Terdengar pangcu dari perkumpulan Liok Maopang berkata setelah tertawa aneh Elo Oliangjen, aku dengar kau memiliki kekuatan alam yang sangat luar biasa, di mana seorang diri bisa membendung serangan ratusan orang Pun pangcu ingin sekali menjejal kemampuanmu itu Mau bergebrak si boleh-boleh saja, cuma perut aku si Elo O tua sedang lapar Entah kau si tua bang, kamu tidak memberi makanan buat diriku? Kau ingin makan apa? Makanan yang inginku makan terlalu banyak, dalam waktu sesingkat ini tak mungkin bisa disediakan Lebih baik sediakan saja dulu 80 biji bakpao Gelak tertawa bergeletar memecahkan kesunyian 80 bakpao kalau sudah dihabiskan bukankah ia bisa ajukan pula permintaan untuk 200 biji berikutnya? Namun pangcu dari perkumpulan Liok Maopang segera ulapkan tangannya Baiklah, cepat siapkan 80 biji bakpao perintahnya Tidak lama kemudian dua orang lelaki dengan menggotong empat buah keranjang besar telah muncul di tengah kalangan Elo O liangjen Tidak sungkan-sungkan tangannya langsung menyambar ke dalam keranjang tersebut Dalam sekejap meter lima biji bakpao sudah lenyap di balik perutnya Demikianlah dalam sekejap meter 80 biji bakpao sudah berpindah tempat sambil memegang perut Sendiri dan menendang keranjang tadi hingga mencelat sejauh 10 tombak serunya Eeei titik Siluman tua, sekarang kita boleh mulai kau hendak aja aku bertanding apa? Pangcu dari perkumpulan bulu hijau ini tidak menjawab langsung Ia berpaling kesekeliling kalangan lalu membentak berberat Kalian semua putar badan dan menghadap ke belakang Siapapun dilarang mengintip pertarungan ini Dari atas seng wakil pangcung ke hoalok atau daging lima warna hingga ke bawah kaum tongcu sama-sama putar badan dan menghadap ke belakang Nah, Elo O liangjen, sekarang kita boleh mulai kata seng pangcu kemudian Elo O liangjen letakkan lem kongpak ibu dan anak ke atas tanah lalu serunya Eeei siluman tua, sewaktu kita berdua sedang bergebrak kau harus melarang siapapun di antara mereka mengutik-utik kedua orang ini Kau tak usah khawatir, seandainya pun pangcu ada maksud menahan kalian, aku tidak akan menggunakan macam-macam care seperti ini Elo O liangjen tak berani bertindak gegabah, tenaga dalamnya disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian dengan segenap tenaga telapaknya dibabat ke arah batok Kepala lawan Pangcu itu tidak gugup dengan tenang badannya menyingkir ke samping, batok kepala bergoyang rambutnya yang panjang tiba-tiba berkelebat ke muka mengampar pinggang Elo O liangjen Si manusia raksasa ini tidak menyangka pihak lawan bisa menggunakan care seperti ini, mau tak mau ia harus tarik serangan sambil menyingkir, siapa sangka tindakannya terlambat selangkah Berat tubuh Elo O liangjen besar dan kekar seperti pagoda itu tergulung dan terlempar tiga tombak jauhnya dari kalangan, di mana badannya mencium tanah segera muncullah sebuah liang besar Menyaksikan kejadian itu, Lam Kong Pak yang berbaring di atas tanah jadi terperanjat, ia kaget dan tercengang akan kehebatan rambut panjang Seng Pangcu tak kuasa lagi ia melirik ke atas wajah orang itu Dalam sangkaannya, Seng Pangcu dari perkumpulan Liu Maopang ini pasti memiliki mimik wajah yang menyeramkan, atau kalau tidak wajahnya penuh codet bekas bacokan golok Siapa sangka dugaannya meleset, wajah dari ketua perkumpulan bulu hijau ini sama sekali tidak cacat, bahkan kelihatan ganteng sekali Sementara itu Elo O liangjen telah merangkak bangun dari atas tanah, sambil meloncat bangun terlaknya 80 biji bakpao belum cukup untuk memulihkan seluruh tenagaku, maka aku cuma punya tenaga 5-6 bagian belaka titik seraya berseru telapaknya didorong sejajar dada Dalam keadaan seperti ini mau tak mau ia harus gunakan akal ia sadar apabila dalam pertarungan ini kalah maka besar kemungkinan Lam Kong Pak serta ibunya akan menjumpai marah bahaya Dua gulung angin pukulan yang amat dasyat segera berbentrok jadi satu di tengah udara saat itulah tiba-tiba Pang Cu itu memisahkan telapaknya ke samping Tenaga serangan dari Elo O liangjen segera terbelah jadi dua bagian dan meluncur ke kiri dan ke kanan tanpa bisa dicegah lagi Diikuti rambut panjang Pang Cu itu bekerja cepat, dalam sebuah kebasan tubuh Elo O liangjen terangkat dan terlempar lagi sejauh dua tombak lebih dari kalangan Kali ini bantingan tersebut terasa cukup berat, Elo O liangjen merasakan kepalanya pening matu berkunang Delapan puluh biji bakpao yang barusan dimakan hampir-hampir saja tertumpah keluar Bagaimanakah sudah takluk seru Seng Pang Cu sambil tertawa Takluk Seng Pang Cu tersenyum, ia tetap berdiri di sana Rambutnya yang panjang diurai kembali untuk menutupi wajahnya Kemudian ia memerintah, nah bawalah mereka pergi Bawa pergi? Tidak salah bukankah kau sudah takluk kepada Pun Pang Cu Kalau sudah takluk tentu saja Pun Pang Cu pun tidak akan terlalu jelek melayani dirimu Elo O liangjen mendungak tertawa terbahak-bahak Aku takluk akan ilmu silatmu, bukan takluk pada pribadimu serunya Hu Pang Cu, tangkap mereka semua bentak Seng Pang Cu dengan nada keren Serombongan gembong iblis sama-sama berpaling, tanpa mengucapkan sepatah kata pun si daging lima warna meloncat ke depan melancarkan sebuah tubrukan maut Tiba-tiba seratus tombak sekeliling kalangan berhembus lewat segulung angin puyuh yang maha dahiat Langit serasa jadi gelap, tanah dan pasir berterbangan memenuhi angkasa, tampak sesosok bayangan manusia dengan Mencekal sebuah payung raksasa yang memancarkan cahaya merah melayang turun dari atas sebuah bukit setinggi puluhan tombak Seluruh tubuh Seng Pang Cu dari perkumpulan liok maopang tergetar keras, ia berseru kaget Ah 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 Payung sengkala Tanda petik Kawanan iblis menyaksikan Pang Cu-nya menunjukkan rasa kaget mereka sama-sama meloncat mundur sejauh puluhan tombak berusaha menyelamatkan jiwa sendiri Hembusan angin puyuh makin besar, batu-batu sebesar kepalan mulai ikut menari dan meloncat di tengah angkasa Membuat para anggota perkumpulan liok maopang yang cetek ilmu silatnya tertimpa dan luka-luka parah jeritan tangis berkumandang memenuhi angkasa Kulit badan Elo Oliang Jen kasar, tebal lagi kuat, di tengah hujan batu yang begitu dasyat ia kempit tubuh lem kongpak serta ibunya melarikan diri dari situ Tak seorang pun yang menghalangi jalan pergi mereka, bahkan angin puyuh tersebut baru berhenti ia bertiga keluar dari perkumpulan liok maopang Elo Oliang Jen berlari sejauh peluhan li, kemudian mencari suatu tempat yang tersembunyi, meletakkan lem kongpak dan ibunya ke atas tanah Waktu itu mereka berdua sudah sadar, Elo Oliang Jen segera bekerja keras mengobati luka yang mereka derita Untung tenaga luokang yang dimiliki kedua orang itu amat sempurna, setelah lewat semalaman mereka dapat mengatur pernapasan sendiri Ketika siang hari berikutnya telah menjelang, kedua orang itu dapat meloncat bangun dengan kesehatan seperti semula Tiba-tiba San Hons yang kerseru kaget, ternyata di atas pinggangnya terselip sebuah pakaian wanita lengkap Ia lantas tahu pakaian tersebut tentu pemberian dari koliap ia segera ganti baju Setelah selesai barulah terdengar lem kongpak berkata dengan nada gemas bercampur benci, LBU, sumain bajingan keparat itu sudah kehilangan jiwa yang sadar Apakah kau masih mengampuni dirinya? Seandainya di kemudian hari aku berjumpa dengan dirinya, akan ku beri satu kesempatan lagi baginya untuk bertobat Jawab San Hons yang dengan alis berkerut Kalau ia belum juga menyesal, terpaksa akan ku cabut selembar jiwanya daripada membuat tonar dalam bulim di kemudian hari LBU siapakah orang yang muncul dengan membawa payung sengkala tadi? LBU sendiri pun tidak tahu, orang ini bisa membawa benda mustika dari dunia persilatan Kemungkinan besar ia ada hubungan dengan Mosan Sinli atau si malaikat payung sengkala Kuhanghang Yang membuat aku tidak habis mengerti adalah apa sebabnya ia sudi menolong kita berdua Lam Kong Pak segera menceritakan kembali apa yang diketahuinya tentang janji seorang perempuan berkerudung dengan Liok Maopang Pangcu di Selatong Hunkok Gunung Bong San Kentongan ketiga malam nanti Mendengar berita itu, seluruh tubuh San Hons yang bergetar keras serunya cepat-cepat Manusia tembaga ayahmu serta si Yaw Yaw Sian Seng telah terjatuh di tangan orang-orang perkumpulan Liok Maopang Sedang ilmu Tong Bin Hut Go Antai Hoat pun cuma bisa menyembuhkan Orang yang terkena ilmu hipnotis tersebut, apa maksud serta tujuan perempuan itu menukar ilmu tadi? Kembali Lem Kong Pak menceritakan secasa bagaimana dua di antara manusia-manusia tembaga itu kena dicuri seseorang Tiba-tiba air muka San Hons yang berubah hebat, terdengar ia bergumam seorang diri, mungkinkah dia? LBU, siapakah orang itu? Seorang perempuan yang tak tahu malu siapakah sebenarnya orang itu Untuk sementara waktu persoalan ini tak dapat ku katakan kepadamu Tempo dulu ia pernah mati-matian mengejar ayahmu, padahal waktu itu ia sudah jadi seorang janda Lem Kong Pak termenung dan putar otak memikirkan persoalan itu Ia merasa dugaannya tidak salah kalau perempuan itu tiada ikatan persahabatan yang ngerat dengan ayahnya Tidak mungkin ia sudi merampas dua buah manusia tembaga itu kemudian mengunjungi markas besar perkumpulan Liok Maopang Dengan maksud mendapatkan ilmu penyembuhan dari Tong Bin Hut Goan Tai Hoat Tapi mengapa ia hendak menukar ilmu tersebut dengan manusia tembaga? Bukankah kejadian ini bagaikan kepala harimau berekor ular? Apakah ia punya rencana lain dan bermaksud mendapatkan ilmu Tong Bin Tai Hoat? Belaka, Peligong serta Siang Hang Ti munculkan diri pula di dalam perkumpulan Liok Maopang Ujar Lem Kong Pak lebih jauh Bahkan ia pernah menempuh bahaya diam-diam membantu kita Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Berdua apakah Siang Chiampuai benar-benar bisa melakukan pekerjaan semacam itu? LBU sendiri pun rada menaruh curiga, jangan dikata aku mengetahui jelas bagaimana kahwata serta tabiat Siang Hang Tai Sekalipun Peligong sendiri pun sudah lama melakukan perbuatan kebajikan menolong sesama manusia dan menegahkan keadilan Namun titik sewaktu ayahmu menderita luka parah, ia pernah menyebutkan nama-nama mereka Apalah yang dikatakan ayah waktu itu? Waktu itu dengan nada terputus-putus ia mengatakan Lem He Chiu Hek, si jago arak dari Laut Selatan I Bun Kau Hiat Chiu Chai Sin si dewa harta bertangan telengas goseng Chiat Kia Kuahu si janda kawin tujuh kali puikun Bie Giok Kang serta ayah Liu Siang sekalian bekerja sama melukai dirinya Kemudian ia menyebutkan pula nama dari Siang Hang Tai serta Peligong Namun karena parahnya luka yang ia derita belum sampai habis bicara ia sudah keburuk pingsan Maka aku lantas menggunakan ilmu hipnotis Tong Bin Tai Hoat untuk melindungi keselamatan jiwanya Oh 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 titik kiranya begitu Aku pikir dalam persoalan ini kemungkinan besar telah terjadi kesalahan paham Sementara itu-itu Seng Surya telah lenyap di balik gunung burung-burung kembali ke sarangnya Elo Oliang Jen kembali merasa perutnya sangat lapar Ayo jalan ajak San Hon Siang kemudian mari kita cari suatu tempat untuk beristirahat Malam ini sebelum kentongan ketiga kita harus sudah tiba di Selatoan Hun Kok di atas gunung Bong San Tiga orang berjalan keluar dari daerah pegunungan berlari menuju ke arah gunung Bong San Elo Oliang Jen yang memanggul kantong ransum Sambil berjalan makan tiada hentinya ketika kentongan kedua baru saja lewat mereka sudah tiba di sekitar lembah Toan Hun Kok Selat ini disebut pemutus sukma sebab keadaannya memang amat bahaya Letaknya berada di tengah engah jepitan dua bukit yang terjal dan licin Di sisi selat tadi terbentang sebuah jurang yang dalamnya ratusan tombak kabut tebal menutupi pemandangan sekeliling tempat itu Selat ini panjangnya ada puluhan lih Kata lemkong pak memecahkan kesunyian Kalau kita menanti di sini belum tentu bisa berjumpa dengan mereka Tempat ini letaknya berada di atas sekali Dari tempat ini bisa melihat keadaan di bawah dengan jelas Kalau mereka munculkan diri maka kita yang berada di atas tentu akan melihatnya Saat itu tidak terlambat untuk turun ke bawah jawab San Hon Siang Lemkong pak tidak bicara lagi, sepasang matanya segera dicurahkan ke arah bawah tiba-tiba berbisik lirih, cepat lihat Sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam selat Orang itu adalah si perempuan berkerudung di tangannya Ia kempit dua buah manusia tembaga Ketika tiba di tengah lembah ia lantas sembunyikan diri di tempat kegelapan Perempuan itulah yang kemaksudkan, ujar lemkong pak kembali Mari kita turun ke bawah Tunggu sebentar, kalau kita turun pada saat ini kemungkinan besar jejak kita bakal konangan Tunggu saja sampai ketua dari perkumpulan Liok Maopang munculkan Diri, ketika mereka sedang pecahkan perhatian untuk saling berjumpa Kita baru munculkan diri menurut perhatianku Kedatangan Seng ketua dari perkumpulan Liok Maopang akan jauh lebih lambat dari waktu yang telah ditetapkan Sedikit pun tidak salah, menanti kentongan ketiga sudah lewat dari atas selat baru kelihatan muncul sesosok bayangan manusia yang tinggi besar Dipandang dari kejauhan orang itu kelihatan amat menyeramkan, langkah kakinya terasa sangat berat Tampak tubuhnya dengan ringan melayang masuk ke tengah selat, diikuti dalam beberapa kali kelebatan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Ketika itulah mereka bertiga baru melihat jelas, tidak aneh kalau kepalanya kelihatan begitu besar menyeramkan Ternyata ia sudah melilitkan rambut hijaunya yang panjang di atas kepala, wajah, tengkuk serta badan Cepat turun ke bawah bisik San Hong Siang Tapi harus berhati-hati usahakan secermat dan seringan mungkin, jangan sampai jejak kita diketahui mereka Ketiga orang itu menyembunyikan diri di antara batu-batu cadas yang berserakan di dasar selat Ketika putar kepala menengok keluar maka tampaklah si perempuan berkerudung itu sedang berdiri berhadap-hadapan dengan seng ketua dari perkumpulan Liok Maopang Jarak mereka terpisah sejauh lima tujuh tombak, kedua belah pihak sama-sama membungkam dalam seribu bahasa Lama sekali mereka berdua tidak bicara seakan-akan kedua belah pihak sedang mengawasi dan memeriksa keadaan lawannya dengan seksama Beberapa saat kemudian, terdengarlah seng ketua dari perkumpulan Liok Maopang buka suara lebih dahulu Ia bertanya, apakah sudah kau bawa datang? Eh sudah ku bawa datang perempuan berkerudung itu mengangguk tanda membenarkan Serahkan dahulu ilmu hipnotis tong bintai hoat tersebut kepadaku Lebih baik satu pihak menyerahkan manusia tembaga, pihak lain menyerahkan kitab tong bintai hoat Kedua belah pihak sama-sama tidak akan tertipu dan menderita kerugian seng pangcu mengusulkan Demikian pun baik juga Setelah menyetujui, perempuan berkerudung itu masuk di antara bantuan cadas yang berserahkan di atas tanah Dan ambil keluar dua buah manusia tembaga itu langsung diletakkan di atas tanah Sedangkan pangcu dari perkumpulan Liok Maopang mengeluarkan secari kertas dari sakunya kemudian dicekal di tangan Ilmu tong bintai hoat adalah ilmu sakti yang kau ciptakan sendiri Benarkah asli atau bukan kau harus praktekan dahulu di hadapanku Dengan demikian pun jien, aku orang, pun bisa lega hati Benarkah isi manusia tembaga itu adalah Hang Lui Hek serta Siow Yaosian Seng Pun pangcu pun harus membuka dan memeriksanya lebih dahulu Titik sambung Liok Maopangcu Hal ini sudah tentu hanya saja demi menjaga agar kau tidak dapat melancarkan serangan mematikan kepadanya dikala sedang memeriksa Maka kau harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada sesosok manusia tembaga yang kutunjukkan setelah berhasil kau baru dapat memeriksanya Usul ini disambut Seng Pangcu dari perkumpulan bulu hijau itu dengan sikap tertegun Agaknya ia tak dapat menebak maksud dari perempuan berkerudung itu tetapi setelah berpikir sejenak akhirnya ia mengangguk juga Demikian pun boleh juga bagaimanapun kau tidak bakal bisa lolos dari sini Habis bicara ia lantas berjalan menghampiri manusia tembaga itu Manusia tembaga sebelah mana yang harus kucoba Jajal dahulu yang sebelah sana sahut si perempuan berkerudung sambil menuding ke sebelah kiri Hihihi agaknya manusia tembaga yang ini bukan termasuk orang penting goda Seng Pangcu sambil tertawa cekikikan Suaranya nyaring memekikan telinga HMM tentang soal ini kau tak usah urus Baiklah sekarang harapkah segera mengundurkan diri lima tombak dari sisi kalangan Suruh aku mundur ke belakang jengek si perempuan berkerudung sambil tertawa dingin Oh 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 titik jadi aku harus memberi kesempatan kepadamu untuk merampas kedua sosok manusia tembaga ini Apa yang kau ketahui kau harus tahu untuk mengerahkan tong bintai hoat Maka seseorang harus mengerahkan tenaga dalam kalau sampai kau turun tangan kepadaku ketika aku sedang menggunakan ilmu tadi bagaimana jadinya Mengingat ucapan itu tepat juga Si perempuan berkerudung menurut dan segera mengundurkan diri lima tombak ke belakang LBU titik bisik lem kompak dengan ilmu menyampaikan suara Bagaimana kalau kita rampas kedua sosok manusia tembaga itu dikala mereka tidak menduga Turun tangan merampas kedua sosok manusia tembaga itu belum tentu mendatangkan hasil yang memuaskan Karena kedua orang gembong iblis ini agaknya berada dalam keadaan siap siaga Lagi pula meski berhasil kita rampas harus punya ilmu tong bin hugo antai hoat baru bisa sembuhkan mereka berdua Aku lihat lebih baik biarkan saja ia menjajal kalau manjur kita baru bekerja mengikuti situasi waktu itu Dalam pada itu liok maopangcu membuat sebuah lubang kecil di atas lapisan tembaga tersebut Dan lubang kecil tadi letaknya tepat di atas jalan darah tantian atau pusar mulutnya ditempelkan di atas lubang tadi meniupnya kencang-kencang Seketika itu juga memancarlah keluar hawa panas yang luar biasa dari balik kulit tembaga Uap putih makin lama semakin tebal sehingga akhirnya meliputi puluhan tombak sekeliling tempat itu Pak Jie terdengar san hons yang berbisik Menurut dugaan ibumu manusia tembaga ini tentulah ayahmu Bagaimana kau bisa tahu? Apakah tadi tidak kau dengar ucapan dari perempuan berkerudung itu karena ia takut liok maopangcu turun tangan keji Maka ia pilih manusia tembaga itu agar ia coba hal ini menandakan kalau orang ini tidak terlalu penting Hal ini menandakan kalau orang memakai akal untuk menipu pihak lawannya Ia menduga liok maopangcu tentu menjangka manusia tembaga ini adalah siau yau sian seng Dan bukan ayahmu tidak mungkin ia turun tangan keji kepadanya Mengapa ia begitu baik terhadap ayah? Justru inilah sebabnya dia adalah seorang perempuan yang tidak tahu malu Uap putih makin lama kian menebal Dari bagian tantian manusia tembaga itu mulai mengembun Air yang menetes keluar dapat dibayangkan bagaimana tebal Serta panasnya uap air yang berkumpul dalam kulit tembaga itu Tiba-tiba liok maopangcu berhenti meniup ke dalam lubang kecil tadi Kemudian memayang bangun manusia tembaga tersebut Cepat lihat suara san hons yang kembali berbisik Kemungkinan besar ia akan suruh manusia tembaga itu berjalan maju beberapa langkah Saat inilah lem kongpak baru melihat bahwa di antara beberapa tempat dari kulit tembaga tersebut Berbentuk persendian misalnya saja antara lekukan lutut serta paha, bagian pinggang, bagian tangan Semuanya ada lekukan yang mempermudah gerakan Untuk membuktikan bahwa ilmu daripun pangcu manjur, tentu saja harus kucobakan di hadapanmu kembali Seng pangcu berkata Belum selesai ia berkata, manusia tembaga itu sudah mulai bergerak dan menunjukkan tanda-tanda gerakan Pada saat ini bukan saja lem kongpak berdua dibikin terharu sekalipun perempuan berkerudung itu pun ikut gemetar keras Coba lihat, akan ku suruh dia maju beberapa langkah ke depan kata Lyok Maopangcu Habis bicara ia tabok bagian kepala dari manusia tembaga itu Begitu ditabok, manusia tembaga tersebut segera menggerakkan kakinya maju ke depan Setiap langkah kakinya meninggalkan suara yang nyaring LBU sekarang juga kita rampas manusia tembaga itu seru lem kongpak San Hon Seng pun menduga manusia tembaga ini pastilah Hang Lui Hek si jagoan angin geledek lem kongliu adanya Apalagi kesempatan baik sukar didapat maka ia siap-siap turun tangan Mendadak Di tengah suasana tegang tersebut, Lyok Maopangcu tertawa seram Perempuan rendah, kau sudah tertipu manusia tembaga yang pun Pangcu inginkan bukan lain adalah manusia tembaga ini jengeknya Sementara ia masih berbicara, manusia tembaga tadi sudah berjalan sejauh 4-5 tombak dari kalangan Bahkan masih meneruskan langkahnya maju ke depan Perempuan berkerudung itu sadar bahwa dirinya tertipu, ia segera tertawa dingin pula Hehehe titik hehehe titik hehehe titik yang tertipu justru kau sendiri Manusia tembaga inilah baru benar Hang Lui Hek si jagoan angin geledek lem kongliu Tanda petik Seriaya bicara ia pura-pura berlari ke arah manusia tembaga yang menggeletak di atas tanah Namun mendadak dengan suatu gerakan yang tak disangka-sangka ia berkelebat dan menubruk ke arah manusia tembaga yang sedang berjalan ke depan itu Bagaimana bisik Sanhonsi yang setelah menyaksilkan kejadian tersebut Dugaan ibumu itu tidak melesat bukan, kedua orang itu sama-sama bukan manusia sembarangan LBU kesempatan baik hanya berlangsung sejenak saja kalau terlambat kita akan menemui kegagalan ayoh cepat kita rampas Dua hari mau saling merebut, salah satu pasti akan terluka lihat Sementara itu Liok Maopangcu yang ada di dalam kalangan telah tertawa seram Telapak tangannya berputar kencang mengirim sebuah pukulan ke arah tubuh perempuan berkerudung tadi Manusia rendah jengeknya sinis Selama hidup harapanmu tidak bakal tercapai Beruuk titik batuan rontok begalkan hujan gerimis Di tengah bentrokan yang menimbulkan suara keras itu tubuh Liok Maopangcu bergoyang tiada hentinya Sedangkan perempuan berkerudung itu terdesak mundur dua langkah ke belakang Siapa kau tegur si perempuan berkerudung agak melengak Ketua umum perkumpulan Liok Maopang Ah 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 kiranya kau terlaksi perempuan berkerudung sambil mundur selangkah ke belakang dengan ketakutan kau kau sejak kapan kau telah jadi Tanda petik Hiii hiii titik hiii siapakah aku kau tak usah menebak yang bukan-bukan Perempuan berkerudung itu membentak keras Dengan kerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ia melancarkan sebuah serangan ke depan Beraat pasir debu beterbangan memenuhi empat penjuru bayangan manusia berpisah dan kali ini Liok Maopangcu terpukul mundur satu langkah lebar, sedangkan si perempuan berkerudung itu terdesak mundur empat langkah, ambil kesempatan itu ia berkelebat ke depan menubruk ke arah manusia berkerudung yang masih melanjutkan langkahnya itu. Perempuan berkerudung itu cepat, Liok Maopangcu jauh lebih cepat dari gerakannya, tahu-tahu ia sudah menghadang jalan perginya. Perempuan rendah, tahukah kau bahwa bunga rontok ada maksud, air mengalir tiada berperasaan tanda tanya. A-a-a-a-a-titik sekarang aku tahu sudah siapakah kau teriak perempuan berkerudung itu, tubuhnya gemetar keras. Kalau sudah tahu mau apa perempuan rendah kalau aku ingin membunuh dirimu sebenarnya gampang baga akan membalikan sebuah telapak tangan sendiri saja tapi sekarang belum saatnya tiba berbuat sekehendak hati tapi tunggu sampai pada waktunya aku pasti akan kumpulkan perempuan cabul lelaki hidung belang jadi satu kemudian baru turun tangan. S-s-s-s-t-t-t-t-t-pak-j-e, sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk turun tangan terdengar Sanhons yang berbisik. Aku akan tetap bersembunyi di sini untuk mempersiapkan diri menghalangi mereka, sedangkan kalian berdua harus secepat mungkin menjalankan tugasmu untuk merampas manusia tembaga itu dari tangan mereka jengek Sanhons yang bisik-bisik. Minus 0-0. Kalau kedua orang gembong iblis itu turun tangan bersama-sama, apakah ibu seorang bisa melayani mereka tanya Lam Kong Pak ia mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Tidak mungkin saat ini mereka berdiri pada posisi saling bermusuhan, mereka berdua tidak akan berdiri pada jalan yang sama. Nah cepatlah pergi. Dengan jalan merindik, Lam Kong Pak serta Elo Oli yang jen lari ke arah manusia tembaga tersebut, sementara mangsa yang dikejar sudah berada 5-60 tombak jauhnya, berada di antara batuan cadas yang berserakan hanya nampak batok kepalanya belaka berjalan makin lama makin cepat. Tiba-tiba terdengar suara bentrokan nyaring berkumandang memekikan telinga, dua orang gembong iblis itu sudah saling beradu satu kali, agaknya kali ini pangcu dari liok maopang telah kerahkan segenap tenaganya sehingga memaksa perempuan berkerudung itu melangkah mundur 5 langkah ke belakang. Tapi perempuan berkerudung itu tetap nekat, setelah mundur ia enjotkan badan mengejar kembali ke arah manusia tembaga tersebut. Dalam pada itu dari sakunya San Hons yang ambil keluar selembar kulit manusia kemudian langsung dikenakan di atas wajahnya berkelebat keluar dari batuan cadas, maju menyongsong dan menghalang jalan pergi orang itu, kemudian laksana kilat mengirim sebuah pukulan. Berat-at, San Hons yang pun bukan tandingan, ia terdesak mundur tiga langkah lebar ke belakang, tetapi ia tak dapat biarkan orang itu meloloskan diri, jurus sakti dari ilmu payung sengkala segera dikeluarkan untuk mengirim beberapa serangan gencar. Di sebelah sana Lam Kong Pak serta Elo Oli yang jen dengan gerakan sangat hati-hati mengejar manusia tembaga itu, setengah li sudah dilalui namun belum berjumpa juga dengan manusia tembaga tersebut, tak urung mereka dibikin melengak ditinjau dari kecepatan langkah manusia tembaga itu, tidak mungkin ia bisa berjalan sebegitu cepat. Kedua orang itu mengejar kembali beberapa saat lamanya, namun jejak manusia tembaga itu belum juga ditemukan, tak kuasa lagi mereka keheranan dan tak habis mengerti lagi, beberapa kali jalanan tadi dilalui namun belum juga temukan mangsa yang dicari. Demikianlah kedua orang itu putar ke sana kemari dalam batuan cadas yang begitu rumit dan sukar melihat pemandangan sejauh lima tujuh tombak ke depan. Tiba-tiba terdengar suara bentrokan-bentrokan keras berkumandang datang dari tempat kejauhan, mereka ikuti arah tadi namun sedikit bayangan pun tak dijumpai, setiap sudut dicari namun jejak manusia tembaga itu lenyap tak berbekas. Sungguh suatu kejadian yang aneh gerak-gerik manusia tembaga itu lambat sekali, orang biasa pun bisa menyusul, kecuali kalau dia tiba-tiba lemkongpak menyadari sesuatu. Elo otua, tak usah dicari lagi, serunya. Kemungkinan besar manusia tembaga itu sudah melepaskan pakaian tembaganya dan meloloskan diri. Tidak salah, mari kita segera susul bibi. Mereka cepat-cepat balik lagi ke dalam kalangan namun ketika itu bayangan liak maopangcu, perempuan berkerudung serta sanhonsi yang telah lenyap tak berbekas, di atas tanah hanya menggeletak manusia tembaga lain. Lemkongpak segera membuka kulit tembaga yang menutupi manusia tersebut, tetapi si anak muda ini segera berseru kaget. Ah 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 kita semua telah tertipu. Kiranya manusia yang berada di balik kulit tembaga itu bukan si jago angin geledek lemkongliun, juga bukan si yao yao sian seng lu yit beng, melainkan sesosok mayat yang tak dikenal. Cepat kita cari ibuku seru lemkongpak. Ketika kedua orang itu hendak berlalu, tiba-tiba dari balik batuan cadas berjalan keluar seorang gadis, darah itu menundukkan kepalanya rendah-rendah, kelihatan jelas betapa sedih hatinya waktu itu. Dengan cepat lamkongpak kenali gadis itu sebagai Koliap beberapa kali gadis ini pernah selamatkan jiwanya, berulang kali pula ia cegah sumaing untuk menyiksa ibunya San Hon Siang dengan alat siksa gelah terhadapnya si anak muda ini merasa amat berterima kasih. Namun ia pun seorang pemuda berkeras hati, sejak Koliap membatalkan ikatan perkawinannya ia merasa tersinggung dan maka dari itu meski berjumpa dengan gadis ini, sama sekali ia tidak menyapa maupun memanggil. Soya teriak Elo Oliangjen mendadak, coba lihat nonako sedang mengucurkan air mata, kau tidak maju menghampiri dirinya dan menghibur. Teguran Elo Oliangjen ini semakin menyedihkan hati Koliap air mata mengucur keluar semakin deras bahkan ia mulai terisak. Lem Kongpak tergugah, ia tidak enak hati dan segera maju sambil menegur dengan suara berat, sudahlah, tak usah menangis lagi orang lain bukan datang untuk mendengarkan isak tangismu. Dalam hati Koliap menyangka si anak muda ini tentu akan mengucapkan beberapa patah kata yang menghibur hatinya siapa sangka watak Lem Kongpak pada saat ini buruk sekali, bukan saja tidak menghibur bahkan menegur dengan kata-kata yang begitu kasar. Kontan gadis itu naik pitam. Aku suka menangis akan menangis sendiri, apa sangkut pautnya dengan dirimu ia menyelak. Lem Kongpak tidak banyak bicara ia putar badan sambil ulapkan tangannya. Elo O tua, ayuh kita pergi serunya. So ya bagaimanapun juga kau tidak boleh tinggalkan dia seorang diri di tempat ini cepat-cepat telol yang jen menjegah. Tingkah laku Lem Kongpak barusan bukan lain hanya sengaja dilakukan untuk memanasihati gadis tersebut, mendengar kata-kata rekannya ia lantas berpaling. HMM ayuh pergi, siapa yang menahan dirimu dengus Koliap dingin. Disindir. Lem Kongpak segera tertawa dingin. Pergi ya pergi siapa yang mau tinggal di sini. Habis bicara tanpa menggubris Elo Oliang Jen lagi, dengan langkah lebar ia segera berlalu dari sana. Kembali tiba-tiba Koliap menghardik. Seluruh tubuh Lem Kongpak bergetar keras ia berpikir, Aku tak boleh pergi, bagaimanapun juga tidak pantas kalau tinggalkan dia seorang diri di tengah gunung yang sunyi dan terpencil seperti ini titik. Karena berpikir demikian, ia lantas berhenti. Melihat si anak muda itu berhenti kembali Koliap mendengus. Bukankah kau hendak pergi? Kenapa tidak pergi? Lem Kongpak menghela nafas panjang, dengan menahan rasa tidak senang dalam hati ia berkata, Sudah ayolah berangkat tak usah mengumbar watak seorang nona besar. HMM kau tak usah urusi diriku, kalau kau mau pergi ayoh cepat pergi, aku tidak akan menahan dirimu. Elo O tua, ayoh cepat berangkat bentak pemuda itu keras-keras. Elo Oliang Jen tak dapat apa-apa, sambil berpaling dia berlalu. Ketika kedua orang itu sudah berada lima-enam tombak dari kalangan, Koliap yang ada di belakang mulai menangis terseduh-seduh, sambil menangis teriaknya, Bagus! Titik kau berani mempermainkan diriku aku titik aku tak mau tahu. Elo O tua jangan guberis dia bisik lem Kongpak sambil pura-pura tidak mendengar. Mendadak! Berhenti bentakan nyaring berkumandang datang. Kedua orang itu segera berhenti, tampaklah si perempuan berkerudung itu tahu-tahu sudah berdiri tiga tombak di hadapan mereka. Tolong tanya, kemana perginya ibu ku tanya pemuda tersebut. Siapakah ibumu San Hon Siang? Dia sudah mati jawab si perempuan berkerudung itu dingin, sinis dan kaku. Seluruh tubuh lem Kongpak tergetar keras, matanya meloyot dan wajahnya berubah merah. Benarkah ucapanmu itu? Meski tidak mati, tidak jauh lagi perjalanannya menuju ke akhirat. Lem Kongpak amat gusar, ia membentak keras jurus kesembilan dari ilmu Tian Mosan Payung Sengkala segera dilancarkan. Beraak di tengah bentrokan yang maha dasyat, perempuan berkerudung itu tidak berhasil mendapat keuntungan. Kedua, kedua belah pibak sama-sama terdesak mundur dua langkah ke belakang. Perempuan berkerudung itu mendengar tertawa seram. Keparat cilik, tidak aneh kalau kau berani mempermainkan putriku, ternyata kau masih memiliki sedikit simpanan. LBU jangan menyulitkan dirinya tiba-tiba kau liap berteriak dan menubruk ke dalam pelukan perempuan berkerudung itu. Keparat cilik ini persis seperti ayahnya, sepasang matah, tumbuh di atas kepala seakan-akan perempuan yang ada di kolong langit tak ada yang pantas bersama dia. Apa hubunganmu dengan ayahku seru Lem Kongpak? Perempuan berkerudung itu tertawa sedih. Lebih baik kau pulang dan tanyakan sendiri kepada ibumu yang tak tahu malu itu dia bisanya cuma merebut lelaki. Lem Kongpak tertegur dan berdiri melengak. LBU mengatakan dia adalah seorang perempuan yang tidak tahu malu, pikirnya dalam hati, sedangkan dia mengatakan ibulah perempuan yang tidak tahu malu bahkan mengatakan ibu hanya bisanya merebur lelaki. Apakah tempoh dulu ia pernah terjalin hubungan cinta dengan ayahku? Ia lantas bertanya, tolong tanya di antara kedua orang manusia tembaga itu, yang manakah adalah ayahku? Manusia tembaga yang lenyap itu. Apakah kau adalah malaikat payung sengkala ku Hang Hang? Keparat cilik, jangan membicarakan di kemudian hari ada kemungkinan aku bakal jadi mertuamu. Sikap yang tidak hormat dari kau terhadap seorang angkatan yang lebih tua sudah cukup bagiku untuk kasih pelajaran kepadamu agar keangkuhanmu bisa hilang. Siapa suruh kau tua-tua tak tahu diri dan ambil tindakan seenaknya? Siapa pula yang suruh kau menghina ibuku? HMM bukan saja aku hendak menghina dan mengejek dirinya, asalkan bertemu muka akan ku cabut selembar jiwanya. Elo o tua, mari kita pergi seru lemkong pak tanpa banyak bicara lagi. Pergi jengek si malaikat payung sengkala. Kau hendak serahkan putriku kepada siapa? Serahkan kepadamu sebenarnya kejadian tersebut adalah suatu kejadian baik, tetapi setelah aku tahu bahwa dia punya seorang ibu macam kau aku tidak akan maui dirinya lagi. Habis bicara ia tarik tangan elo o liang jem dan diajak pergi. Kembali hardi si malaikat payung sengkala dengan wajah keren. Sebenarnya kau mau atau tidak? Sekarang aku tidak mau lagi. Tanpa banyak bicara si malaikat payung sengkala kau hang-hang menubruk ke depan, dengan segenap tenaga ia melancarkan sebuah serangan. Lam kong pak tidak mau unjukkan kelemahannya, ia pun sambut datangnya serangan itu dengan menggunakan jurus ke-9 dari ilmu Tian Mosan Blu'um di tengah bentrokan dasyat. Kedua orang itu sama-sama terdesak mundur tiga langkah ke belakang menanti kedua orang itu selap menubruk ke depan untuk kesetian kalinya. Tiba-tiba kau liap membentak keras tubuhnya menubruk ke dalam pelukan lam kong pak dan berseru keras-keras. Jangan berkelahi dengan ibuku, hantam dan bunuhlah diriku. Lam kong pak mendengus dingin tangannya mendorong tubuh gadis itu sehingga terpental ke belakang dengan sempoyongan, hampir-hampir saja darah itu terjatuh ke atas tanah. Sikap kasar dari pemuda ini menggunakan ibu dan anak dua orang, dengan sepasang metabur api-api kedua orang itu membentak gusar dan sama-sama melancarkan sebuah serangan dasyat. Dalam keadaan terburu-buru lam kong pak terima datangnya serangan tersebut, badannya terhantam dan mencelat satu tombak jauhnya dari kalangan, ia mendengus dingin. Bersama-sama Elo Oliang Jen segera menyusup ke tengah batuan cadas dan berkelebat keluar selat. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran kedua orang itu, Lam kong pak berkata, Sekarang, terpaksa kita harus berangkat ke markas besar perkumpulan Liok Maopang untuk mengadakan penyelidakan, kemungkinan besar ibuku telah pergi ke sana, kalau tidak ada terpaksa kita baru akan berjumpa lagi dalam pertemuan puncak para jago. Kedua orang itu kembali melanjutkan perjalanan sejauh peluhan Li, tiba-tiba dari balik hutan kurang lebih peluhan tombak di hadapan mereka berkumandang keluar tiga kali suara benturan, bahkan tiap kali bentrokan tersebut lebih kuat dari bentrokan sebelumnya. A-a-a-a-a-titik inilah ilmu telapak lian Tiong Sen Goan dari Sin Chiu Chuang Yen Seru Lam Kong Pak. Mari kita tengok ke sana. Mereka berdua jalan mendaki ke tempat kejadian, mengintip dari tempat persembunyian tampaklah beberapa orang tokoh bulim sama-sama berkumpul di situ. Mereka terdiri dari Chia Chuang Sin Teo Si Penjuri Sakti Pek Ligong, Sini Chiu Chuang Yen Mahasiswa Bertangan Sakti Xiang Hang Tai, Chia Kia Kuah Si Janda Kawin Tujuh Kali Pui Kun, pemimpin empat manusia kaya Chiu Chi Kang suami istri Chiu Chien Chien serta Liu Hao Siang Kakak Beradik. Pada waktu itu Xiang Hang Tai sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Chiu Chi Kang, bagaimanapun juga kepandaian si mahasiswa bertangan sakti masih kalah. Setingkat, beruntun ia didesak mundur ke belakang oleh serangan-serangan lawan. Ayah Sudahlah Jangan Berkelahi Lagi, Kita Kan Sama A Orang Sendiri Teriak Chiu Chien Chien. HMM Siapa Yang Kesudian Jadi Orang Sendiri Dengan Kalian Hardik Xiang Hang Tai? Tempo dulu ia bekerja sama dengan si jago arak dari Lem Hei Ih Bunka serta si janda kawin Tujuh Kali Pui Kun sekalian mengerubuti kawan karib sendiri Lem Kong Liu sampai terluka parah, bahkan bajangan tua ini masih kesemsem dengan istri Liu Heng yaitu San Hong Siang dan ada niat memperkosa dirinya. Ucapan ini menggetarkan seluruh tubuh Chiai Chien Chien, ia segera bertanya dengan suara keras, Ayah, benarkah pernah terjadi peristiwa ini? Jangan percaya dengan obrolannya yang tidak masuk akal itu. Berak-aak. Sebuah serangan bersarang telak di tubuh. Xiang Hang Tai membuat orang itu mundur sempoyongan, Peligong segera berkelebat maju ke depan dengan kerahkan ilmu kilat santian capsasi ia desak Chiu Chikeng dengan tiga serangan berantai. Dalam peristiwa ini aku bertindak sebagai saksi hidup serunya, bajingan tua si Chiu memang benar-benar kesemsem dengan kecantikan wajah San Hong Siang kemudian coba memperkosanya. Air muka Chiu Chien Chien seketika berubah hebat. Ayah kau titik kau. Tanda petik. Pucat pias selembar wajah gadis itu, Jelas ia merasa malu, kecewa dan sedih atas tingkah laku Chiu Chikeng pada masa silam. Pada waktu itu Chiu Chien pun ikut membentak, Chikeng tahan dulu aku harus selidiki dahulu persoalan ini sampai jelas. Berada dalam keadaan seperti ini Chiu Chikeng mana mau berhenti, diam-diam ia malah perkuat serangannya jelas ada maksud membunuh saksi hidup tersebut. Beraak-beraak titik beruntun tiga buah serangan bersarang di tubuh Siang Hang Cai membuat Seng mahasiswa bertangan sakti ini mundur sempoyongan dan akhirnya jatuh terduduk. Bajingan tua si Chiu teriak peligong sambil berkelebat maju ke depan kau ingin membinasakan saksi hidup. HMM jangan lupa masih ada loohu, lebih baik sekalian bunuhlah diriku. Chiu Chikeng membentak keras, ilmu cakar maut buhek-hek hangbau yang paling dasyat segera dilancarkan sehebat-hebatnya. Peligong memang bukan tandingannya, sebentar saja ia sudah dipaksa kalang kabut dan gelagapan sendiri. Melihat suaminya tak mau mendengar seruannya, Nyonya Chiu jadi naik pip tam sambil menarik tangan putrinya ia berseru, Chen Jie ayoh kita pergi. Tiba-tiba dua sosok bayangan manusia berkelebat datang dan tahu-tahu sudah muncul di hadapan mereka, sambil berlari datang orang itu membentak keras, tunggu sebentar sekalian bereskan jenazah bajingan tua itu baru berlalu orang yang munculkan diri bukan lain adalah Lem Kongpak serta L.O.L yang jenderal. Menyaksikan kehadiran pemuda itu, Chiu Chien Chien berseru kegirangan. Engkoh pak kau datang ia menubruk masuk ke dalam pelukan si anak muda itu. Berhenti hardi klaim Kongpak. Tunggulah pun gian bereskan dulu masalah ini. Sementara itu pertarungan yang berlangsung di tengah kalangan sudah mencapai puncaknya. Beraaak titik sebuah pukulan dasyat bersarang telak di tubuh Pek Ligong membuat tubuh si penjuri sakti itu terpental sejauh satu tombak lebih, akibat lukanya yang parah ia tak sanggup berkutik lagi. Sedangkan Ko Chikeng tak mau berdiam diri sampai di situ, badannya berkelebat ke samping siang hangcai kemudian cakarnya langsung menyambar melancarkan serangan mematikan. Bajingan tua, kau berani. Bentak lem Kongpak. Tampak serentetan cahaya merah berbentuk payung mengembang di tengah angkasa langsung mengurung batok kepala Chiu Chikeng. Di tengah jeritan kaget Chiu Chien Chien, ledakan dasyat yang memekikan telinga bergema memenuhi angkasa, debu pasir berterbangan menyilaukan metu diikuti berkomandangnya dengutan berat. Pucat pias seluruh wajah Chiu Chikeng, dari lubang hidung serta mulutnya darah segar keluar tiada hentinya, ia berdiri satu tombak dari kalangan, badannya bergoyang tiada hentinya. Bajingan tua jengek lem Kongpak sambil tertawa dingin. Akuilah semua dosa serta perbuatan terkutuk yang pernah kau lakukan selama hidupmu, agar secara baik-baik pula ku hantar dirimu pulang ke rumah nenekmu. Keparat cilik, tak usah banyak bicara lagi ayoh cepat turun tangan. Lem Kongpak tidak keruati tantangan tersebut. Kembali ia bertanya, Bajingan tua Chiu Chiu, apa yang dikatakan siang hangtai tadi benarkah pernah kau lakukan? Chiu Chikeng membungkam dalam seribu bahasa kebungkaman orang ini menimbulkan napsu membunuh dalam benak lem Kongpak, selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Engkoh Pak seru Chiu Chien Chien dengan nada khawatir. Lem Kongpak berhenti dan berpaling, tampak olehnya air mati sudah mengucur membasai wajah Chiu Chien Chien, mimik wajahnya menunjukkan betapa sedih susahnya dia saat itu. Lem Kongpak tertawa dingin, ia tidak guberis gadis tersebut kepada Chiu Chien segera menegur, Chiu Chien bicaralah menurut suara hatimu patutkah Bajingan tua ini dibunuh. Walaupun hati perempuan selalu diliputi rasa cemburu yang hebat, tetapi bagaimanapun juga dia adalah istri dari Chiu Chikeng, sepatah katanya mungkin bisa habiskan selembar jiwa suaminya, bagaimana mungkin ia sudi menjawab senaknya tak kuasa ia tertegur dan berdiri mendelong di tempat semula. Chiu Chikeng seru Lem Kongpak kembali, sekali lagi aku hendak bertanya kepadamu, ketika kalian turun tangan terhadap ayahku apakah Pek Ligong serta Siang Hang Tia pun ikut ambil kebagian? Tia tidak. Belum selesai Chiu Chikeng berkata, tubuh Lem Kongpak telah terkelebat ke depan, telapaknya langsung menghantam jalan darah Pek Kwe Hyat. Beraiak diiringi bentrokan keras sebutir batok kepala Chiu Chikeng seketika itu juga dipaksa tertekan masuk ke dalam rongga dadanya. Mayat roboh ke atas tanah dalam keadaan mengerikan, sebab siapapun tak dapat membedakan manakah bagian kepala dari Chiu Chikeng dan manakah bagian kakinya. Chiu Hujian serta Chiu Chien Chien bersama-sama menjerit ngeri, mereka menubruk ke atas jenazah Chiu Chien Chien dan menangis terseduh-seduh. Lem Kongpak teriak Chiu Chien Chien beberapa saat kemudian sambil gertak gigi. Hatimu keras bagaikan baja, Meskipun ayahku harus tebus dosanya dengan kematian, tidak seharusnya kau menghukum dan membinasakan dirinya dengan keruk yang begini mengerikan aku adu jiwa dengan dirimu. Seriaya berseru kepalanya langsung ditumbukan ke arah Lem Kongpak. Pada saat itulah si janda kawin tujuh kali pokun tanpa mengucapkan sepatah kata pun diam-diam ngeloyor pergi dari situ. Lem Kongpak mendengus dingin ia pukul miring badan Chiu Chien Chien enjotkan badan dan melayang ke depan menghadang jalan pergi dari si janda kawin tujuh kali puikun. Siluman perempuan tua, kau hendak lari kemana hardiknya. Air muka puikun berubah hebat, tanpa sadar ia sudah jatuhkan diri berlutut di atas tanah sementara wajahnya pucat pias bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, ia benar-benar merasa ngeri dan takut. Lem Kong saw hiap berbuatlah kebajikan ampunilah selembar jiwa tuaku, oh 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 saw hiap ampunilah jiwaku titik lepaskanlah diriku meski pada masa berselang aku ikut serta di dalam peristiwa itu, namun aku tidak turut serta dalam pertarungan itu, aku tidak menghantam ayahmu barang sekalipun. Mendadak kakak beradik si liwa berkelebat maju ke depan, sambil menghampiri si anak muda itu serunya. Lem Kong heng perempuan siluman ini tak boleh diampuni cabut saja selembar jiwanya. Lem Kong pak mendengus dingin. HMMM liwa heng, ayahmu pun turut ambil bagian di dalam peristiwa ini kalau kalian tidak percaya silahkan tanyakan sendiri peristiwa ini kepada Pek Ligong serta siang hangtai siampuai berdua. Setelah mengetahui bahwasannya selama ini ia sudah salah menganggap kedua orang itu sebagai musuh maka kini setelah duduknya perkara dibikin jelas sikap Lem Kong pak terhadap siang hangtai serta Pek Ligong pun jadi menghormat sekali. Ucapan ini menggetarkan seluruh tubuh liwa haus yang berdua mereka tertegun dan berdiri menjublak. Lem Kong heng serunya beberapa saat kemudian kabar berita yang tersiar dalam bulim tak boleh dipercaya 100% kau harus tahu bahwa sepanjang hidupnya ayahku selalu berbuat kebajikan, ia suka menolong yang lemah memukul yang kuat, mengutamakan keadilan dan kebenaran aku rasa tidak mungkin. Sudah tak usah bicara lagi tukas yang hangtai serta Pek Ligong sambil berjalan mendekat. Dalam peristiwa berdarah yang terjadi tempo dulu ayahmu ikut ambil bagian malah persendi Lem Kong liwa dengan sebuah hantaman. Setelah duduknya perkara jadi jelas, Lem Kong pak pun kembali tertawa dingin. Cai Hai berharap sejak ini hari tidak berjumpa lagi dengan kalian berdua, nah sekarang silahkan kalian berlalu dari sini. Selintas rasa menyesal dan malu terlintas di atas wajah Liu Hao Xiang, sementara Liu Wiyayan maju ke depan sambil berseru. Adik pak, budi serta sakit hati yang terikat angkatan tua tidak semestinya kau perhitungkan di atas keturunannya, kita. Tanda petik. Enak benar kalau bicara tukas Lem Kong pak dingin. Aku ingin tanya seandainya peristiwa ini terjadi menimpa dirimu, apa yang harus kau lakukan? Kontan Liu Wiyayan dibikin bungkam dan tak sepotong kata pun berhasil diutarakan keluar. Dalam pada itu Chiu Hu Jien telah mengempit jenazah Chiu Chi Kang, bersama-sama putrinya Chiu Chien Chien mereka berlalu dari situ. Lem Kong pak, aku tidak akan mengampuni dirimu, suatu saat akan ku cabut selembar jiwamu. Diam-diam Lem Kong pak bersedih hati antara dia dengan Chiu Chien Chien masih terikat hubungan terutama sekali kerelaan gadis itu untuk mengkhianati orang tuanya dan berusaha membantu dia dapatkan ilmu sakti Tian Mo San meski tidak berhasil mendapatkan benda yang dicari, namun cinta kasih yang ia tunjukkan luar biasa sekali. Dengan termangu-mangu ia pandang bayangan tubuh kedua orang perempuan itu hingga lenyap dari pandangan. Menanti ia berpaling kembali bukan saja Liu Hao Xiang serta Liu Wiyayan sudah pergi, bahkan si janda kawin tujuh kali puikun pun sudah lenyap tak berbekas. Karena orang-orang itu sudah berlalu. Lem Kong pak lantas berpaling ke arah Xiang Hang Cha serta Pek Ligong sambil berkata, hampir-hampir saja Bu Ampoye telah menaruh salah paham terhadap Chi Ampoye berdua. Untung suma ing ada maksud tertentu dan melakukan suatu perbuatan yang tak disangka-sangka kalau tidak mungkin ibuku akan menanggung penyesalan seumur hidup. Soal ini tak bisa disalahkan pada dirinya setelah ayahmu terluka parah mungkin ucapan yang diutarakan kurang jelas, ketika menyebut nama kami berdua segera terputus, maka kejadian ini menimbulkan kecurigaan ibumu dan mengira kami berdua pun ikut serta di dalam peristiwa berdarah tersebut kata Xiang Hang Cha. Pada waktu itu, apa yang Chi Ampoye berdua lakukan sewaktu kami berdua tiba di sana, ayahmu sudah terluka tetapi masih sanggup melancarkan serangan. Balasan ketika kami berdua belum sempat turun tangan membantu, ayahmu kembali termakan dua pukulan dasyat. Saat itulah ibumu datang menjumpai kami berdua berada di situ maka ia lantas mencurigai kami berdua pun ikut serta dalam peristiwa dalam pengeroyokan itu. Eeei, titik keparat cilik apakah kau pernah bertemu dengan Xiang Ji Ye tegur Pek Ligong tiba-tiba? Lam Kong Pak jadi rikuh dan jengah sendiri, tempo dulu ia pernah menegur dan memaki Pek Ligong dengan kata-kata yang pedas, kalau diingat sekarang, ia merasa menyesal dan sedih. Eeei, keparat cilik bukankah kau sudah permainkan putriku kembali Pek Ligong menegur? Kalau sampai ia terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, lo pasti akan mencari dirimu untuk bikin perhitungan. Isi perut Ciam Puei berdua menderita luka parah, marilah biar Boam Puei bantu menyembuhkan luka kalian. Tidak usah, kami bisa atur pernafasan sendiri sebentar akan sembuh. Habis berkata bersama Pek Ligong ia jatuhkan diri dan mulai atur pernafasan. Kurang lebih tiga jam, kedua orang itu baru meloncat bangun seru Peligong. Keparat cilik, aku hendak pergi mencari Xiang Jie, nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan puncak para jago yang diadakan di atas gunung Hut Gousan. Selesai bicara bersama-sama Xiang Hangca segera berlalu.